Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Kak Tania, aku nggak bisa pakai background. Kok bisa gitu? Aku nggak bisa. Ini apa? Laptopnya emang nggak support gitu. Faros pake background. Tidak ada yang share dia background. Bentar-bentar. Pake background, bentar-bentar. Ini backgroundnya. Di mana ya? Aku kirim di grup ya, Kak. Aku kirim di grup ya, Kak. Nah itu. Nah itu. terima kasih. AbiHOми siacle. Awas. Terima kasih. 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 kita harus baca itu semua. Jadi satu minggu itu, satu topik, bisa 15 textbook. 15 textbook, selalu satu textbook, tiga salaman, berarti kita harus baca sekitar 400 kali 15. Dengan masing-masing. Tentu mungkin tidak bisa semua kita serap, tidak semua kita absorb. Tapi minimal kita skimming, kita lihat, oh ternyata ini beda-beda nih pemikirannya. Terhadap satu topik yang sama. Dan kita dibagi dalam kelompok, saya ingat. Dan itu kita ada diskusi yang rutin, di samping kelas yang seminggu sekali itu, satu minggu, dua, tiga kali. Untuk mendiskusikan topik yang sama dengan perspektif yang berbeda. Dan itu kita diajar dan dilatih untuk berdebat, untuk mempertahankan argumentasi kita based on teori tersebut. Itu menarik, kawan-kawan. Jadi ternyata hanya satu konsep pun itu kita bisa lihat dari berbagai angle dan perspektif. Ini pengalaman yang menurut saya cukup berkesan. Sehingga itu tertanam dalam diri saya untuk ternyata bisa melihat satu isu, satu topik, satu konsep, satu permasalahan, satu poin. Itu dari berbagai angle dan perspektif yang variatif. Ini bagian dari bagaimana kita menanamkan intusivitas dalam diri kita. Khususnya dalam generasi muda. Ini yang saya pikir harus mungkin menarik kalau kita bisa menerapkan ini karena besar. Kalau kita mau coba tarik lagi, lebih mikro lagi dalam sebuah wilayah Indonesia, negara kita. Indonesia ini besar, kawan-kawan. Indonesia ini tidak hanya satu titik atau satu pulau atau satu wilayah atau satu kabupaten atau satu kota Madiah. Indonesia ini besar. Dari Aceh sampai dengan Papua, pulaunya banyak, dan seterusnya. Dan cara pikir kita, kebiasaan kita, rutinitas kita, culture kita, bahkan cara kita berkomunikasi, mungkin dengan daerah-daerah yang lain tidak selalu sama. Dan itu justru harus membuat kita, bagaimana kita menanamkan intusivitas untuk kita bisa memvalue sebuah keberagaman dan kemajuan bukan itu dalam hal yang rutin. Ini penting. Apalagi sekarang, di tengah gencarnya sosial media, gencarnya kemajuan teknologi, ketelukukan satu sama lain, dan seterusnya. Itu kita sebetulnya ditutup untuk kita bersifat inklusif. Bersifat bagaimana kita mengedepankan sifat-sifat hal yang bisa open-minded. Dan juga, jangan dikit-dikit kita gampang terpicu emosi dengan hal yang berbeda. Ini yang saya sering katakan kepada teman-teman, kepada kolega, kepada kawan-kawan kita. Harus kita melihat dulu, mendengar dulu, menganalisis dulu. Ini banyak yang saya sayangkan. Ada beberapa mungkin dalam beberapa kesempatan, menikapi sebuah isu, langsung berpikir negatif, langsung istilahnya apa sekarang nyinyir, dan bahkan memfabrikasi sebuah isu dengan hal-hal yang tidak benar, lalu menyebarkan dalam hal-hal yang tidak benar, melewat media yang tidak benar, dan juga bisa menjadikan hal-hal yang lebih kompleks. Mulai dari ujaran kebencian, mulai dari hoax, dan seterusnya. Yang bisa menimbulkan ekses-ekses yang negatif, dan bahkan destruktif. Hal demikian ini saya pikir tantangannya. Karena sekarang kita, waktu jaman saya kuliah dulu kan medsos belum seperti sekarang. Sekarang kan sudah semikian cepat, hebat, dan masif, dan viral. Jangan sampai kecepatan tangan kita itu lebih cepat daripada, atau kecepatan jari kita lebih cepat dari kecepatan kita berpikir untuk menganalisis sesuatu isu yang bertendensi untuk bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, ini mungkin kenalannya simpel, sederhana, dan mungkin tidak begitu angan-angan, konkret-konkret saja bagaimana kita itu bisa menemukan sikap-sikap seperti ini yang inklusif, yang di saat yang sama juga kritis, tetapi juga menampilkan sebuah hal yang, atau sebuah pemikiran dan perspektif yang open-minded, yang kita juga bisa berpikir secara lebih jernih dan objektif, sehingga kita bisa menyebarkan pesan-pesan yang positif. Kalau dari awal kita sudah, dari hati kita kita sudah benci, sudah dengki, sudah iri hati, sudah dilengkupi dalam suasana yang aura yang negatif, itu tendensi kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, dalam bentuk apapun, itu akan lebih tinggi. Sehingga kalau itu terjadi, akan ada eksistensi negatif. Nah, kawan-kawan sekalian yang ada di 10 penyuruh dunia, siang pagi dan malam, saya pikir ini yang kita harus bangun, kita tanamkan khususnya dalam kesempatan ini, karena ini kan topiknya pemudah. Bagaimana kita dalam kebangkitan nasional pasca pandemi ini, kita dituntut untuk bisa lebih, tidak hanya lebih inklusif, tetapi juga harus lebih menemukan sifat dan sikap untuk saling tolong-menolong berdasarkan kekeluargaan. Nah, itu menurut saya yang penting, yang salah satu yang penting. Saya pikir banyak hal-hal yang bisa kita breakdown, yang bisa kita eksploran, tetapi dalam kesempatan ini, khususnya dalam forum yang diselenggarakan oleh Perimpunan Pajar Indonesia di dunia, kita kan banyak menitik-kuratkan kepada hal yang sifatnya itu adalah keberagaman. Kawan-kawan belajar di Amerika, kawan-kawan belajar di Eropa, di Afrika, bahkan di Timur Tengah, di Asia, di Australia, dan seterusnya. Kan selain tadi bahasa, apa lagi yang kita bisa dapatkan, yang hal yang kita berbeda, yang selain yang kita dapatkan di tanah air? Itu kan pemikiran, kebiasaan, rutinitas, kulturnya. Di Indonesia sendiri sudah dibikin besar, apalagi di luar negeri, tempat kawan-kawan sekarang sedang studi. Nah, disitulah kita bisa mencoba menitikberatkan sebuah posisi yang inklusif dan juga yang kritis, dan juga yang sifatnya itu bisa terbuka terhadap hal lain. Nah, ini saya senang sekali gila ngomong panjang soal ini, cuma mungkin berbatasnya waktu, kita nggak bisa terlalu banyak. Dan ini juga virtual, virtual mungkin kita bisa adakan di kemudian hari. Nah, hal kedua yang ingin saya sampaikan, ya mungkin terkait sedikit saja tentang program-program pemerintah dalam hal ini khususnya Kemendak. Ada slide-nya, teman-teman bisa lihat, apa yang bisa ditampilkan di slide itu nanti mungkin bisa dipelajari dan juga bisa dilihat. Tetapi saya hanya akan fokus terhadap bagaimana merugia kita dan juga pencapaian dan juga mungkin mungkin hal-hal yang bisa kita sinergikan dengan teman-teman PPI. Satu, yang paling penting adalah meraca perdagangan kita itu surplus kawan-kawan sekalian. Nah, ini penting. Pesan ini harus jelas tersampaikan kepada publik, khususnya kepada kawan-kawan dalam kesempatan ini bahwa meraca perdagangan kita bisa digabit slide untuk periode Januari-Juli 2020 itu sebesar 5,5 US miliar dolar. Artinya apa? Optimis lah kita kawan-kawan. Kami tahu, kita semua tahu bahwa kondisi ini berat, pandemi COVID segala macam, COVID-19, dan saya pikir 200 negara lebih mengalami hal yang sama. Apalagi kawan-kawan tahu yang sedang studi di luar negeri, mengalami hal yang sama. Ekses dan juga dampak daripada COVID ini. Kita juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Tetapi di tengah kondisi yang sedemikian rupa, ternyata meraca perdagangan kita itu masih surplus. Nah, ini yang harus kita sampaikan dan kita juga harus optimis dan kita harus percaya bahwa meraca perdagangan ini di tengah pandemi COVID-19 ternyata masih surplus dan itu bisa memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder, baik itu pengusaha, pedagang, pemerintah, kawan-kawan, mahasiswa, seluruhnya. Untuk bisa percaya dan juga bisa memberikan harapan dan juga bisa mengkapitalisasi dan juga mengambil manfaat yang positif dari meraca perdagangan yang surplus, aktivitas perdagangan yang memang peralaman ini selalu masif. Nah, makanya itu kita, kami di Kementerian Perdagangan selalu memberikan pesan. Salah satu yang menjadi aspek atau menjadi crucial point dalam kondisi sekarang ini kan sebenarnya salah satunya adalah hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan perdagangan. Dari keuangan mungkin dari sektor banking, sektor finance, dan seterusnya. Dari perdagangan, ya aktivitas masyarakat sehari-hari. Baik itu dalam pasar, baik itu dalam kegiatan UMKM, dan seterusnya. Dan kita ingin memberikan pesan dengan segala macam aset dan karakter yang kita miliki dan rutinitas yang kita jalankan dan kerja dan program yang kami eksekusi, kita berhasil menciptakan perangkat perdagangan yang surplus. Yang artinya, ekspornya lebih besar daripada impor, sesuai dengan awanah dan juga visi dan misi dari Presiden Jokowi adalah bagaimana kita menciptakan trade balance yang positif dan ini kita lakukan. Nah, ini yang penting, kawan-kawan sekalian. Karena banyak mungkin pemberitaan atau mungkin media-media atau mungkin beberapa yang memberitakan bahwa sepertinya kita perangkat perdagangan kurang bagus. Tidak. Ternyataannya adalah surplus. Bisa dilihat di slide saya itu. ada di sini sebesar 5,5 Januari sampai Juni. Kita harapkan kita pertahankan ini sampai juga dengan bulan-bulan seterusnya dan sampai berkesinambungan dan bisa dikontinuikan dalam waktu ke depan. Itu poin yang poin yang kedua yang saya katakan bahwa di tengah masa pandemi COVID-19 ini kami, Kemendak, berhasil melakukan, merealisasikan, mempercepat trade agreements. Itu bisa dilihat juga di slide di slide ke-7 kalau tidak salah. Slide ke-3 ya. Jadi kebetulan salah satu topoksi kami sebagai Wamendak itu adalah selain pertingkatan ekspor nasional tetapi juga mempercepat, merealisasikan, dan eksekusi trade agreements perjanjian dagang. Tersebar di seluruh punya dunia bisa dilihat yang sudah selesai, yang sedang dalam negosiasi, dan yang menjadi potensi. kami sudah berhasil menyelesaikan 20 kawan-kawan sekalian di kerja kelas mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Kemendak yang berusaha kelas yang malam untuk membuat ini terjadi. Dan kami sedang melakukan 12 negosiasi trade agreements. Dan masih ada 15 yang menjadi possible negotiation. Ini bukti konkret kawan-kawan. Pemerintah kerja keras negara hadir dan berusaha untuk menyelesaikan dan mempertanjang posisi Indonesia di kawan-kawan manfaatnya sangat besar. Kalau kita lihat ini hampir semua ini based on CEPA dan juga EPA dan juga FTA dan juga PTA. CEPA itu Comprehensive Economic Principle Agreement. Yang memberikan manfaat yang sangat luar biasa sebagai contoh yang kemarin baru diratifikasi oleh Reper dan sudah menyeri tahap eksekusi adalah soal Australia dan soal Hongkong. Itu bisa lihat lebih dari 5 ribu bahkan lebih dari 7 ribu untuk Australia lebih dari 5 ribu untuk Hongkong. Barang kita bebas masuk ekspor keluar ke Australia kita bebas tarifnya masuk ke Hongkong juga dan seterusnya. dan masih banyak manfaat yang saya mungkin tidak bisa sebut satu persatu mulai dari vokasi, training, taga kerja, kisah, dan seterusnya. Ini hanyalah bagian dari apa yang kita kerjakan yang kita usahakan dan kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa trade agreement itu penting dan manfaatnya sangat besar. Di tengah pandemi COVID-19 ini kami berhasil melakukan ini dan kami melakukan negosiasi terhadap 12 yang ongoing dan possible itu. Artinya apa? Kita kerja terus. Kita tetap semangat. Tetap memberikan harapan. dalam situasi apapun life goes on dan masyarakat tahu bahwa kita bekerja dan kita tetap harus menunjukkan itu. Dan kalau kita lihat trade agreement selain manfaatnya juga banyak dan positif dan juga secara teknikal mungkin bisa kita bahas satu per satu tetapi saya ingin memberikan pesan yang jelas bahwa interdependence itu eksis kawan-kawan sekalian. masyarakat dunia negara itu tidak bisa hidup sendiri. Karena tidak ada satu pun saya pikir negara yang sangat tertutup yang bisa survive sendiri apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan menurut saya negara yang paling tertutup yang mungkin kita ketahui bersama negara mungkin seperti apa yang mungkin teman-teman tahu yang paling tertutup mungkin Korea Utara. Saya pikir Korea Utara juga melakukan dagang dengan negara-negara lain. Tidak mungkin tidak. ekspor-impor tetap berjalan. Artinya apa? Artinya interdependence is growing. Kita itu tidak bisa tidak melakukan aktivitas perdagangan dalam perspektif kemendak terkait dengan ekspor-impor aktivitas bilateral dan juga multilateral yang kita selalu wujudkan dalam konteks global. Ini yang kita terus push. Apalagi masyarakat apalagi bangsa Indonesia negara Indonesia ini kan boleh dikatakan memiliki aset yang luar biasa tidak hanya soal kegiatan sumber daya tapi dari karakternya dari populasinya Indonesia ini negara terbesar. Keempat setelah Tiongkok India Amerika Serikat Indonesia itu satu. Indonesia ini the third largest democracy setelah India Amerika Serikat Indonesia populasinya kita megang sistem demokrasinya dipadukan dengan populasinya besar kita juga eksus ditambah lagi secara regional di Asia Tenggara Indonesia ini mempunyai kaliber yang luar biasa di ASEAN saya bisa katakan dengan bangga saya katakan Indonesia ini di bidik ekonomi ya kan populasinya besar ya kan konsumennya juga besar ya kan secara sistem kita mungkin saya bisa katakan terdemokratis di Asia Tenggara berdasarkan populasi dan terbesar di tingkat dunia saja kita nomor 4 di ASEAN di Asia Tenggara kita nomor 1 secara sistem secara keterbukaan saya pikir kita sudah bisa menunjukkan hal yang positif dan kita on right sehingga ya eksistensi Indonesia itu harus terus diminting harus terus dijaga dan harus terus diekspansi melalui apa melalui trade agreements ini trade agreements ini yang kita jalankan dan salah satu terpoksi dari Wamendak ini adalah untuk membuat itu terjadi dan mengaslerasi semua perjanjian dagang yang selama ini mungkin belum jadi dan untuk mengeksplor juga possible negotiation yang sini ada listnya ada 15 yang sedang kita lakukan ini kita sangat semangat nih kalau kita membahas trade agreements banyak sekali yang kita bisa gali sekali lagi terbatasnya waktu saya tidak bisa begitu menjelaskan satu persatu jadi dua hal itu kawan-kawan yang ingin saya sampaikan terkait dengan program Kemendak dan juga apa yang bisa saya sampaikan soal pertama tadi soal meraca perdagangan surplus yang positif yang artinya ekspor lebih besar daripada impor dan ditumbuh besar di tengah masa pandemi COVID-19 ini kita eksis dan positif sesuai dengan visi dan juga arahan dari Bapak Presiden Mbak Joko Widodo dan Mbak Maret Amin dan yang kedua adalah trade agreements yang menunjukkan kita eksis di kancah global di tengah interdependensi yang berkembang kita bisa menjadi leading nation tidak hanya di tingkat regional tapi kedepannya kita juga akan mencoba ini di tingkat global tingkat yang lebih besar itu dua hal dari Kemendak terkait dengan hal-hal yang disampaikan dari perspektif Kemendak dan yang tadi yang sebelumnya saya katakan suatu eksklusivitas bagaimana kita mengadopsi dan juga kita percaya dan juga kita memvalue keberagaman di tengah pandemi COVID-19 ini dan tentunya dengan teman-teman yang sesuai di luar negeri bisa memberikan pemikiran itu dan mengkontribusikan kepada masyarakat Indonesia ketika teman-teman sudah pulang atau mungkin tetap mau berkarya di luar negeri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang demikian mungkin itu saja nih yang saya sampaikan saya kalau sudah bicara susah stop ya kawan-kawan mohon maaf nih karena sebelum jadi Wamenak saya kan anggota DPR kalau anggota DPR katanya kalau sudah pegang mic atau sudah dikasih susah stop nah ini saya harus menyetop apa namanya apa yang saya sampaikan mungkin saya bisa satu maksimal dua pertanyaan setelah itu saya harus rapat untuk acara selanjutnya tapi saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada perhimpunan pelajar Indonesia sedunia koordinatornya Mas Adlan yang sudah menyampaikan penyampaian tadi dan memberikan undangan ini kepada kami terima kasih tetap semangat untuk kawan-kawan semuanya dan saya pikir acara yang seperti ini bisa dilakukan rutin ke depannya untuk kita saling berdiskusi brainstorming dan memberikan pencerahan satu sama lain mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam sehat dan semangat baik Pak terima kasih banyak atas pemaparannya jadi saya moderator dan juga teman-teman di sini mungkin juga sudah banyak banget belajar dari pemaparan Bapak yang sangat-sangat menggugah kita generasi muda harus terus semangat jadi saya sedikit summary yaitu kita terutama kami mahasiswa Indonesia di luar negeri harus keep open-minded keep tolerant dan juga keep informasi-informasi yang ada di Indonesia jadi kita kalau bisa setelah kita studi di luar negeri setelah kita cukup mendapatkan ilmu di luar negeri kita baliklah ke Indonesia berbaktilah pada negeri kita dan memanfaatkan resource-resource yang ada untuk negara kita lalu selanjutnya mungkin Pak Jerry berkenan untuk Q&A 1 2 pertanyaan ya Pak itu ya boleh ya boleh mungkin diranggu aja pertanyaannya silahkan teman-teman oh ya iya Pak baik dari teman-teman panelis mungkin ada yang ingin bertanya saya lempar Q&A 1 atau 2 izin bertanya boleh boleh silahkan Kak oke selamat pagi waktu Istanbul Bang Jerry selamat pagi apa kabar iya kemarin izin kemarin kita ketemu di musta di Kaiseri PPI Turki sehat ya Bang Jerry sehat ya Bang Jerry sehat 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 ya masih di sana amin amin Bang sehat Bang iya Bang pengen tanya aja Bang ini kalau dari apa dari penampilan gak berubah ya Bang meskipun pandemi tetep fit kayak kemarin terakhir ketemu di Turki nah pertanyaannya Bang ini Bang selama pandemi ini untuk Abang pribadi apa sih Bang yang tantangan paling besar yang secara pribadi Abang rasain gitu buat mimpin apa namanya divisi Abang atau misalnya tupok si Abang sekarang bisa gak di-share ke kita gitu dan gimana cara Abang nanggulang ini karena tentu kan tekanan ini banyak banget selama pandemi ini apalagi perdagangan internasional nih Bang ya kepo nih Bang boleh dong Bang dijelasin makasih banyak Bang Jerry sehat-sehat oke makasih Mas oke saya langsung jawab aja ya sekalian nanti pamit habis itu ya boleh ya Mas oke jadi gini Mas makasih ya waktu itu betul kami ketemu ya mungkin di Kaisiri waktu itu berapa bulan lalu mungkin Februari kalau tidak salah ya ya makasih waktu itu diterima dengan baik baik oleh kawan-kawan oleh kawan-kawan mahasiswa dan juga oleh Pak Dubes pada saat itu ya baik ya saya langsung jawab aja memang betul banyak tantangan dan banyak kompleksitas ya boleh saya bilang mungkin tidak hanya tantangan bukan cuma mungkin isu-isu tertentu yang harus kita hadapi khususnya dari pemerintah ke lebih khusus kemendak ya dalam kita mengeksekusi kebijakan dalam kita memberikan apa namanya sosialisasi kepada publik dan juga program-program yang terkait langsung oleh kemendak salah satu yang paling sulit ya tentu adalah di bagaimana kita bisa menerapkan dan juga kita bisa menerapkan dan juga memperlakukan apa namanya aktivitas perdagangan yang sesuai dengan protokol kesehatan ya itu tantangannya luar biasa ya karena bisa dibayangkan ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pandemi ini impact-nya luar biasa tetapi kehidupan rutinitas itu apalagi yang beraktivitas langsung dengan masyarakat ya seperti aktivitas di pasar ya aktivitas trading itu kan harus tetap jalan karena itu yang menggerakkan perekonomian kita dan juga memberikan lagi feedback kepada masyarakat dan membuat mereka survive nah sebagai contoh mungkin ini sederhana bagaimana kita di pasar-pasar tradisional pasar-pasar banyak sekali seluruh Indonesia sejangan kita tidak hanya bicara kota-kota besar tapi kita bicara seluruh Indonesia ya tentu memang eksekusinya adalah di pemerintah daerah di pemerintahan provinsi kabupaten dan juga di kota Madia mereka yang memang berwenang untuk menginforsi itu tetapi kami dari pusat dari kemenda kan juga memberikan semacam guidance memberikan semacam pedoman-pedoman dan patokan-patokan lewat BAP-NPi Perdagangan yang sudah mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah bagaimana mengatur ketentuan-ketentuan umum ya yang harus dilakukan oleh PMD-PMD misalnya contoh mengelola pasar dan juga memberikan protokol kesehatan yang sesuai dengan tempat masing-masing bisa dibayangkan tidak mudah tantangannya luar biasa dalam sebuah pasar lapak satu dengan lapak yang satu tidak boleh terlalu berdekatan jarak kan kita harus mengutamakan harus menyediakan masker hand sanitizer dan seterusnya tempat cuci tangan sabun dan seterusnya lalu belum lagi kalau kita bicara soal cashless kan bagaimana kita sedang memprioritaskan dan mendorong program cashless supaya kalau kita transaksi tidak banyak menggunakan tunai tetapi bisa menggunakan aplikasi digital misalnya itu juga tantangan kalau di kampung-kampung atau di daerah-daerah atau desa-desa tidak semua jaringan internet itu jalan kita menggunakan handphone belum jatuh dapat sinyal jadi agak susah kalau kita menggunakan aplikasi yang cashless bahkan kalau kita lebih ini lagi di daerah tertentu kadang-kadang listrik tidak ada jadi itu sulit bagaimana kalau kita mau coba menerapkan standar-standar itu tapi infrastrukturnya mungkin belum memadai itu yang kita terus koordinasi dengan Pemda dengan Pemprov dengan Pemkap dengan Pemkot bagaimanapun mereka yang baik sekus itu tapi kan kami juga mempunyai tanggung jawab moral untuk bisa menggait mereka makanya sering sekali kami turun ke masyarakat ke daerah-daerah selama di perdagangan saya juga bersama dengan seluruh tim baik Girgen dan juga Segin dan seterusnya kita juga ikut melihat bagaimana protokol kesehatan diterapkan oleh Pemda, Pemprov, Pemkot dan Pemkap di daerah-daerah jadi waktu itu kami contohnya ke Banten kami lihat seperti apa kami langsung lihat bagaimana aplikasi penggunaan protokol kesehatan di daerah-daerah beberapa kali kita turun ke daerah juga kita temukan ternyata memang ada mungkin ketentuan-ketentuan atau mungkin hal-hal yang memang tantangannya luar biasa dan seterusnya mungkin hal-hal yang sangat teknis dan itu saya pikir menjadi tantangan dan PR kita bersama karena itu kan multisektor sebetulnya tidak hanya dari perdagangan tetapi juga pemerintah daerah baik di tingkat provinsi di tingkat kuat dan tingkat kota belum lagi kalau kita bicara kemendin kesehatan belum lagi kalau kita bicara BDB dan seterusnya artinya memang di tengah pandemi COVID-19 ini ini sebenarnya tidak bisa kerja sendirian kita kerja tim kita kerja lintas KL kita kerja lintas kementerian lembaga bahkan kita juga melibatkan parlement di tingkat kawasan di tingkat kota ada DPRD yang juga ikut mengawasi baik itu di tingkat provinsi di tingkat kawasan dan seterusnya aparat kepolisian dan sekarang juga TNI dalam menerapkan protokol kesehatan mungkin di tempat-tempat umum ini kita tidak bisa kerja sendirian kawan-kawan sekalian kita memang harus mengutamakan gotong royong kerjasama kekeluargaan dan tentu disiplin nah ini yang mungkin kita harus terus mengingatkan diri kita untuk disiplin kemana-mana kita harus pakai masker dimulai dari hal-hal sederhananya mana-mana kita kalau mungkin ke tempat makan kita cuci tangan bahkan tidak hanya makan setiap saat sekarang ke berapa gedung berapa tempat berapa institusi berapa kantor kalau sebelum masuk ada tempat cuci tangannya sabunya tisunya dan ada yang dibikin menariknya kalau kita cuci tangan sekarang sudah tidak pakai kerana lagi pakai sensor pakai kaki diinjek airnya keluar sabunya keluar dan seterusnya nah itu kan cara-cara untuk meminimalisir hal-hal yang sifatnya pandemi COVID-19 ini terjadi bisa-bisa kita cegah nah sekali lagi ini tantangannya adalah yaitu kebijakan yang normal saya pikir ini kan sebuah kehidupan dengan standar perdoman yang baru jadi memang itu memberikan dampak atau penyesuaian yang saya pikir itu dilintas sektor baik cara kita bersosialisasi secara kita kalau ketemu orang begini atau mungkin begini bahkan sebagai tangan panjang dulu supaya hal-hal itu penyesuaian tapi saya pikir itu harus kita lakukan karena bagaimanapun life goes on kita harus tetap memulai titik tes kita dalam sebuah standar protokol kesehatan yang baku yang baik yang sehat dan tentunya bisa mencegah masyarakat dari kena penyakit corona ini COVID-19 ini jadi kalau ditanya tantangan yang paling luar biasa ya tentu itu karena ini kerja tidak bisa kerja sendiri ini kerja seluruhnya pemerintah melibatkan DPR masyarakat media juga media memberitakan hal yang benar jangan yang berita berita yang hoax jangan yang berita yang tidak benar diberitakan memberikan dampak negatif lalu orang jadi paranoid lalu orang yang mencegah menjadi menyalakan pihak tertentu sehingga masyarakat jadi panik ya gitu-gitu ini kan semua juga harus diperhatikan pemerintah dan sebagai regulator memberikan kebijakan mengawal kebijakan sebaik tepat sesuai dengan protokol kesehatan parlemen DPR mengawasi itu media juga memberitakan yang proporsional yang betul yang secara faktual itu betul dan saya pikir tugas kita semua masuk juga teman-teman kawan-kawan yang di PPI apalagi kawan-kawan PPI saya pikir kan sudi banyak di luar negeri bisa memberikan pengalaman juga kepada kita semua kami juga ingin meminta masukkan gimana mungkin penangguh langangan di luar negeri di Tiongok seperti apa di Amerika Serikat seperti apa di Australia seperti apa karena itu kan banyak mungkin yang bisa di-share yang juga bisa menjadikan input juga buat kami jadi ketika kita bicara soal tantangan itu lah tantangan yang paling besar kita harus terus semangat harus terus menjalankan aktivitas kita rutinitas kita kehidupan kita tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan tidak bisa tidak harus sesuai tantangannya adalah kita harus terus ingat dari hal yang paling sederhana dari hal yang pakai masker sampai kita cuci tangan sampai kita berjarak dengan sekitar kita dan sebagainya itu yang harus kita terus melakukan dan jangan sampai lupa soal itu sederhana tetapi ketika diaplikasikan dalam unit kesehatan kita mungkin menjadi tantangan saya pikir tantangan buat kita semua dan saya pikir tidak hanya dari kami tidak hanya dari Kemendak saya pikir institusi lain atau mungkin sektor lain juga mengalami hal yang sama di seluruh dunia jadi adalah tetap semangat teman-teman jangan patah semangat standar protokol kesehatan kita lakukan dengan keseharian kita mungkin itu seperti itu mungkin begitu ya jawabannya yang saya sampaikan mungkin saya sekaligus pamit ini Mbak Fatma Fatlan dan teman-teman yang lain mungkin terima kasih banyak saya tunggu nih undangan berikutnya saya senang banget Pak Menteri izin satu lagi Pak Menteri oke satu lagi tapi cepat ya terakhir ya oke silahkan ya terima kasih saya dari PPI Tiongkok Pak mohon izin bertanya kami pengen sebenarnya ada program-program memperkuat ekspor produk-produk Indonesia di setiap PPI negara mungkin kami bisa mendapatkan coaching dari Kementerian Perdagangan mungkin Pak baik baik oke saya harusnya jawab ya makasih ya Mbak jadi untuk peningkatan ekspor kita punya Direkturat Pengembangan Ekspor Nasional di bawah Direkturat PEN itu Pengembangan Ekspor Nasional kita punya Balkes juga kita punya Balai Pelatihan Ekspor juga untuk memberikan pendampingan dan juga pelatihan terhadap teman-teman atau mungkin pengusaha atau mungkin para pedagang atau mungkin para pegiat yang ingin melakukan ekspor dan kita punya ITPC dan juga punya ADAC mungkin tanggal-teman pasti tahu kan di sejap KBRI atau KJRI mungkin tidak semua tetapi ada beberapa kota atau negara yang kita punya ADAC-nya dan kita punya ITPC ITPC itu Indonesia Trade Promotion Center ADAC adalah tersepertagangan dan itu semua memang banyak berkoordinasi dengan saya selaku Wamen memang secara yang paling simple dan paling sederhana adalah mengatakan know-how-nya dulu know-how-nya dulu itu nanti bisa diberikan pendampingan lewat balai pelatihan balai pelatihan itu ada di website nanti kalau memang di website agak sulit perduanya nanti saya bisa minta staff saya untuk langsung kasih panduannya secara step-by-step sehingga nanti Mbak bisa menemukan know-how-nya dan bisa memacinkan itu terhadap produk-produk apa yang ingin di ekspor misalnya karena sekali lagi untuk mengetahui produk yang di ekspor kita kan perlu identifikasi nah identifikasi itu kan biasanya harus tahu produknya apa dan di mana demand-nya tidak semua misalnya demand negara A sama dengan negara B dan juga produk yang kita bisa kirim belum lagi kita bicara volume dan kuantitas dan seterusnya tetapi itu bisa kita apa namanya memberikan pendampingan dalam hal memberikan sosialisasi dan juga informasi nanti saya minta ke staff saya Mbak Devi nanti namanya Mbak Devi nanti ini bisa memberikan kepada teman kita ini untuk memberikan panduan panduan bagaimana kita mengekspor dan juga negara mana yang bisa diujukan ekspornya dan juga produknya mungkin itu sebagai langkah awal nah kalau sudah itu bisa dilakukan setelah pendampingan dan juga aspek teknikal beres nanti juga bisa koordinasi dengan ADAC atau ITPC kalau Mbak di Tiongkok kan di Tiongkok setahu saya ada ADAC itu ya kan di KBRI-nya nah langsung bisa kita hubungkan di situ kalau perlu nanti saya telepon ADAC-nya untuk kita memberikan apa namanya panduan yang lebih jelas kira-kira gitu ya itu umumnya seperti itu nanti bisa dilanjutkan oleh staff kami untuk memberikan panduan yang lebih lengkap ya oke ya itu ya terima kasih ya Mbak ya saya mungkin harus jalan ya maka terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak Pak atas pemaparannya kami bagi sehat selalu Pak selalu ya salam sehat salam semangat ya semoga Tuhan memperkati kita semua ya dan apa yang kita jalan ini menjadi hal yang positif ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam sehat semangat terima kasih Pak oke baik teman-teman sebenarnya kita sudah banyak banget belajar dari Pak Wamendak Pak Jadisambuaga termasuk Toko Millenials yang sudah menempati posisi strategis di kementerian salah satu kementerian di Republik Indonesia mungkin saya akan pindah ke rekan saya satunya oh satu-satunya yaitu Faro halo 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 Kak Fatma oke mungkin kita akan ada judah sejenak ya sepertinya eh tiga menit lagi jadi kita akan ada sesi break untuk sholat sebentar selama tujuh menit kalau disini jadi nanti beberapa menit jadi nanti kita akan memulai acaranya kembali pukul 1 waktu Indonesia Barat jadi untuk menekankan tidak usah meninggalkan zoom karena linknya sama kalau misalnya mau meninggalkan zoom untuk sholat dan lain sebagainya boleh nanti linknya akan ada yang disama tapi akan kami rekomendasikan untuk menetap disini karena dalam dekat lagi kita akan melanjutkan sesi bersama pembicara selanjutnya oke baiklah kita mulai breaknya nanti kita jam 1 waktu Indonesia Barat kita mulai kembali oke sebentar lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya Mel Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur Ludruk adalah kesenian Jawa Timur yang tentunya sudah sangat populer tapi di era milenial ini kita berharap bahwa generasi milenial juga terus melestarikan bahkan mengembangkan kesenian Ludruk di tengah pandemi COVID-19 ini kami mengapresiasi betul inisiatif dari Mitra Seni Indonesia yang mencoba mengangkat kesenian Ludruk ini supaya tetap bisa eksis dan seniman-seniman kita memiliki semangat untuk kembali bangkit dan semoga pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat mantannya ke-13 untuk Mitra Seni Indonesia dan terima kasih semoga Ludruk bisa terus berkembang dengan inisiatif ini Cinta Ludruk dan kita bangga terhadap karya anak bangsa Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya ya saya banggakan rekan-rekan PPI sedunia yang sedang melakukan simposium secara virtual dan salam dari Jawa Timur saya Mildar Dab Wakil Gubernur Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses untuk PPI dalam penyelenggaraan simposium ini dengan tema yang diangkat mengenai rekomendasi pembangunan saat ini pandemi COVID-19 adalah tantangan bagi Indonesia dan bagi setiap negara yang ada di dunia tentunya dibutuhkan terobosan-terobosan dan ide-ide yang out of the box untuk bisa menyelamatkan dan memulihkan pembangunan kita ekonomi kita di tengah tantangan yang hampir setiap negara tidak punya formula yang pasti karena tidak ada yang berpengalaman menghadapi pandemi dalam skala yang seperti ini tentunya teknologi adalah salah satu jawabannya yang kedua tentunya di dalam situasi seperti ini globalisasi dipertanyakan apakah negara-negara harus bergantung pada dirinya sendiri atau justru momen seperti ini semakin memperkuat kerjasama antar negara kerjasama global dalam menghadapi pandemi ini tentunya kita berharap bahwa konsep kerjasama global ini akan tetap terjaga dalam situasi seperti ini tetapi sejauh mana kita harus membangun kemandirian bangsa inilah yang menjadi tantangan kita di jaring PPI yang luar biasa di segala penjuru dunia kita harapkan bisa membawa kekayaan ide-ide tersebut jaringan yang dibangun di kampus masing-masing di negara masing-masing tempat studi tentunya akan menjadi aset yang sangat berharga untuk Indonesia Indonesia secara individu adalah negara yang juga sangat diperhitungkan hari ini salah satu dari G20 country terbesar di Asia Tenggara dan tentunya kita berharap betul bahwa sebenarnya dengan ananya pandemi ini kita justru bisa mengganti atau bisa merubah krisis menjadi peluang atau turning crisis into opportunity saat seperti ini sebenarnya banyak sekali peluang-peluang baru yang mungkin dulu Indonesia tidak begitu bisa memanfaatkan karena kendala jarak dan batasan geografis hari ini dengan ananya digitalisasi seperti simposium virtual ini hampir tidak ada batas di antara kita nah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan borderless opportunity ini dengan sebaik-baiknya tentunya peran dari pemuda-pemudi bangsa kita yang sekarang mendapatkan anugerah dan kesempatan untuk bisa menempuh studi di luar negeri akan menjadi sebuah aset yang berharga maka semoga simposium hari ini simposium yang berjalan dengan lancar muncullah rekomendasi-rekomendasi yang benar-benar bisa menjawab tantangan kita semua rekomendasi dalam penerapan teknologi rekomendasi dalam membangun jaringan internasional dan rekomendasi-rekomendasi lain yang tentunya juga berkaitan dengan negara maupun disiplin ilmu yang ditempuh oleh masing-masing dari mahasiswa kita demikian yang bisa saya sampaikan sukses untuk PPI sedunia selamat bersimposium semoga sukses Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bang Arief Rosyid Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Wr. Wb Semoga sehat selalu ya Bang Amin Alhamdulillah Barusan kita sudah menyimak Dari Pak Wamen Tentang penjelasannya Mengenai raca perdagangan kita Itu sedang surplus walaupun di area Di masa pandemi ini Kerjasama dengan berbagai negara pun sudah dilakukan Dan masih akan terus dilakukan Kita harus menguatkan Sumbernya Apakah kita siap untuk Menghadapi Era itu, apakah kita sudah siap Dalam mengemban negara besar ini Maka dari itu Kita harus menjadi pemuda yang aspiratif Inspiratif Supaya kita bisa mengemban negara yang maju Telah hadir bersama kita Bang Arief Rohit Komisaris independen Bang Syariah Mandiri Tengah kesibukannya beliau mendirikan Islamic Youth Economic Forum Dan pada kali ini Beliau akan membawakan Tentang Tema kita yaitu Menjadi pemuda Yang Inovatif Progresif Aspiratif Sebagai aspek kemajuan Bangsa Indonesia Lalu kami ingin berterima kasih kepada media partner kita Dari Pandi Lalu ada CNN Radio PPI Dunia KG Media Metro TV Metro CNN Media Indonesia Medcom.id Good News from Indonesia Lalu PPI TV Tanpa memperpanjang lagi Langsung saja kita Berikan waktu Untuk Bang Arief Rashid Memberikan presentasinya Silahkan Bang Arief Rashid Ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Teman-teman Terima kasih Banyak orang Di Indonesia Karena tidak sedikit juga Koordinator PPI Dunia Yang Kita-kita sendiri Kurang Kenal ya Sehingga Menurut saya Eksistensi ini yang Kedepan Perlu dijaga Bung Fadlan Keberhasilannya Bukan setelah Berhasil Turun nanti Tapi Bagaimana Membuat PPI Dunia Setelah ini Bisa jauh Lebih baik Dari Jaman Bung Fadlan Dan Saya kira teman-teman Sekalian yang Saya banggakan Ada Niko Kemudian Hak Dan teman-teman Lain Dari PPI Dunia Terima kasih Banyak kesempatan Yang diberikan Bisa sharing Dengan teman-teman Sebuah kehormatan Sebuah kebanggaan Buat saya Dan Mungkin Tidak terlalu Berpanjang lebar Ya Mungkin juga ini Teman-teman Sudah banyak memahami Tapi Saya pengen Saja Mengajak teman-teman Untuk Mungkin ikut Andilah Menyelesaikan Problem-problem Yang Juga Sesungguhnya Teman-teman Akan dapatkan Di masa depan Mungkin bisa dibantu Slide Saya Banyak Ini berapa menit Si moderator Halo Bisa dibantu Bahan presentasi saya Aku udah share Tadi ke Niko Yang pasti Bicara tentang Anak muda Ini selalu Menarik Bukan cuma Sekarang Tapi tentu Buat Buat Sejarah bangsa ini Sangat Kontribusi kita Anak-anak muda ini Sangat dibutuhkan Juga telah Banyak Berkontribusi Dengan jelas Sejak 1908 Sampai hari ini Dan Saya kira Bukan cuma Sejarah bangsa kita Tapi sejarah Bangsa di dunia Yang lain Menunjukkan Bagaimana Kiprah Anak-anak muda itu Bisa Selalu relevan Terhadap Kemajuan Bangsa Apalagi Kita bicara tentang Kemajuan Indonesia Pak Jokowi Punya Visi Indonesia Maju Yang sangat Pro Terhadap Anak muda Saya gak tahu Mungkin sebelum Atau setelah Saya juga Bung Bili Dapat kesempatan itu Dan beberapa Sahabat-sahabat saya Di Khusus Milenial Kemudian juga Di beberapa Kementerian Lembaga Juga kita punya Banyak Sekarang Anak-anak muda Yang dipercaya Juga Dibuat kami Di BUMN Juga punya Punya Kesempatan Untuk bisa Belajar Melanjutkan Mengisir Ruang Regenerasi Yang selalu Disiapkan oleh Para Senor-senor Kita Nah Ini Saya Bicara sedikit Bicara Saja tentang Apa yang menjadi Ekspektasi Teman-teman Bagaimana Pemuda sebagai Syarat Kemajuan Indonesia Lanjut Saja Next Sorry sebelumnya Ini ya Yang kedua ya Oke Nah Kita lihat Kalau Bicara Anak muda Maka Kita Sekarang Sering dengar Namanya Milenial Itu ada Berkisar 33,75% Tapi yang Juga Menjadi Kekuatan Di masa depan Adalah Generasi Sentenial Yang Ini juga Totalnya Cukup besar 29,23% Jadi Kalau Melihat Proporsi ini Milenial itu Berarti Satu dari tiga orang Indonesia adalah Milenial Begitupun Sentenial Jadi Kurang lebih 6 dari 10 orang Indonesia itu Atau 62,98% Itu adalah Kaum muda Sehingga Menurut saya Kalau kemarin Pak Di Pidatonya Sebelum 17 Agustus Beliau menyampaikan Sekarang adalah Momentum Untuk Indonesia Membajak Apa namanya Perekonomian Dengan Memperbaiki Tatanan Dan seterusnya Maka Menurut saya Dengan potensi Yang begitu besar 62,95% 98% Ini Maka Kaum muda Indonesia juga Harus membajak Masa depan Bangsa kita Anak-anak muda Indonesia juga Harus membajak Memastikan Bahwa masa depan Indonesia itu Bisa Kita Tentukan Mulai hari ini Karena Pengalaman saya Berinteraksi dengan Seluruh Apa namanya Mulai dari orang Yang paling elit Sampai orang yang Biasa-biasa saja Kemudian Dari beragam Latar belakang Beragam usia Hampir dipastikan Bahwa Perjuangan Terhadap Masa depan Itu Atau Apa namanya Perjuangan terhadap Masa depan Itu Tidak bisa Diserahkan Oleh Generasi Setelah kita Karena Tentu mereka juga Datang dengan Pengetahuan Datang dengan Pengalaman sendiri Melihat realitas yang ada Waktu itu Dan Jangan lupa juga Mereka juga punya Kepentingan Terhadap Apa namanya Terhadap Lingkungan sekitarnya Tentu ada Satu dua yang Mungkin bersifat Sebagai negarawan Tapi Saya kira Dari total Yang Yang besar itu Menurut saya Ini juga Harus dijadikan Sebagai momentum Dan Kita tahu bersama Sejak 2012 Kita mengalami Bonus demografi Yang Ternyata tulang punggung Dari keberhasilan Bonus demografi Itu adalah Kita-kita yang Muda Dan Sekali lagi Secara kuantitatif Jumlah kita Sangat signifikan Kalau Soekarno Cuma butuh Sepuluh anak muda Untuk mengguncang dunia Maka Indonesia Punya 140 juta Sekian Anak muda Yang Nampaknya Sekarang Apa namanya Guncangannya Biasa-biasa saja Jadi Ini yang Menurut saya Menjadi pekerjaan Rumah kita Yang harus Kita Kerjakan Bareng-bareng Kalau Saya Selalu Memberi syarat Empat hal Anak-anak muda Yang mesti punya Visi Kita punya Inovasi Yang tentu Sesuai dengan Harapan tema Yang diberikan Kemudian Ini juga yang Paling penting Kita juga harus Punya Diferensiasi Dibanding Generasi Sebelum Kita Dan Kita juga Punya Harus punya Kemampuan Kolaborasi Atau Kolaboratif Tentu Ini yang Kadang-kadang Cukup sulit Karena Kita tahu Apa namanya Bangsa kita ini Cukup Signifikan Isu-isu Tentang Ego sektoral Dan lain-lain Sementara Kedepan Ini yang Menjadi Tuntutan Menjadi Tantangan Kita Bagaimana Agar Ego sektoral Agar Perbedaan-perbedaan Yang ada Dalam diri kita Itu menjadi Sebuah Kekuatan Sebagaimana Yang diharapkan Founding Paduk Kita Dengan Tema Apa namanya Dengan Slogan Misalnya Bineka Tunggal Ika Itu yang Menurut saya Sampai hari Menjadi pekerjaan rumah Kalau Tema yang Lain Di Apa Dalam materi Yang diharapkan Itu tentang Apa Progresif Ya Progresifitas Itu Menurut saya Sudah melekat Dalam diri Anak muda Jadi Anak muda Itu Kalau saya Selalu bilang Kalau Manusia Itu Fitrahnya Adalah Berjalan Atau Punya kecenderungan Kepada yang Hanif Atau kebenaran Maka Anak-anak muda Itu punya Kecenderungan Atau punya Fitrah Itu Progresif Dia Juga Bisa sebagai Pelopor Saya Belajar Banyak Dengan Barah Senior-senior Pak Jika Pak Eric Dia selalu Menanamkan Bagaimana Anak-anak muda Harus berani Selalu mengambil Keputusan Berani Mengambil Keputusan Dan Benar atau Salah dari Keputusan itu Semua juga Punya Punya Pembelajaran Kalau Anak muda Sudah Takut Mengambil Keputusan Selalu Punya Banyak Pertimbangan Maka Sesungguhnya Dia Tua Sebelum Waktunya Itu yang Menurut saya Harus Dimiliki Teman-teman Sekalian Apalagi Teman-teman Dari PPI Dunia Yang Punya Pengalaman Bisa Belajar Dengan Negara-negara Lain Yang jauh Lebih maju Dari Bangsa Kita Lanjut Nah Sebelumnya Sorry Saya Saya punya Pengalaman Waktu Ketua HMI 2013-2015 Sekarang Sebagai Ketua Pemuda Di Dewan Mesjid Juga Punya Kesempatan Berkeliling Dari Aceh Sampai Papua Mungkin Sekitar 250 Sampai 300 Kabupaten Kota 50% Keatas Saya sudah Berkeliling Keseluruh Kabupaten Di Indonesia Ini Dan Menemukan Ada soal Yang besar Yang harus Kita Sama-sama Kanalisasi Persoalannya Yakni Soal Kesenjangan Karena Mungkin Kita sering Buat Teman-teman Yang beruntung Ini Itu akan Selalu Membaca Misalnya Media-media Mainstream Dan Yang Menyoroti Bagaimana Anak-anak Muda Indonesia Ini Sudah Memiliki Banyak Kemajuan Misalnya Startup Unicorn Dari Indonesia Ini Banyak Bukan Banyak Hampir Semua Didorong Oleh Anak-anak Muda Misalnya Begitupun Anak-anak Muda Yang lain Yang Sukses Jadi Pejabat Jadi Jadi Staf Khusus Atau Mungkin Dapat Jabatan-jabatan Yang Sentral Tapi Kalau kita Mau Cek Mungkin Itu Tidak Nyampe 10-20% Orang-orang Yang Seberuntung Itu Artinya Masih Banyak Anak-anak Muda Yang Tidak Memperoleh Akses Yang Sama Kalau Saya Dengan Teman-teman Memang Sejak 2012-2013 Itu Sejak Dapat Isu Bonus Demografi Di Bapenas Di BIPI Kemudian Di BKKBN Dan Di Kemenpora Memang Sejak Itu Fokus Bagaimana Agar Kesenangan Antara Anak Muda Ini Bisa Kita Putus Karena Kalau Kita Bicara Masa Depan Saya Selalu Bila Maka Masa Depan Itu Akan Diisi Oleh Kita Semua Masa Depan Kita Cenderung Seragam Di Depan Indonesia Misalnya Indonesia Emas 2045 Dan Seterusnya Nah Persoalannya Kemudian Kalau Soal Kesenjangan Ini Tidak Cepat Kita Tidak Cepat Persempit Maka Tentu Saja Kesenjangan Ini Akan Semakin Lebar Dan Di Masa Depan Ketika Kita Sama-sama Ada Di Indonesia Mas 2045 Maka Yang Akan Terang Bukan Kesuksesan Dan Seterusnya Tapi Malah Kesenjangan Yang Semakin Melebar Ini Jadi Bayangkan Kita Juga Secara Ekonomi Punya Kesenjangan Dan Lain-lain Nah Ditambah Lagi Dengan Kesenjangan Antara Anak Muda Ini Ini Akan Semakin Memperparah Kesenjangan Di Masa Depan Sehingga Tidak Ada Pilihan Lain Selain Saya Selalu Bilang Ke Teman-teman Syarat Untuk Bisa Mengurai Kesenjangan Ini Bagaimana Mempersatuan Seperti Yang Mungkin Dulu Sejak 1908 Juga Jaman Itu Tapi Persatuan Ini Tidak Akan Bisa Kita Wujudkan Tanpa Ada Sikap Saling Percaya Atau Tidak Ada Trust Di Antara Kita Karena Pengalaman Saya Berinteraksi Mulai Dari Anak Anak Muda Saya Punya 25-30 Inisiatif Kolaborasi Dari Anak Anak Muda Yang Beruntung Yang Ada Di Teman-teman Seperti Teman-teman Di PPI Dunia Ada Di Masjid Ada Di Gereja Dan Lain-lain Dengan Teman-teman Anak-anak Muda Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Misalnya Atau Ada Di Desa-desa Terpencil Misalnya Itu Selalu Ada Dalam Anak-anak Muda Yang Lahir Dari Latar Belakang Yang Berbeda Ini Itu Kecurigaan Terhadap Anak-anak Muda Lain Nah Cara Mengure Ketidakpercayaan Ini Tentu Dengan Membuat Sebuah Pengalaman Pengalaman Bersama Jadi Kenapa Saya Hobi Dengan Inisiatif Kolaborasi Dan Lain-lain Karena Saya Pengen Pertama Pengen Tahu Bagaimana Cara Pandang Dari Anak-anak Muda Yang Lain Yang Cenderung Beda Latar Belakang Dengan Saya Tapi Di Tempat Yang Lain Juga Kita Pengen Pengalaman Bersama Sudah Agar Masalah-masalah Yang Mungkin Akan Muncul Kedepan Itu Tidak Terjadi Lagi Misalnya Tadi Tentang Ego Sektoral Pengalaman Saya Berinteraksi Misalnya Di BNPB Sebagai Relawan Dan Melihat Kadang-kadang Masih Besar Juga Soal Ego Sektoral Ini Kadang-kadang Ada Hal Yang Baik Cuma Karena Kita Tidak Ada Yang Pengen Mulai Atau Merasa Ini Bukan Tupoksinya Kemudian Tidak Diajak Komunikasi Jadi Cenderung Masalah Masalah-masalah Sepele Yang Menurut Saya Harusnya Bisa Kita Singkirkan Sementara Untuk Hal-hal Yang Baik Cuma Ya Saya Kira Itu Tadi Karena Mungkin Sejak Muda Mereka Tidak Pernah Atau Tidak Sempat Berinteraksi Dengan Akses Digital Teknologi Dan Seterusnya Sekarang Saya Kira Ini Akan Jauh Lebih Memudahkan Kita Untuk Membangun Pengalaman Bersama Ini Yang Ujungnya Kita Harap Ada Pada Persatuan Dan Bagaimana Persatuan Ini Bisa Menjadi Hal Yang Fundamental Untuk Memerangi Kesenjangan Antara Kita Sendiri Antara Anak Buda Kita Ini Belum Bicara Tentang Bagaimana Kesenjangan Antara Kesenjangan Ekonomi Dan Seterusnya Yang Secara Kasat Mata Dapat Terlihat Tapi Di Antara Kita Sendiri Di Antara Anak Muda Ini Juga Menjadi Pekerjaan Rumah Yang Menurut Saya Harus Sama-sama Kita Pikirkan Bagaimana Menjembatkan Itu Lanjut Nah Ini 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 Kira Tidak Teman-teman Juga Bisa Dapat Di Internet Dan Mungkin Sejak Mahasiswa Kalau Yang Di Indonesia Akan Dapat Bagaimana Gerakan Pemuda Dalam Sejarah Indonesia Ini Bahkan Sejak Sampai 2019 Dan Sekarang Saya Keliling Ketujuh Daerah Merah Yang Merupakan Episentrum Dari Virus COVID-19 Ini Dan Mendorong Inisiat Anak-anak Muda Juga Bahwa Masa Setiap Rentang Sejarah Ini Anak-anak Muda Yang Punya Peran Kemudian Di 2020 Pada saat Pandemi COVID-19 Anak-anak Muda Tidak Mengambil Peran Apa-apa Nah Inilah Yang Jadi Salah Satu Alasan Kenapa Di Momentum COVID-19 Ini Pada saat Orang Semua Di rumah Aja Dan Lain-lain Maka Sebagian Teman-teman Ini Ikut Terlibat Langsung Dalam Apa Namanya Ya Sebagai Relawan Untuk Mendorong Semua Bisa Memutus Transmisi Penyebaran COVID-19 Ini Lanjut Dan Kita baru Merayakan Saya kira 1945 Kemerdekaan Kita Juga Selalu Saya Sampaikan Kalau Nggak Ada Anak Muda Waktu Itu Yang Menculik Soekarno Hatta Dari Rengas Deng Klock Saya Kira Mungkin Kita Tidak Tau Kemerdekanya Tahun Berapa Waktu Itu Dan Seterusnya Nah Ini Beberapa Inisiatif Kolaborasi Yang kita Selalu Dorong Barang Teman-teman Dan Saya Selalu Berapa Berapa Saya Selalu Mementum Penting Itu Saya Selalu Hadir Dan Teman-teman Selalu Hadir Untuk Bisa Lebih Berkontribusi Minimal Menjadi Wajah Atau Menjadi Perwakilan Generasi Muda Yang Saat Ini Tadi Sangat Sangat Besar Secara 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 Kuantitas Lanjut Ini 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 Saja Apa Apa Yang Kita Sudah Lakukan Dan Ini Menarik Pengalaman Teman-teman Di PPI Dunia Saya Kira Kalau Kita Melihat Di Masa Depan Ini Dari World Economic Forum Memang Tidak Terlalu Banyak Yang Berubah Bagaimana Di Tahun 2015 Dengan Di Tahun 2020 Dan Mungkin Di Tahun-Tahun Yang Akan Datang Sehingga Kenapa PPI Dunia Itu Sampai Hari Ini Masih Exist Saya Kira Karena Praktis Cuma Dalam Organisasi Kita Bisa Mendapatkan Skill-skill Yang Sebenarnya Dibutuhkan Di Masa Depan Bagaimana Kompleks Problem Solving Bagaimana Kita Mengatasi Atau Mencari Solusi Terhadap Sebuah Masalah Bagaimana Critical Thinking Bagaimana Creativity People Management Coordinating With Other Emotional Intelligence Judgment And Decision Making Service Orientation Negosiation Cognitive Cognitive Flexibility Nah Ini 10 Skill Yang Tentu Dibutuhkan Secara Mendasar Buat Kita Semua Anak-anak Muda Untuk Mempersiapkan Masa Depan Kita Dengan Serius Tentu Masa Depan Kita Penuh Tantangan Penuh Cobaan Kita Belum Kita Masih Di 2020 Saja Badainya Sudah Luar Biasa Seperti COVID-19 Ini Dan Kita Nggak Tahu Di masa Depan Itu Seperti Apa Tantangan Tantangan Yang Ada Pengalaman Berinteraksi Dengan Banyak Orang Sampai Hari Ini Sekarang Alhamdulillah Di Bank Syariah Mandir Dan Ikut Bantu Di Kementerian Penguda Olahraga Dan Seterusnya Maka 10 Skill Ini Menurut Saya Menjadi Penting Menjadi Pegangan Teman-teman Dan Saya Kira Yang Paling Dekat Dengan Teman-teman Adalah Berinteraksi Atau Berorganisasi Di PPI Dunia Kalau Nggak Salah Dalam Waktu Dekat Juga Akan Ada Proses Regenerasi Menurut Saya Di Momentum Itulah Teman-teman Bisa Belajar Bisa Lebih Serius Belajarnya Karena Masa Depan Itu Cuma Bisa Kita Arungi Dengan Baik Dengan Kemampuan Atau Skill Yang Mungkin Sudah Teman-teman Banyak Tahu Dijelaskan Secara Sientifik Di Apa Namanya Di World Economic Forum Ini Mungkin Itu saja Sebagai Apa Namanya Sebagai Pengantar Tadi Saya kira Sudah Banyak Dijelaskan oleh Para narasumber Sebelum-sebelumnya Juga Iya Mungkin Kita Perbanyak Di Interaksi Saja Nanti Apa Namanya Tanya Jawab Terima Kasih Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Teman-teman Teman-teman Ada Ada pertanyaan Yang ingin Ditanyakan Langsung Saja Bertanya Di Kolom Komentar Maupun Di chat Yang ada Di zoom Ini Sembari menunggu Teman-teman Saya pribadi Ingin ada Satu pertanyaan Bang Arief Ya Boleh ya Bang Boleh Tadi Dengan Mengajak Teman-teman Itu Supaya Bisa Aktif Di dalam Sukarelawan Organisasi Nah Dengan pengalaman Antum Yang sekarang ini Antum Bagaimana Mengajak Orang-orang Supaya Bisa ikut Berpartisipasi Di dalamnya Apalagi Sebuah Agenda Yang Mengandalkan Keikhlasan Itu kan Perlu Approach Yang Lebih Inten Bagaimana Strategi Antum Bang Arief Yang Pertama Tentu Apa Namanya Tadi ya Sebenarnya Di awal Saya sempat Menjelaskan Tadi juga Sempat Diulang Sebenarnya Soal Moderator Bahwa Kuncinya Bagaimana Kita Membangun Sikap Saling Percaya Menurut Saya Itu Mustahil Kita Bisa Dapatkan Atau Kita Bisa Menggerakkan Kalau Kita Tidak Punya Integrity Kita Selama Ini Dikenal Misalnya Sebagai Seorang Penipu Itu kan Mustahil Kita Apa Namanya Mengajak Orang Ke Hal-hal Yang Baik Tapi Dengan Integritas Orang Percaya Orang Selama Selama Ini Lihat Bagaimana Bagaimana Kita Punya Nama Baik Punya Jejak Yang Sekarang Apalagi Sekarang Jejak Digital Kita Tidak Bisa Nipu Lagi Sekali Kita Berbuat Sesuatu Yang Buruk Maka Memori Orang Sesuatu Yang Buruk Itu Akan Selalu Mengemuka Dibanding Kebaikan Kebaikan Yang Kita Pengen Lakukan Jadi Menurut Saya Integritas Ini Adalah Modal Utama Dan Integritas Itu Mulai Teman-teman Bangun Pada Saat Teman-teman Mulai Berakal Sekarang Misalnya Di PPI Dunia Kalau Teman-teman Gagal Menjadi Pengurus PPI Dunia Tentu Orang Akan Menilai Teman-teman Sebagai Unsur Keteladanan Kalau Bung Hatta Bilang Satu Teladan Itu Jauh Lebih Efektif Dari Seribu Nasehat Kenapa Tadi Saya Banyak Menggambarkan Apa Yang Kita Lakukan Dan Seterusnya Karena Cuma Pengen Tunjukin Kalau Teori-teori Besar Mungkin Teman-teman Bisa Baca Dimana Saja Dan Seterusnya Tapi Untuk Melakukan Hal Yang Banyak Hal-hal Yang Baik Mungkin Dari Kita Bisa Saling Uji Seberapa Besar Dampak Dari Kehadiran Kita Yang Pasti Menurut Saya Yang Terakhir Yang Saya Kira Secara Signifikan Membangun Integrity Dan Keteladan Itu Adalah Seberapa Bernilai Kita Terhadap Orang Lain Nah Ini Kembali Ke fitrah Kemanusiaan Kita Seberapa Besar Kebermanfaatan Kita Ada di Muka Bumi Ini Buat Orang Lain Kalau Itu Yang Selalu Menjadi Orientasi Kita Maka Saya Kira Selamanya Kita Akan Punya Banyak Kawan Karena Saya Punya Pengalaman Yang Panjang Tentang Itu Misalnya Pada saat Saya Pengen Wisuda Dokter Kemudian Teman-teman Minta Saya Jadi Ketua BM Jadi Akhirnya Saya Nunda Misalnya Kuliah Sembilan Bulan Cuma Buat Jadi Ketua BM Bayangin Di kampus Sembilan Bulan Nggak Ngapa Ngapain Cuma Untuk Ngurusin Organisasi Kemudian Setelah Itu Jadi Dokter Gigi Di Kampung Di Goa Sana Di Makassar Di Sulsel Kebetulan Bareng Bungu Bili Ini Sama-sama Orang Indonesia Timur Kita Di Kampung Kalau Jadi Dokter Itu Sudah Lumayan Penghasilan Dan seterusnya Tapi Kemudian 2010 Setelah Saya Diminta Untuk Bajari Pengurus Besar HMI Kemudian Saya Pindah Ke Jakarta Dan Kembali Mulai Hidup Dari Nol Lagi Bergelantungan Dari Bajai Ke Bajai Kopa Kopa Jadi Menurut Saya Pilihan Untuk Selalu Keluar Dari Zona Nyaman Yang Tentu Saja Mementingkan Kemaslatan Orang Banyak Itu Yang Harus Menjadi Prioritas Pilihan Pilihan Kita Karena Saya Kira Pilihan Untuk Yang Terbaik Dan Seterusnya Selalu Punya Landasan Seberapa Besar Kebermanfaatan Kita Untuk Orang Lain Kalau Itu Kita Selalu Kedepankan Maka Tentu Saja Kita Tidak Akan Pernah Kesulitan Punya Banyak Kawan Punya Banyak Pengikut Dan Lain Lain Karena Sesungguhnya Kita Tidak Sedang Berbuat Untuk Misalnya Memperkedi Kita Sendiri Kita Tidak Sedang Berbuat Untuk Membesarkan Kita Ada Untuk Kemaslahatan Atau Kebesaran Yang Lain Jadi Gitu Mas Masya Allah Terima kasih Banyak Pak Arief Selamat Datang Juga Untuk Bang Billy Mambasar Staff Khusus Presiden Terima kasih Tadi Saya ikuti Terus Ini Presentasinya Dari Bro Arief Masya Mas Khusus Ijin Jadi Malu Kita Ini Tadi Banyak Sekali Yang Sudah Disampaikan Jadi Membantu Pekerjaan Saya Nanti Saya Kan Quote Quote Dari Yang Sudah Disampaikan Masya Allah Kita Akan Melanjutkan Kembali Pertanyaan Selanjutnya Kepada Mas Arief Ada Pertanyaan Dari Atendi Di Masa Globalisasi Ini Banyak Millennial Sekarang Ini Sudah Mempunyai Sifat Apatis Atau Indiverant Terhadap Isu-isu Nasional Ataupun Internasional Padahal Peran Mereka Sangat Penting Demi Masa Depan Indonesia Apa Opini Anda Bang Arief Terhadap Problem Tersebut Dan Apa Yang Dapat Kami Lakukan Untuk Mengatasi Problem Ini Ini Saya Kira Masalah Klasik Buat Anak Anak Muda Bahwa Kita Apa Tadi Istilahnya Apatis Ini Dari Dulu Doktrin Kita Buat Mahasiswa Baru Ini Tidak Boleh Apatis Dan Seterusnya Tapi Berapa Persen Kemudian Setelah Itu Yang Akhirnya Punya Kepedulian Terhadap Yang Lain Tapi Menurut Saya Itu Kita Jangan Fokus Terhadap Masalah Itu Terhadap Orang Yang Tidak Peduli Mungkin Terhadap Apa Yang Kita Sudah Lakukan Dan Lain Kita Fokus Saja Terhadap Apa Yang Menjadi Pekerjaan Pemah Kita Kemudian Kita Fokus Terhadap Teman Teman Yang Pengen Menjadi Bagian Solusi Terhadap Masa Depan Yang Kita Harapkan Dengan Seperti Itu Saya Kira Orang Yang Dulu Apatis Dan Seterusnya Ketika Mereka Sudah Melihat Ada Dampak Yang Kita Lakukan Itu Pelan-pelan Akan Kita Bahkan Di Suatu Waktu Teman-teman Juga Yang Mungkin Memilih Siapa Yang Layak Ikut Dalam Rombongan Kita Atau Enggak Dan Mungkin Yang Saya Alami Seperti Itu Mungkin Bung Bili Juga Mengalami Hal Yang Sama Kita Bahkan Sudah Bisa Memilih Siapa Yang Kita Bisa Ajak Panjang Saya Selalu Bilang Ibarat Sebuah Rumah Akhirnya Kita Bisa Menempatkan Teman-teman Itu Di Mana Ada Yang Memang Tugasnya Cuma Sampai Di Depan Pagar Sebagai Tamu Ada Juga Yang Bisa Masuk Ke Dalam Pagar Ada Juga Yang Cuma Bisa Duduk Di Teras Ada Juga Yang Mungkin Akan Masuk Ke Ruang Tamu Atau Apa Namanya Bahkan Sampai Ke Kamar Tidur Jadi Menurut Saya Teman-teman Itu Menjadi Menjadi Penting Nanti Karena Tentu Saja Kita Tidak Bisa Mengajak Memaksakan Kehendak Kita Terhadap Yang Lain Tapi Dengan Interaksi Yang Terus Kita Bangun Dengan Terendah Hati Maka Akan Semakin Banyak Orang-orang Atau Teman-temannya Akan Ikut Dalam Rombongan Itu Jadi Poin Saya Kita Tidak Usah Fokus Sama Teman-teman Yang Mungkin Sampai Hari ini Sulit Satu Yang Pasti Mereka Juga Punya Harapan Terhadap Masa depan Indonesia Jauh Lebih Baik Mereka Juga Punya Mimpi Yang Sama Terhadap Masa depan Indonesia Ini Punya Mimpi Terhadap Indonesia Yang Maju Adil Sejahtera Dan Lain-lain Sebagainya Itu Sehingga Kita Apa Di Di tengah Perjuangan Kita Jangan Ke Distract Mungkin Dengan Habis Energi Kita Misalnya Memaksakan Kehendak Dan seterusnya Pelan-pelan Saja Insya Allah Teman-teman Akan Menemukan Banyak Orang-orang Baik Banyak Anak-anak Muda Lain Yang Peduli Di Luar Sana Yang Saya Kira Punya Sekali Lagi Punya Konsen Yang Sama Terhadap Masa Depan Bangsa Ini Jadi Gak Usah Khawatir Terus Jalan Saja Dengan Apa Yang Anda Nyiatkan Dengan Baik Dan Kalau Apa Namanya Bukan Anak Muda Kalau Gak Penuh Tantangan Gak Penuh Cobaan Dan Seterusnya Disitulah Tempat Tempat Kita Mengayu Biduk Perjalanan Terhadap Bangsa Kita Toh Juga Zaman Dulu Kalau Soekarno Hatta Juga Sama Mereka Bahkan Diantar Mereka Saling Berbeda Pikiran Dan Seterusnya Gak Dulu Misalnya Kita Bicara Tentang Masa Lalu Dari Sekian Banyak Misalnya 1908 Distovia Itu Dari Sekian Banyak Dokter Cuma Berapa Dokter Yang Pengen Punya Cita-cita Yang Sama Terhadap Masa Depan Indonesia Kemudian Setelah Itu 28 Sumpah Pemuda Kemudian 45 Dan Seterusnya Jadi Menurut Saya Kita Sekali Lagi Jangan Fokus Ke Mereka Tapi Kita Fokus Saja Terhadap Apa Yang Kita Harapkan Di Masa Depan Masya Allah Matur Sun Terima Terima kasih Bang Arief Atas Jawabannya Lalu Ini Ada Banyak Pertanyaan Yang Ingin Bertanya Namun Akan Tetapi Mungkin Bisa Dilanjutkan Ketika Nanti Berhubungan Dengan Media Sosial Secara Langsung Karena Setelah Ini Kita Akan Ada Pembicaraan Selanjutnya Lalu Akan Saya Serahkan Acara Ini Kepada Moderator Teman Saya Silahkan Oke Baik Terima Kasih Terima kasih Bang Arief Kita Belajar Banyak Oke Terima Terima Kita Lanjut ke Pembicaraan Selanjutnya Kak Bilimam Berasal Halo Selamat Siang Halo Selamat Siang Ini Mohon Maaf Ini Agak Aneh Ini Bukan Kostum Sehari-hari Ini Ada Sesuatu Aja Jadi Saya Respek Jadi Terima 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 Dan Itu Membuat Kita Untuk Berkarya Sama-sama Itu Cukup Sulit Jadi Apa Yang Disampaikan Arief Tadi Benar Sangat Benar Dan Ternyata Itu Terjadi Pada Level Pemerintahan Jadi Teman-teman Bayangkan Pas kita Kerja Panitia Acara Kalau acara Kita acara Apapun PPI Atau Mahasiswa Nah Teman-teman Bayangkan Itu Juga Dalam Level Kenegaraan Seperti Itu Jadi Ada Ego Sektoral Perjagaan Yang Total Kita Berharap Agar Lebih Efisien Nah Saya Pengen Tunjukin Hal Pertama Sebagai Ini Pertanyaan Ini Saya Tunjukkan Pada diri Saya Sendiri Sebagai Seseorang Yang Sudah Mendapat Investasi Dari Masyarakat Indonesia Untuk Belajar Luar Negeri Dan Ini Bukan Bukan Berlaku Belajar Luar Negeri Tetapi Dalam Negeri Juga Saya Bertanya Terus Kepada Diri Saya Setelah Itu Apa Apakah Saya Sekedar Mengejar Privilege Tetapi Ini Sebuah Investasi Dan Saya Memiliki Kewajiban Untuk Berkarya Kembali Ke Indonesia Nah Akhirnya Hal Ini Membayang-bayangin Saya Terus Sebagai Anak Indonesia Sebagai Anak Bangsa Dan Kecintaan Saya Yang Dalam Indonesia Membuat Saya Berpikir Bagaimana Caranya Saya Bisa Mengembalikan Investasi Ini Buat Negara Saya Seperti Itu Lalu Saya Teringat Kepada Kisah Dari Keluarga Saya Sendiri Dimana Papa Saya Itu Merupakan Pendidik Jadi Beliau Adalah Guru Honor 40 Tahun Mengajar Tidak Dibayar Dibayar Tapi Tidak Dibayar Dengan Gaji Dari Situ Saya Mulai Tertai Dengan Pendidikan Khusususnya Dan Kerembangan Sumber Yang Keren Kalau Teman Melihat Yang Disampaikan Mas Arief Lagi Poin Kedua Bahwa Kita Beruntung Menjadi Sekolah Kecil Anak Indonesia Bukan Sekolah Keluarga Tapi Sekolah S1 Sekolah S1 Kurang Dari 15% Ini Proyeksi Proyeksi Ini Oleh Winsgenstein Center For Demography And Global Human Capital Menyatakan Di proyeksi Sekolah Dari 15% Tapi Sebenarnya Kurang Dari 10% Anak 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 Buda Yang Sampai Ke Bangku Kuliah Yang Sampai Ke Bangku Kuliah Itu Sedikit Sekali Sebagian Besar Itu Gambar Yang Dibawah Itu Namanya Basor Kisahnya Begitu Mengharukan Dia Dari Citalan Purwakarta Dan Purwakarta Itu Jaraknya Cuma Berapa Kilometer Saja Dari Jakarta Banyak Anak Anak Indonesia Seperti Basor Yang Harus Mengorbankan Impian Boroboro Sampai S1 Sampai SMA Saja Tidak Bisa Sebagian Besar Itu Cuma SMP SMP SMA Artinya Kalau Kembali Ke Poin Saya Tadi Setelah Kita Sekolah Setelah Saya Bilih Manda Saya Di Investasikan Oleh Rakyat Indonesia Untuk Sekolah Lalu Apa Yang Saya Lakukan Untuk Berkarya Di Masyarakat Dan Khususnya Saya Memilih Untuk Berkontribusi Kependidikan Di Indonesia Timur Karena Masalah Inekolitas Di Dimana Bicara Seluruh Indonesia Ada 17.000 Pulau 34 Provinsi Hanya Sebagian Kecil Yang Memperoleh Saya Kalau Melihat Gambar Ini Lucu Karena Anak Kecil Yang Nomor Tiga Dia Pakai Bajunya Indonesian Polisi Investigation Unit Saya Langsung Nyadar Polisi Belajar Jadi Teman-teman Bisa Melihat Bahwa Inekolitas Yang Disampaikan Mas Arif Tadi Itu Benar Benar Sekali Artinya Ini Menjadi Tanggung jawab Besar Untuk Kita Anak-anak Bangsa Indonesia Yang Telah Memiliki Privilege Bisa Bersekolah Di Berbagai Tempat Bisa Mencapai S1 Untuk Kita Kembali Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Membantu Negara Kita Kita Sendiri Melihat Bahwa Negara Sudah Masuk Kepada Middle Class Income Countries Dan Jika Human Development Index Kita Telah Sampai Kepada Human Development Index Sudah Naik Kepada 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 Negara Menengah Seperti Kita Mereka Terjebak Dalam Fenomen Yang disebut Middle Class Income Tentu Strat Sebuah Jebakan Untuk Mereka Yang Berada Dalam Negara Kelas Menengah Untuk Tidak Maju Jadi Memaju Kepada Jadi Bayangkan Kita Kemarin Mendapat Banyak Sekali Jata beasiswa, program beasiswa, kemudian kita mendapat aid, pembangunan dari berbagai agensi. Salah satu priteria adalah mereka mau membangun karena kita masuk ke dalam negara membangun, negara kelas bawah yang membangun. Ketika kemudian kita pindah ke negara kelas menengah, kemungkinan kita akan kehilangan beberapa privilege untuk memperoleh program-program bantuan tersebut. But at the same time, kita juga belum negara maju. Jadi akhirnya kita disebut dengan middle-class income trap. Secara keilmuan ekonomi dan ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa yang bisa menggerakkan perubahan sebuah bangsa dari kelas menengah untuk keluar dari jebakan dan masuk ke kelas maju, negara maju adalah manusia-manusianya yang inovatif, manusia-manusianya yang memproduksi teknologi-teknologi yang dapat mendorong negara untuk sudah bergantung kepada ekonomi yang berjualan sumber daya alam, tetapi berjualan teknologi dan inovasi. Untuk ke sana tentunya investasi ke pendidikan itu penting. Makanya industri mulai ini kemudian menolorkan program LPDP ini, LPDP salah satunya, dan program biasiswa yang lain untuk mendorong agar kita, yang tadi kata Mas Arief, anak muda Indonesia yang akan menjadi komponen demografik terbesar, hampir mencapai 180 juta nanti dari 340 juta penduduk Indonesia di tahun 2030 nanti adalah anak muda atau berada dalam perusahaan produktif. Kita sampai pada bonus demografik. Kita diharapkan untuk menjadi pendobrak negara kita menuju negara maju. Dengan catatan apabila kita educated, dan kita terinvestasikan dengan effort-effort pendidikan yang tepat. Banyak negara-negara yang saya bisa contohkan, misalnya Malaysia yang terjebak dalam middle class income country trap, yang membuat tidak sulit untuk shifting ke posisi negara maju. Atau negara-negara yang gagal memanfaatkan bonus demografiknya dia untuk mendorong dia ke negara maju seperti India. Saat ini usia rata-rata penduduknya dari 28 tahun, dan diharapkan mereka ke negara maju. Tetapi tidak bisa. Saya baca salah satu tulisan dari buku yang menarik, menyatakan bahwa India mendominasi perusahaan-perusahaan asing, sebagai pekerja bahkan menjadi level CEO. Kita sebut saja Google, Infosys, dan yang lain-lain, itu semuanya didorong oleh seberdaya manusia dari negara India. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa India sebagai sebuah negara tidak bisa mendorong negaranya untuk menjadi negara maju yang berbasis teknologi yang lebih kuat bahkan daripada Amerika, lebih kuat daripada Jepang. Salah satunya adalah ketika mereka tidak menginvestasikan manusianya sebelum bonus demografik itu terjadi dengan tepat. Itu saya baca di artikel terakhir yang saya baca. Dan saya berharap sekali ini tidak terjadi di Indonesia. Investasi kepada sumber daya manusia, khususnya pada kita saat ini, anak-anak budaya yang sedang di sekolah, dimanapun dapat berbuah hasil ketika kita mencapai bonus demografi, kita mendorong Indonesia maju ke negara maju. Ini merupakan sebuah impian saya sebagai salah seorang anak bank saya, sebagai salah satu anak Indonesia, dari jutaan Indonesia. Saya sendiri melihat masih banyak yang harus kita dikerjakan, yang harus dikerjakan. Saya sebagai anak dari Indonesia Timur, sendiri melihat inekualitas dari sektor pendidikan itu masih tinggi. Sektor pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan juga masih tinggi. Tadi jangankan jauh-jauh ke Papua. Di Purwakarta sendiri juga masih banyak yang misalnya belum mengakses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia efektif. Oleh sebab itu, jadi PR besar untuk saya sendiri yang fokus kepada pengembangan SDM untuk mencoba membantu negara kita untuk keluar dari pemasalahan ini. Kalau nggak semua secara merata diinvestasikan pendidikan, maka nanti pada saat bonus demografi yang ada, sebagian pemuda akan berada dalam kelompok elit yang terakses dan terpapar dengan kegiatan unit-unit ekonomi. Mungkin salah satunya termasuk kita yang sudah bersekolah di S1, S2, sampai ke luar negeri juga. Tetapi sebagian besar pemuda lagi akan tidak dapat kesempatan yang sama. Dan hal ini akan menimbulkan liabilitas atau beban untuk negara menahan negara untuk maju kepada pembangunan yang diharapkan. Dalam era COVID-19 sekarang ini sendiri, teman-teman kita melihat bahwa harapannya teknologi tetap menjadi kunci pembangunan Indonesia. Ternyataannya kalau kita melihat data terakhir, bahwa penduduk Indonesia yang memiliki internet, akses jumlah tangga terhadap internet dan perangkat teknologi informasi, itu hanya 35,1 persen. Hampir lebih dari 65 persen, lebih dari 64 persen, hampir 65 persen, itu tidak memiliki internet. Artinya bahwa PR besar kedua, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan asesibilitas teknologi informasi dulu untuk semua, biar semuanya juga bisa mengakses pendidikan dengan keseluruhan biografis yang sama. Jadi saya bersyukur Pak Presiden mengeluarkan instruksi transformasi digital kira-kira 3 minggu yang lalu. Dan dengan harapan kita dapat melihat lembaga eksekutif segera mentransformasikan transformasi digital tersebut, menjadi sebuah kenyataan, menjauh antakannya dengan baik, agar semua orang bisa terpapar dengan teknologi informasi dan bisa terdidik. Itu harapan dari kita semua. Saya pikir ini merupakan pemantik, pertanyaan pemantikan. Saya rasa teman-teman PPI, saya kenal dan bersahabat dekat dengan teman-teman PPI semua, dengan Bro Fadlan, dengan Bro Hakam, dengan teman-teman yang lain semua. Kita berdiskusi banyak-banyak hal. Saya pikir anak-anak PPI, anak-anak kundur dan punggung di Indonesia itu adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sangat berbakat. Sekarang kata kuncinya adalah satu, bagaimana kita memiliki beban dalam hati kita sebagai anak bangsa. Kalau saya anak dari Pulau Timur, paling timur Indonesia, mungkin ada anak Indonesia dari paling barat, anak Aceh. Dari seluruh pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia, 17.000 pulau, kita semua anak Indonesia memiliki beban yang sama. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk membangun negara saya? Karena butuh saya untuk dapat mendobrak negara saya ke negara maju. Jadi munculkan beban dalam hati kita bahwa saya harus melakukan sesuatu. Saya bisa apa? Yang kedua, pertanyaan yang harus kita munculkan adalah setelah itu, apa yang mau saya lakukan berkarya? Seperti apa yang mau saya kerjakan? Yang ketiga, berkolaborasi. Bagaimana saya, teman-teman jangan ego, ego masing-masing kayak, pokoknya gue mau bikin bisnis, gue mau bikin inisiatif, punya gue yang harus paling keren. Pokoknya gue yang harus paling terkenal. Harusnya, kata Mas Arief tadi, kita harus berkolaborasi, saling pegangan tangan, pegangan tangan, untuk sama-sama membangun. Dan yang keempat, ada beberapa ancaman terhadap negara kita yang harus kita juga mencoba untuk bantu. Salah satu yang menjadi concern utama saya adalah keberagaman. Saya merasa bersyukur lahir di sebuah paradise yang bernama Indonesia dengan keberagaman budaya, keberagaman alam yang sangat luar biasa. Dari laut terdalam, teman-teman, Palung Banda, sampai dengan gunung, salah satu gunung tertinggi di dunia, Jaya Wijaya yang memiliki salju abadi di negara tropis. Saya lahir di tempat itu. Kemudian, budaya kita beragam, agama kita beragam, landscape kita juga beragam. Menjadi PR besar untuk kita semua bagaimana kita tidak menjadikan keberagaman kita sebagai sebuah keragaman. Jangan sampai kita mau diadu domba, diintervensi, dibuat kita sesama saudara, saudara bersaudara, kalau orang Papua bilang bahas saudara, jangan sampai ketembah saudara malah saling musuh-musuhan karena perbedaan tersebut. Kita harusnya makin kompak. COVID-19 dan berbagai krisis yang terjadi membuat mapar kita harus membuat kita makin kompak untuk membangun bangsa. Harapan saya adalah tidak terjadinya disintegrasi, tidak terjadinya kerapungan bangsa ini. Saya ingin kita, teman-teman yang hadir hari ini, hampir 150 orang, yuk kita sama-sama kesedaran bernegara untuk kompak, berkarya, dan membangun negara kita sendiri. Saya pikir itu saja saya lebih kepada melemparkan pertanyaan romantik, refleksinya nanti tergantung dari teman-teman yang mendengar, dan saya yakin teman-teman akan memiliki jawabannya dalam level kecerdasan teman-teman. Terima kasih, Mbak Moderator. Saya kembalikan kepada emisi. Baik, Bang Billy. Terima kasih atas penguaparannya. Kita semua yang ada di webinar ini sangat-sangat mendengarkan penguaparan dari Bang Billy yang sangat menggugah kita untuk kita bareng-bareng mengkontribusi sama-sama berkolaborasi. Baik, Bang Billy, kita lanjut untuk ke sesi Q&A. Ini ada dari audiens, kebetulan ada dari Pak Rizal Maula, Petua BPP Persatuan Mahasiswa Alumni Penerima Bidik Nisi Permadani Diksi Nasional. Nah, ini Pak Rizal bertanya, nama besiswa jadi besiswa jadi KIP Kuliah. Bang, kami izin mengajak kolaborasi bang untuk memberikan akses informasi dan pendamping merata ke adik-adik yang ingin lanjut S1 yang utamanya di wilayah 3T. Siap bantu? Siap bantu. Jadi nanti saya sampai ke nomor ini. Mbak Fatma boleh disampaikan nomor saya ke mereka ya, ke adik-adik. Adik-adik yang . Saya buka pertanyaan untuk rekan-rekan panelist. Adakah yang ingin bertanya? Saya ada satu pertanyaan Kak Billy. Sebenarnya antusias banget ini bisa satu webinar dengan Kak Billy. sama-sama ini, Kak. Bukan concernnya sama di SDGs. Oke. Baik, baik. Baik, Kak. Saya ingin menanya. Bagaimana strategi Kak Billy untuk mengajak generasi muda Indonesia untuk berpartisipasi di dalam program kesukarelawanan dan kepemimpinan? Ya, terima kasih. strateginya adalah pertama, tadi saya menyampaikan poin bahwa kita ada beban dalam hati kita bahwa oh, saya pun harus ikut berkontribusi untuk membangun negara atau saya harus ikut membantu orang lain. Ketika itu kita munculkan terus-menerus, nah nanti akan ada yang mulai rasa bahwa oh, aku pengen berkontribusi. Nah, setelah itu muncul kemudian kita akan mengajakin teman-teman yang sudah punya rasa itu untuk bergabung dalam inisiatif kita. Nah, di situ kita akan diskusi, kita akan tunjukin bahwa sebenarnya berorganisasi, ikut kerelawanan itu penting untuk mengembangkan diri sendiri. Ini bukan tentang bagaimana aduh nanti mengganggu kuliah saya atau mengganggu kerjaan sehari-hari saya. Sebenarnya enggak. Karena dia juga bagian daripada pengembangan diri. Tadi salah satu slide dari yang Mas Arief tunjukkan, riset dari World Economic Forum, di situ dikatakan ada lima skill yang paling atas itu adalah interpersonal skill. Paling utama itu. Jadi, kita akan kasih tahu ke adik-adik ini bahwa teman-teman kita bahwa kalau kamu gabung dalam kerelawanan atau organisasi seperti ini, maka kamu akan mengasah skill-skill non-technical atau interpersonal skill kamu yang akan bermanfaat buat keberlanjutan karir kamu. Gitu, ke depannya. Nah, jadi, ketika saya mengelola organisasi saya, yayasan yang saya bangun, untuk menyemangati relawan-relawan yang kami sudah rekrut, saya biasa menghabiskan quality time dengan mereka. Jadi, mengajakin mereka kayak misalnya diskusi, makan bareng, walaupun makanannya sederhana aja ya sebenarnya. cukup gorengan aja, makan manis. Udah cukup, tapi yang paling penting itu ada time, waktu dengan mereka untuk diskusi dan tetap menyemangati mereka untuk bergabung. Nah, buat teman-teman yang mau bikin inisiatif sosial atau kerelawanan, yang mau menjadi pemimpinnya, ketika kalian mereka kerelawan, jangan khawatir kalau misalnya nanti di rekrut 10 tersisa 2. Karena memang akhirnya 2 orang itulah yang memang punya jiwa, jiwa yang ingin melayani, jiwa yang ingin membangun. Dan terjala dengan, terus dengan mereka. buat teman-teman yang belum bergabung dalam organisasi kerelawanan atau inisiatif sosial bergabung lah. Karena itu opportunity buat teman-teman untuk satu, berkontribusi buat orang lain, membuat hidup orang lain lebih baik. Yang kedua, itu bagian dari pengembangan diri teman-teman. Itu yang paling utama, karena skill sekarang di industrial policy itu yang paling utama adalah skill interpersonal. Skill yang diluar dari bangku kuliah. Dan teman-teman bisa melakui kemimpinan, komunikasi, kolaborasi, dan kerja dengan orang lain. Gitu kurang lebih jawaban dari saya. kira-kira boleh rukan saya mungkin ada satu pertanyaan lagi. Baik, Bang Pilih. Assalamualaikum. Ingin bertanya? Waalaikumsalam. Di era saat ini, itu kita bisa dibilang dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan era digital. Lalu bagaimana menurut Antum menangani orang-orang yang belum bisa beradaptasi dengan era digital ini? Entah itu mungkin dia belum mempunyai laptop, HP-nya terkendala dalam hal koneksi ataupun fasilitas. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Tadi sempat saya singgung tentang digital, transformasi digital yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Yang menjadi kendala terbesar adalah tadi aksesibilitas. Aksesibilitas itu tadi saya sampaikan datanya hanya 35 persen yang dapat akses ke internet. Sebagian besarnya hampir 65 persen itu enggak punya. Jadi PR besar buat negara kita adalah untuk meningkatkan aksesibilitas. Salah satu yang saya dorong ketika saya berdiskusi dengan Mas Menteri adalah saya menyampaikan kalau beliau kalau bisa dana DAK dan dana paguanggaran yang kita milik yang sejatinya dipergunakan untuk pembangun fisik. Kita dorong penggunaannya juga untuk peningkatan infrastruktur internet buat mereka yang belum memiliki akses internet. Karena tanpa itu kita sulit untuk meningkatkan manusia kita menjadi kompetitif ke depannya. Yang kedua yang disampaikan oleh Faros tentang adaptasi bukan hanya ketiadaan internet tetapi juga yang punya internet Bro Faros yang udah punya internet yang 35 persen tadi itu masih belum berperilaku produktif dengan internet yang mereka miliki. Misalnya menggunakan internet untuk mencari ilmu membaca melakukan hal-hal yang produktif belum belum ada. Jadi bagaimana kita mendorong adaptasi agar mereka menggunakan internet secara tempat guna secara produktif. Untuk itu kemarin saya sangat senang ketika melihat organisasi-organisasi seperti SobatCyber.id mereka melakukan inisiatif baik yaitu mereka melakukan digital leadership program. Mereka melatih anak-anak muda milenial bahkan post-milenial generasi Z dari Sabang sampai Merauke untuk belajar menggunakan internet secara produktif. Nah ini luar biasa inisiatif yang sangat saya apresiasi dan saya banggakan dilakukan oleh mereka. Yang ketiga adalah mengintegrasikan sektor pendidikan formal yang kita miliki untuk beradaptasi dengan digital. Jadi kalau yang ngajarnya masih manual kita dorong kita tingkatkan agar mereka menggunakan digital untuk proses belajar-mengajarnya. Untuk ini teman-teman ini opportunity yang baik kalau teman-teman berpikir tentang startup bagaimana startup-startup yang teman-teman membangun nanti mendorong sektor pendidikan kita untuk bertransformasi secara digital. Kabar baik dari arahan Presiden tentang transformasi digital tiga minggu yang lalu adalah akan dilakukan pengiriman sekolah dan pelatihan masal untuk menciptakan talenta-talenta SDM digital. Jadi kita tunggu aja nanti akan diejawantakan oleh level eksekusi untuk mungkin saya belum kebayang tapi apakah bisa jadi program beasiswa digital atau juga pengiriman orang-orang untuk sekolah dalam sektor itu. Ini bagian dari arahan Presiden yang sudah cukup jelaskan. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Bili. Ini berarti kita masih ada peluang nih untuk startup-startup yang ingin memulai ini adalah ladang. Ladang untuk mengamalkan apa yang kita punya yaitu untuk bagaimana kita bisa membumikan digital ini kepada seluruh elemen masyarakat. Baiklah, telah hadir bersama kita yaitu Mas Erby Setiawan. Halo Mas Erby. Halo Mas Maros. Mas Bili, sehat Mas? Sehat. Kita ketemunya di virtual lagi. Iya. Kan besok kita udah janji yang tak punya kan. Itu earphonenya pinjam punya Chris Dayanti ya. Mirip banget punya kebetulan tadi si Laturahmi dulu ke sana. Oh iya. Masya Allah. Ada Bang Arief juga. Bang Arief. Sehat Bang Arief. Halo. Assalamualaikum. Sehat. Sehat Bang. Thank you Bang. Thank you. Kita tunggu kolaborasinya nanti Bang. Iya dong. Gimana Falman? Sehat, sehat. Aman, tenang Bang. Kita jalin komunikasi terus Bang. Top. Masya Allah. Baiklah, terima kasih banyak Bang Billy atas penyampaiannya yang sangat inspiratif dan sangat memberikan kita banyak pelajaran. Langsung saja kita Bro Erby sama Mas Arief sama Bro Faro Mbak Fatma saya hampir bilang Bro Fatma nggak jadi Sis Fatma. Kita udah kayak PSI aja Bro Sis. Saya izin boleh pamit duluan Kak karena ada rapat terkait dengan ini terkait dengan kejahatan kerja. Itu boleh ya nanti saya di-update sama Bro Erby seandainya ada pertanyaan masukkan boleh disampaikan melalui Bro Erby karena saya janjian ketemuan sama Bro Erby besok untuk rapat. Ini adalah Fadlan juga ada pelantian baru Bro Fadlan terima kasih sudah mengundang. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman langsung saja kita ke pada sesi selanjutnya yaitu kepada Mas Erby Setiawan Ketua Mata Garuda. Mata Garuda adalah wadah bagi keluarga besar alumni dan award di Biasiswa LPDP dan beliau ada alumni Master Bidang Urban Environmental Management di Weijeningen University in Netherlands. Baiklah langsung saja kita berikan kepada Mas Erby. Silahkan Mas Erby. Terima kasih Mas Mas Feroz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman PP Dunia. Bro Padlan, kita minggu kemarin satu acara. Sekarang saya diundang di acara Bro Padlan. Thank you banget. Bang Arief, tokoh muda kita, Bang Arief tokoh muda kita yang menjadi representatif etalase-nya pemuda di tingkat nasional sekarang, semoga sehat selesai, kemudian tadi ada Mas Bili, Mas Bili juga salah satu tokoh inspiratif kita. Mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bang Arief sama Mas Bili, kalau saya tidak panjang-panjang saja. Mungkin Mbak Fatma boleh saya share screen, Mbak Fatma? Oke langsung saja teman-teman semua, hari ini kita dapat tema tentang pemuda inovatif, progresif, aspiratif sebagai aspek kebangkitan nasional. Nah saya ingin memulai diskusi hari ini dengan memiliki pemahaman narasi yang sama dulu dengan teman-teman, mungkin bisa di next. Boleh di next? Oke teman-teman, kita pahami dulu narasinya bahwa ada tiga poin penting dalam tema kali ini, yaitu inovatif, progresif, dan aspiratif. Inovatif itu apa teman-teman? Kita tahu bahwa inovatif ini kurang lebihnya mencurahkan atau merealisiskan ide yang ada di pikiran menjadi sesuatu hal yang baru. Kemudian untuk aspiratif, ini lebih ke arah sebuah masukan, pandangan, kemudian juga pandangan-pandangan yang sifatnya bermanfaat, dan juga yang pastinya pandangan ini bersifatnya memberikan pandangan sesuatu yang baru. Sedangkan progresif sendiri kita tahu penekanannya terhadap keperubahan, ya perubahannya ini arahnya peningkatan baik secara kuantitatif ataupun koestatif. Nah, hari ini pemuda ditantang untuk memiliki tiga poin penting tersebut. Nah, dalam diskusi kali ini konteksnya adalah bagaimana pemuda dengan tiga aspek tersebut dapat memberikan kontribusi nyatanya kepada kebangkitan nasional kita. Nah, perlu dipahami teman-teman, kebangkitan nasional itu sendiri saya memaknanya sebagai suatu masa atau ada rantang waktu di mana kita bisa membangkitkan rasa, semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta adanya kesadaran untuk terperjuangkan negaranya. Tapi kebangkitan nasional ini, teman-teman, jangan didefinisikan sebagai hal kita harus angkat senjata misalnya. Tidak seperti itu, karena bukan masanya lagi. Next. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran pemuda dan bagaimana kontribusinya terhadap kebangkitan nasional melalui tiga aspek ini, inovatif, progresif, dan aspiratif. Next. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama yang perlu kita jawab adalah di mana sih peranan pemuda? Kita coba berpikir secara holistik dulu, teman-teman, bahwa pemuda hari ini itu ada di berbagai sektor. Ada yang fokus di bidang pendidikan, ada yang di industri, kesehatan, kebudayaan, pemerintahan, ada yang di bidang usaha, ada yang di bidang olahraga, lingkungan, ataupun sektor lainnya. Dan kita tidak bisa memaksa teman-teman yang punya kapabilitas di sektor pendidikan untuk berkontribusi penuh, let's say, di sektor lingkungan, atau begitu pun di sektor industri, ataupun di sektor lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, artinya kita semua memiliki kapabilitas, interest, dan concern yang berbeda-beda. Lalu bagaimana peranan pemuda dengan berbagai macam latar belakang tersebut, dengan sektor yang berbeda-beda itu dapat berperan dalam kebangkitan nasional. Next. Nah, teman-teman, saya selalu setiap ada diskusi menyampaikan bahwa yang namanya pemuda itu harus bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang bersifat konstruktif. Kita tidak bisa menilai satu hal hanya dari satu sudut pandang, kita harus bisa melihat dari sudut pandang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena untuk membangun Indonesia itu tidak bisa sendiri, teman-teman. Kita harus ada kerjasama antar elemen di berbagai sektor. Sektor pendidikan harus bisa berkolaborasi dengan lingkungan, harus bisa berkolaborasi dengan industri, harus bisa kolaborasi dengan pemerintahan, kebudayaan. Dan kuncinya ada di sini, teman-teman. Karena bangsa kita bangsa yang besar. Dan kita heterogen, tidak homogen. Dari struktur pemerintahan kita, kemudian dari ekspertis orang-orang kita, tidak satu warna, tapi banyak warna. Nah, makanya kita harus bisa, teman-teman, sebagai pemuda, harus bisa melihat perbedaan yang ada ini sebagai potensi untuk berkolaborasi. Bukan melihat perbedaan ini menjadi tempat untuk berkompetisi. Artinya, jangan kita berpikir, ah, sektor pendidikan lebih kece ini daripada sektor lingkungan. Tidak bisa kayak gitu, teman-teman. Tapi justru berpikirnya, wah, ini sektor lingkungan keren nih. Apa yang kira-kira yang bisa dikolaborasikan dengan sektor pendidikan? Supaya kita bisa berkontribusi nyata dengan kembang kita nasional tadi. Nah, next, Fatma. Nah, lalu pertanyaannya, ketika kita sudah memahami peranan pemuda ini ada di berbagai sektor yang berbeda-beda, pertanyaannya bagaimana kita harus berperannya? Nah, ini adalah sedikit ilustrasi, teman-teman. Ilustrasi yang ada di pikiran saya yang coba saya tuangkan. Pertama ini ada take-off, teman-teman. Take-off ini sebelum kita berperan, coba kenali dulu siapa diri kita ini. Coba deh kita kaji diri kita. Kita pahami diri kita. Batasannya di mana diri kita. Tadi Bang Arief menyampaikan analogi, satu gerbong nih ada yang mungkin cuma sampai pagar doang, ada yang bisa masuk, ada yang sampai bisa ke ruang tamu. Ya, disinilah, teman-teman. Kita harus bisa mengkaji diri kita sendiri. Di sektor ini, kita ternyata batasnya cuma sampai sini. Tapi kita paham potensi yang kita punya seperti apa. Next, setelah kita take-off, teman-teman, kita sudah memahami diri kita, lakukan observasi. Observasinya itu pahamin dengan sekitar. Kita harus belajar situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Misalnya, kita udah paham nih, oh ternyata batasan saya cuma sampai angka 10. Dan saya bisa sampai angka 10 di sektor pendidikan misalnya. Kemudian kita berperan di suatu ruang. Pahami dulu ruangan ini. Apakah memang ruangan ini adalah ruangan yang memang benar-benar membutuhkan kontribusi dari sektor pendidikan? Jika iya, oh saya cuma bisa kontribusi 10. Ya, nggak apa-apa. Kenapa seperti ini? Supaya kita bisa tepat sasaran. Next. Nah, setelah kita mengonservasi, kita udah tahu kebutuhannya seperti apa, kita lihat opportunity-nya. Oh, apa yang saya punya, dan lingkungan seperti apa, oh kemungkinan yang bisa saya lakukan seperti ini loh. poin-poin ini yang bisa saya lakukan. Poin-poin seperti ini yang bisa saya punya peran di sana. Nah, kita harus set target, teman-teman. Jangan sampai kita tidak mengeset target kita, oh yaudahlah, di mana air menarik saja, tidak bisa seperti itu di zaman sekarang, teman-teman. Kenapa? Karena kita kompetisi dengan waktu ini kenceng banget, teman-teman. Jadi, kita harus memang benar-benar memahami konteks medan perangnya seperti apa. Makanya kita harus sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai ketika kita sudah paham diri kita, kita sudah paham observasinya, tapi kita melihat opportunity malah bukan match and link antara diri kita dan lingkungannya. Jadi, harus sesuai dengan konteksnya. Nah, yang terakhir, teman-teman, next. Yang terakhir itu, barulah ke implementasi peranan pemudanya. Terapkan sesuai dengan apa yang sudah kita analisis sebelumnya. Sehingga tepat sasaran, tapi bukan berarti kita kaku juga. Kita harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Artinya, teman-teman, pemuda ini ketika ditanya harus bisa berpikir kritis, harus bisa progresif, harus aspiratif, harus inovatif, pahami dulu dirinya masing-masing. Setelah memahami dirinya masing-masing, pahami lingkungannya, ketika pahami lingkungannya, lihat opportunity seperti apa, dan kemudian eksekusi. Tapi ketika eksekusi, bukan berarti kita kaku seperti itu saja. Kita harus bisa menyelesaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Next. Nah, jadi kalau mengilustrasikannya itu tadi, seperti ini, teman-teman. Kita yang bulat di bawah itu ada lima, anggap saja pemuda, teman-teman. Ada lima pemuda yang sedang berjuang di sekturnya masing-masing. Nanti ketemunya di satu titik, teman-teman, kontribusi pemuda untuk Indonesia. Jadi, saya meng-encourage teman-teman bahwa teman-teman jangan pernah teman-teman merasa dia lebih baik, dia lebih baik, dia lebih baik. Kenali dulu diri teman-teman sehingga teman-teman tahu di sektor mana teman-teman yang baik, dan di sektor mana teman-teman bisa berkontribusi. Next. Nah, teman-teman, kenapa kita harus berpikir seperti ini? Karena saya rasa kekuatan pemuda ini ada pada keyakinan dan idealismunya. Tapi kalau keyakinan dan idealisme ini kita tidak dalam koridor yang sama, tidak dalam koridor dan stepping yang benar, well, tidak akan terlalu signifikan nanti jadinya peranannya. Nah, saya cuman menyampaikan, teman-teman, coba bayangkan jika para pemuda ini saling mengisi satu sama lain. Contohnya saja, kita support Bang Arief sebagai tokoh pemuda yang sekarang menjadi salah satu pimpinan di negara kita. Kita support Mas Bili juga. Tapi jangan dijadikan support ini malah hal yang terbalik, malah berpikir yang malah, ah, gue iri ini salah Bang Arief, gue iri sama Mas Bili. No, bukan gitu, teman-teman. Justru harus sense positivity-nya yang harus kita bangun. Nah, bayangin jika bagaimana pemuda-pemuda yang mungkin sekarang sudah take off, sudah ada di posisi-posisi di atas, itu bisa berkolaborasi dan bisa saling mengisi satu sama lain, saling berdukung dengan pemuda-pemuda seperti kita yang baru akan take off. Kesinambungannya itu harus dijaga, teman-teman. Karena bagaimanapun juga, next, ke depan kita-kita semua yang akan memimpin pada porsinya Mas Ibu. Next. Nah, mungkin teman-teman, itu dari saya, teman-teman, nanti lebih banyak ke diskusinya. Cuman yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, bahwa pemuda hari ini nih, tidak hanya menjadi generasi penerus bangsa, teman-teman. Tapi kita juga harus bertransformasi bagaimana kita menjadi pelurus bangsa. Apa yang salah kita luruskan, apa yang sudah benar kita teruskan. Karena bagaimanapun nahkodanya negara kita, nantinya akan ada di tangan kita pemuda. Mungkin itu Mbak Fatma, Mas Faros kurang lebihnya, nanti kita lebih diskusi banyak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Airby. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja ditanyakan entah itu di kolom komentar di Zoom ini, ataupun di kolom komentar di YouTube. Nah, untuk sembari menunggu teman-teman menanya, aku ingin bertanya nih kepada Bang Airby. Boleh Bang ya? Boleh, boleh. Oke, baiklah. Kita dari tadi mendengarkan tentang pemaparan, bahkan didetailkan step-stepnya bagaimana pemuda itu berperan. Namun mungkin kita bisa ditarik lagi kepada awal mula kita berkiprah, yaitu kota kelahiran kita masing-masing, ataupun domisili tetap rumah kita berada di kota itu. Nah, bagaimana sih kita itu bisa berperan di kota kita masing-masing. Sedangkan, mayoritas orang-orang yang, aku akan mengambil dari orang-orang yang berkuliah di luar negeri. Contohnya, mereka lebih banyak berperan di sektor kampus ataupun negara masing-masing. Sedangkan kita di rumah masing-masing, itu jarang atau tidak memiliki paran penting di dalam lingkungan tersebut. Bagaimana saran dari Mas Airby terhadap situasi ini, dan mungkin kalau ada sih langkahnya yang baik menurut Mas Airby ini bagaimana? Supaya kita bisa berperan juga di kota kita asal. Kota asal kita. Terima kasih. Oke. Thank you, Fero, pertanyaannya. Saya coba kasih pemahaman holistik dulu seperti ini. Tiap ruang itu ada perannya masing-masing. Dan tiap peran itu ada ruangnya. Maksudnya begini. Let's say narasinya, saya ini lahir di kota Bogor. Pertanyaannya adalah, apakah memang kota Bogor tempat yang tepat bagi saya untuk berkontribusi? Untuk saya berperan? Itu pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh diri saya sendiri. Ketika memang misalkan saya merasa, oke kota Bogor memang tempat saya berperan. Berkontribusi. Kontribusi seperti apa yang bisa saya berikan? Saya harus tanya ke diri saya dulu. Saya bisanya apa? Misalkan saya cuma bisa bagi nasib buku setiap hari dikat gratis ke kaum yang membutuhkan misalnya. Well, itu adalah sebuah kontribusi bagi saya. Tapi pertanyaannya, kontribusi penuhnya saya apakah harus di kota Bogor? Atau misalkan ternyata di satu sisi, saya memimpin misalkan organisasi tingkat nasional. Pertanyaannya. Lalu saya ditanya, lebih baik saya berkontribusi di Bogor atau kontribusi di organisasi ini? Itu pertanyaan yang cuma bisa dijawab oleh individu masing-masing. Dalam hal ini oleh saya masing-masing. Kenapa? Karena kontribusi itu yang banyak terjadi terlalu sporadis. Sporadis dalam artian semuanya pengen kita tembak nih. Saya pengen kontribusi di A, B, C, D, E, F, G. Tapi kitanya sendiri tidak memahami. Ternyata kita tuh cuma bisa kontribusi di A, B dengan tembakan segini-segini gitu loh. Nah, maksud saya adalah enggak masalah teman-teman ketika memang misalkan pengen berkontribusi di kota yang masing-masing, tapi jangan teman-teman berkontribusi tanpa tidak mengenali kontribusi apa dan batasannya seperti apa. Yang penting itu. Jadi kenali dulu diri kita masing-masing, pahami dulu diri kita masing-masing, once kita bisa memahami diri kita, kita tahu, oke kita kontribusinya di sini. Ntar realisasinya seperti ini. Kontribusi kan banyak, tidak selalu hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil pun itu kontribusi. Tapi saya yakin, tiap pemuda itu pasti punya tempatnya masing-masing untuk berkontribusi secara besarnya. Dan pertanyaannya apakah itu di kota kelahirannya atau bukan, itu teman-teman yang paham. Jadi begitu Mas Fero sekurang lebihnya. Masya Allah. Siap, terima kasih banyak. Jadi kita harus mengetahui dulu lah ya. Apakah memang kontribusi kita yang baik itu ada di kota kita masing-masing atau bahkan kita dibutuhkan di kota yang lain. Misal contoh di kota tempat kita relawan dan lain sebagainya. Masya Allah pemaparan tadi Mas Eribi sangat baik tentang bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita juga termasuk tadi. Yang pertama adalah kenali diri kita masing-masing. Yang kedua adalah pahami lingkungan kita termasuk berarti tadi pemaparan yang Mas Eribi tadi. Lalu yang ketiga adalah analisis kemungkinan dan kita harus men-set target. Lalu yang step terakhir adalah terapkan hasil, tepat sasaran, namun fleksibel. Masya Allah. Baiklah kalau misal dari audience tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa menunggu setengah menit untuk mereka menulis pertanyaan. Tidak ada. Apakah dari teman-teman panelis? Baiklah. Ada pertanyaan dari Mas Muhammad Kiat. Bang Eribi, tadi dari gambar pohon saya tidak melihat sektor energi. Sejauh mana sektor energi berhubungan dengan sektor kepemudaan? Terima kasih. Oke, thank you tadi Mas Muhammad Iksan Kiat ya. Memang tadi tidak semua sektor ditunjukkan karena tadi ada satu sektor-sektor lainnya gitu. Karena kalau semua sektor dimunculkan kan tidak cukup ya. Cuma begini, ketika berbicara sejauh mana sektor energi dengan sektor kepemudaan. Well, ketika berbicara hubungan, hubungan ini kan banyak bentuknya teman-teman. Dan ketika ditransformasikan ke dalam bentuk visual, tidak selalu seperti kegiatan atau misalkan pekerjaan atau apa-apa itu. Bisa saja misalnya dengan memberikan policy brief, masukan dari teman-teman pemuda. Itu kan juga salah satu kontribusi dan peranan pemuda yang saya rasa. Tapi pertanyaannya lebih jauhnya seperti ini. Apakah tepat ketika seorang antropolog memberikan masukan terhadap sektor energi dari sisi kepemudaan? Kan itu bisa dijahit juga. Dalam artian, oke, sektor energi berdampak seperti apa kepemuda, tapi dilihat dari segi antropologi. Nah, maksudnya itu tadi ini sebenarnya lebih ke arah ke step kedua tadi Mas Feroz kalau dilihat. Jadi kita pahami dulu lingkungan dan konteksnya apa, batasannya apa. Jangan kita memaksakan diri karena misalkan sektor energi itu adalah sektor yang let's say lagi booming misalnya. Kita tanpa memiliki kapabilitas pemahaman, tapi kita paksakan untuk bisa kasih ide. Jangan seperti itu juga. Jadi sejauh mana ya pertanyaannya, baik lagi sejauh mana kita memahami sektor energi tersebut. Kalau memang kita memahami sektor energi tersebut sampai dalam nih, sampai kakak-kakarnya, dan kita memahami, oke, pemuda ini peranannya di sini, itu gampang ngekliknya. Tapi kalau kita tidak memahami sektor energi tersebut, dan kita sebagai pemuda juga nggak tahu peranannya oke gimana, agak sulit. Jadi kalau sejauh mana, to be honest, saya tidak punya kapabilitas untuk menjawab sektor energi. Tapi kalau ditanya mungkin sektor lingkungan, saya bisa menjawab, karena itu ekspertisinya saya. Nah, balik lagi, saya memahami tidak sektor lingkungan itu dan sektor kemudaan. Jadi jawabannya menurut saya, well, sejauh mana ya sejauh teman-teman memahami konteks kemudaan dan energi tersebut. Dan tidak ada, tidak ada satu red line, batasan, oh, bisanya cuma sejauh 10, bisanya sejauh 20, 30. Menurut saya tidak ada batasannya. Tergantung pemahaman. Mungkin gitu Mas Feroz. Masya Allah, siap. Terima kasih banyak Mas Erbi. Baiklah, berarti dengan pertanyaan itu sekaligus menutup sesi kita kali ini. Itu pertanyaan terakhir. Saya mohon maaf dengan sebesar-besaranya, Muhammad Faros Hafiz, kalau ada kesalahan. Lalu terima kasih banyak untuk Mas Erbi atas semua pemahamannya, semua ilmunya, dan untuk seluruh pembicara atas semua ilmunya pada hari ini. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Mbak Fatma. Thank you. Semua ya, pamit ya. Terima kasih banyak, Bang Arief Roshid dan Kak Erbi. Terima kasih banyak atas pengaparannya. Sangat-sangat kita belajar banyak pada siang hari ini. Baik. Baik, teman-teman. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah mengikuti webinar sesi pemuda inovatif, progresif, dan aspiratif. Karena stay tune di webinar ini. Karena saat ini akan ada sesi selanjutnya, yaitu sesi tentang temanya energi. Temanya itu ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian energi berbasis potensi lokal. Untuk mungkin akan dimulai pukul kira-kira sekitar jam 3 sore, teman-teman. Jadi, mungkin bagi yang mau ke toilet, atau yang mau makan, mau minum, mau ibadah, silahkan. Tapi nanti kembali lagi ke webinar kita sesi sore harinya. Acara ini juga, acara webinar Simposium Internasional PPI Dunia 2020 juga didukung oleh Pandi, media partner kita, CNN, Radio PPI Dunia, Kompas Gramedia, KG Media, Metro TV, Metro Sinwen, Media Indonesia, Medcom.id, Good News from Indonesia, dan juga PPI TV. Saya moderator, saya Fatma, moderator undur diri, dan rekan saya Farof. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swasti, namo budaya, salam kebajikan. Halo sahabat TPI dunia dan sobat energi dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, saya Francesco Reddy Karo-Karo, Magister Oil and Gas di Gubkin University yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Acara kali ini akan mengangkat tema tentang ketahanan, kedalatan, dan kemendirian energi berbasis potensi lokal. Acara hari ini akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama akan dipandu oleh saya, sesi kedua akan dipandu oleh rekan saya, Mas Wisnu, dan sesi ketiga akan dipandu oleh rekan saya, Mas Iksan. Jadi harap stay tune ya. Acara ini akan diisi oleh sembilan pembicara. Pembicara pertama kita oleh Dr. Insinyur Joko Siswanto sebagai Sekretaris General Dewan Energi Nasional yang akan mengangkat tema tentang tantangan dan strategi menjaga kesimbangan antara ketahanan, kemendirian, dan kemendirian energi Indonesia. Dan yang pembicara kedua diisi oleh Pak Satya Widya Yudang yang akan mengangkat tema membahas tentang RUD Provinsi dalam mendukung ketahanan, kemendirian, dan kemendirian energi berbasis potensi lokal. Dan bagaimana pengaruh terhadap PERDA dengan hadirnya RUDP ini. Dan pembicara kita yang ketiga adalah Pak Bob Saril, itu akan membahas tentang bagaimana memastikan listrik lancar di berbagai daerah di masa pendendirian. Dan yang keempat adalah Pak Dr. Insinyur Joko Deng Deglanto, itu akan mengangkat tema tentang pengembangan masyarakat dalam mewujudkan kemendirian energi nasional berbasis lokal. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Prof. Dr. Insinyur Anhar Riza Antariksawan sebagai Kepala Batam yang akan mengangkat tema tentang peluang PLTN dalam mewujudkan ketahanan energi Indonesia dengan menyediakan sumber energi yang berkelanjutan bersih dan terjangkau. Dan selanjutnya adalah Pak Fahmi Tumiwa, itu sebagai Direktur ISR, itu akan mengangkat tema tentang peluang energi terbarukan untuk membantu mewujudkan kemendirian energi bangsa berbasis potensi sumber daya lokal. Yang selanjutnya akan diisi oleh Pak John Sadrak Ramoy, yaitu pendiri Jeska Group, Co-Founder Medco Internasional, dan Ketua Umum Asper Migas, yang akan mengangkat tema tentang misi dan peranan perusahaan migas dalam mewujudkan kemendirian bangsa melalui pengelolaan migas dan pengembangan usaha diversifikasi energi. Selanjutnya akan diisi oleh Prof. Dr. Oki Muraja, sebagai asosiat profesor Departemen Teknik Kimia dan Pusat Keunggulan di Nanoteknologi Kingpat University, Petroleum & Minerals, yang akan mengangkat tentang urgensi pembangunan petrochemical untuk meningkatkan keekomunian migas dan palm oil. Yang terakhir akan diisi oleh Dr. Insinyur Ardian Nengkoda sebagai SPI Advisor of Service City di Saudi Aramco yang akan mengangkat tema tentang potensi kerjasama dan pergaulan internasional dalam mengundurkan ketahanan energi bangsa berbasis lokal. Acara ini didukung oleh Pandi dengan media partner CNN, Radio PPI Dunia, KG Media, Metro TV, Metro Singuen, Media Indonesia, Medcom.id, Good News from Indonesia, dan PPI TV. Energi memiliki peranan yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan kedelotan energi nasional. Sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu dalam mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Joko Siswanto untuk memberikan pemaparan, waktu, dan tempat, kami persilahkan kepada Pak Joko Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam berkandekan di seluruh dunia. Di Jakarta sekarang sudah sore. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai ya, waktu yang diberikan pada saya adalah 12 menit. Bahan paparan yang sudah sampaikan sekitar 40-an, jadi nanti saya mungkin lompat-lompat. Kalau ada yang bisa membantu saya untuk menyampaikan bahan paparan ini, terima kasih. Mungkin slide selanjutnya. Silakan slide selanjutnya. Jadi slide selanjutnya, next. Next, langsung saja, next. Ya ini. Jadi bahasannya adalah ada 4 kata kunci yang disampaikan kepada saya adalah pertama adalah kata kuncinya adalah ketahanan, kemandirian, kedaulatan energi, dan satu lagi adalah strategi untuk mencapai ketiga itu semua. Nah tentunya untuk mencapai ketahanan, kemandirian, kedaulatan energi, perlu strategi. Nah strategi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah so far selama ini? Yang pertama tentunya adalah melengkapi dengan peraturan perundangan. Kita punya undang-undang energi nomor 30, 2007. Kemudian kita sudah juga punya PP 79 2014 tentang kebijakan energi nasional. Kita juga sudah mempunyai perpres nomor 22 tahun dulu tentang rencana umum energi nasional. Di samping itu juga masing-masing Direkturat Jenderal seperti Direktur Negeri Gas, Batubara, dan EBT masing-masing juga sudah mempunyai perangkat peraturan perundangannya dilengkapi dengan undang-undang, maupun PP, maupun Perpres, maupun regulasi lainnya berupa permen-permen. Next slide. Di samping itu, Next slide. Next slide. Nah, turunan dari slide sebelumnya, turunan daripada undang-undang nomor 30, kita juga mempunyai RUPTL untuk listrik, dan kita juga mempunyai ruwet, rencana umum energi daerah. Sampai dengan hari ini, kita sudah mempunyai 17 ruwet terakhir Yogyakarta kemarin, selanjutnya nanti Provinsi Bali. Jadi berharap dalam waktu dekat sudah ada nanti 18 ruwet yang dituangkan ke dalam PERDA dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, ruwet ini adalah salah satu perangkat regulasi yang diperlukan untuk daerah maupun investor dari berbagai sumber, baik itu sumbernya dari luar negeri, dari BUMN, maupun di dalam negeri, untuk mereka menanamkan investasinya di daerah-daerah yang mengandung potensi energi, baik energi fosil maupun non-fosil. Mudah-mudahan tahun ini atau paling setelah tahun depan, seluruh provinsi sudah mempunyai ruwet sebagai dasar hukum untuk berinvestasi ataupun sebagai dasar hukum untuk menyediakan anggaran. Nah, tentunya strategi yang kedua adalah kita menyesuaikan apa-apa yang sudah dituangkan ke dalam ruwet itu dituangkan ke dalam Rensra, Kementerian Lembaga. Nah, dalam hal ini sesuai dengan rekomendasi BPK bahwa Kementerian SDM untuk menyesuaikan ruwet ini kepada seluruh Kementerian Lembaga tentang program-programnya agar mencapai energi mix yang sudah ditargetkan di dalam ruwet ini. slide selanjutnya Next, slide selanjutnya Nah, ini kalau kita lihat slide sebelumnya maaf slide sebelumnya Nah, ini kalau kita lihat arah dari Kebijakan Internasional sesuai dengan PP nomor 79 yaitu terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkembangkan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kelandirian nasional yang saat ini berfokus kepada energi baru dan terbarukan Next, slide Nah, kalau kita lihat pada tahun 2025 kita punya target energi mix untuk EBT misalnya 23% untuk gas bumi 22% untuk batu bara 30% untuk minyak bumi 25% Nah, dari tahun ke tahun sebetulnya energi yang berasal dari EBTK ini terus meningkat persentasinya di dalam energi mix ini kalau kita lihat tahun 2019 itu sudah mencapai 9,15% dari target 12,2% namun demikian ini angkanya terus meningkat dari tahun 2015 16, 17, 18 memang masih di bawah target daripada ruen ini namun demikian angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun sedangkan batu bara itu targetnya 30% yang 2005 namun di 2019 ini angkanya masih 37% dan cenderung naik dari tahun sebelumnya karena memang kita punya banyak genera kita masih ekspor dan produksinya juga cukup besar Nah, untuk gas cukup meningkat dan target untuk minyak juga sudah sesuai untuk menurun dari tahun ke tahun jadi di dalam energi mix kita kita sudah mengusulkan untuk kita kaji kembali untuk produksi batu bara kita namun demikian strategi kita untuk mencapai itu semua adalah tetap menggunakan energi fosil dan mengembangkan energi EBT ini dan energi yang lebih bersih fosil misalnya gas itu tetap kita gunakan untuk mencapai ketahanan energi kita kedaulatan energi kita maupun kemandirian energi kita ditandai dengan kita menggunakan energi yang ada di dalam negeri yang potensinya bersumber dari berbagai daerah target kita selanjutnya adalah strateginya adalah tetap 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 menggunakan energi fosil yang ada di dalam negeri secara terus menerus mengurangi energi impor fosil dan terus mengembangkan EBTK ini itu adalah tiga strategi yang utama kemudian strategi lainnya adalah harga daripada energi ini masih dibutuhkan kebijakan daripada pemerintah agar supaya harga keterjangkauan daripada masyarakat untuk daya belinya ini masih terjangkau dan investor yang berinvestasi apabila diperlukan untuk masih diberikan bantuan daripada APBN melalui KPBU ataupun subsidi langsung berupa komoditinya itu masih diperlukan next slide nah ini kalau kita lihat grafiknya sebelumnya kita lihat itu yang warna merah adalah EBT kita dari tahun ke tahun grafiknya terus meningkat gradientnya yang hijau adalah target di dalam ruen memang masih sedikit di bawah target tetapi angkanya terus meningkat ini dikarenakan penggunaan energi fosil khususnya batubara kita masih terus meningkat next slide next slide next slide next slide lanjut nah ini kalau kita lihat ketahanan energi kita untuk saat ini kita itu berada di angka 6.44 kategori tahan nah beberapa variable yang menjadi ukuran untuk mengukur indeks ketahanan energi kita adalah kemampuan akses atau aksesibility harga yang terjangkau jadi ini harga masih ditetapkan oleh pemerintah untuk komoditi tertentu agar supaya beli-beli masyarakat itu bisa kemudian investor juga masih bisa menanamkan investasinya kemudian ramah lingkungan acceptability dan keselian energi dalam hal ini adalah cadangan energi kita next slide nah kalau kita ukur berdasarkan 4 variable tadi kita berada di angka saat ini 6.44 kategori tahan kita akan terus menerus untuk mencapai angka 8 sampai dengan 10 agar menjadi sangat tahan nah alhamdulillah ini bisa meningkat dikarenakan target yang melebihi daripada penggunaan B30 yang sudah mencapai 30% untuk ini dan ke depan juga akan membangun fasilitas kilang kita untuk bahan baku yang berasal daripada energi terbarukan yaitu CPO untuk BBM kita next slide next next saja ini merupakan indikator daripada slide sebelumnya yang menjadi tantangan kita misalnya kita masih mengimpor BBM jenis premium maupun LPG juga masih mengimpor minyak mentah nah strategi kita adalah bagaimana dari waktu ke waktu kita mengurangi impor BBM ini maupun impor LPG maupun impor minyak mentah nah alhamdulillah untuk BBM jenis solar yang bersubsidi maupun after kita sudah tidak impor lagi untuk mengurangi impor BBM jenis premium kita punya program kendaraan listrik propresnya sudah terbit nomor 55 tahun 2019 dan persiapan pembangunan baterai untuk kendaraan listrik sudah selesai bangunannya tinggal mengisi mesin-mesinnya kemudian di dalam renstra kementerian perindustrian target daripada jumlah kendaraan bermotor berbasis listrik ini juga ditingkatkan di ruen itu 2000 sebesar 20 ribu untuk LPG kita juga perlahan mengurangi impor ini misalnya dengan pembangunan jaringan gas bumi dan mensosialisasikan penggunaan kompor listrik untuk rumah tangga sedangkan untuk impor minyak mentah kita terus kurangi dengan cara meningkatkan produksi minyak dalam negeri berupaya terus sampai nanti di 2030 sebesar 1 juta barel per hari juga kita akan membangun kilang-kilang yang berbahan bakar baku minyak sawit next slide next saja next slide waktu saya sudah selesai sebetulnya next slide nah ini dia jadi strateginya adalah di dalam ruen itu kita tuangkan untuk mencapai energi mix kita di masa depan 2025 maupun 2030 yaitu ada 59 strategi yang tertuang di dalam ruen kita ada 124 program dan 383 kegiatan nah semua kementerian dan lembaga yang diwajibkan berasal peraturan perundangan membuat renster selama 5 tahun setiap 5 tahun itu harus sesuai dengan matriks kegiatan program strategi yang ada dalam ruen kita sudah melakukan koordinasi untuk sinkronisasi kegiatan ruen dengan renster dan lembaga yaitu di kementerian SDM ada 236 kegiatan di kementerian Bapenas ada 8 kegiatan itu misalnya saya sebutkan saja sebagai slide saya yang ini dan sebelum terakhir di kementerian keuangan ada 15 kegiatan kemudian kementerian perindustrian 40 kegiatan kemudian di perindustrian 45 kegiatan pertanian keempat kegiatan di restrek 33 kegiatan KLHK 10 kegiatan BUMN 3 kegiatan kementerian PUR 3 kegiatan kementerian dalam negeri 2 kegiatan pemerintah daerah 102 kegiatan dan Dewan Energi 1 kegiatan nah kalau kita lihat di kementerian KSDM kegiatannya itu adalah ketersediaan energi akses energi harga yang terjangkau jadi pemerintah masih terus mengevaluasi harga energi ini kemudian infrastruktur pembangun infrastruktur jargas dan sebagainya BBM 1 harga dan sebagainya kemudian juga untuk kebijakan subsidi untuk BAPENAS itu programnya adalah rencana pembangunan nasional dan serinkonisasi kegiatan antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu 8 kegiatan kementerian keuangan dukungan fiskal dukungan subsidi dan perubahan paradigma pendapatan negara jadi tidak energi ini tidak sebagai sumber pendapatan negara di kesehatan negara tetapi sebagai sumber pembangunan nasional yang perlu mendapat subsidi untuk beberapa komoditi energi maupun infrastruktur kemudian kementerian perhubungan yaitu pemanfaatan energi bersih dan peningkatan asas kendaraan umum kemudian peningkatan perhubungan yaitu programnya peningkatan pertumbuhan industri nasional dan efisiensi industri yang berbasis EBT tentunya fokusnya ke depan kemudian kementerian pertanian penyiapan roadmap budidaya tanaman untuk energi ini seperti sawit dan biomas dan sebagainya kementerian ristek penguasaan teknologi dan daya saing industri energi 10 kegiatan KLHK yaitu tata kelola lingkungan dan pemanfaatan kawasan hutan dimana saat ini peraturan di kementerian KLHK adalah masih mewajibkan lahan-lahan tambang itu ditanamkan kembali pada tumbuhan awal namun kita mengusulkan untuk bisa ditanamkan tanaman industri terutama untuk tanaman energi ini seperti sawit maupun biomas lainnya kementerian BOMN yaitu peningkatan fungsi BOMN dalam bidang energi kemudian kementerian pur dukungan pengelolaan air untuk energi dan rancangan gedung hemat energi kementerian dalam negeri yaitu dukungan Kepemda dalam alokasi APBD untuk subsidi dan lainnya pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam pengelolaan energi daerah kemudian DEN adalah menetapkan jenis jumlah waktu dan lokasi serta pengelolaan CPE ini kita sedang menyiapkan perpres cadangan penyangga energi yang sudah dalam proses final slide saya selanjutnya adalah next slide ini informasi yang menai ruwet next slide next slide nah Bapak Ibu sekalian slide saya yang terakhir ini adalah potensi migas di seluruh provinsi di Indonesia next slide next slide kemudian potensi batu bara di seluruh Indonesia kemudian potensi next slide tenaga air maupun biomasa di seluruh Indonesia next slide potensi surya bayu maupun laut di seluruh Indonesia next slide nah ini merupakan kesimpulan yaitu ketahanan energi Indonesia saat ini secara aggregate dalam kondisi tahan berpotensi untuk menjadi sangat tahan karena sumber daya cadangan dan peran EBT terus meningkat tantangan ketahanan energi ada pada indikator mengenai cadangan energi impor energi pelayanan listrik dan distribusi gas bumi serta pengembangan EBT kita sedang menyiapkan perpres mengenai CPE cadangan penyaga energi kemudian kita terus mengurangi impor energi terutama impor LPG BBM jenis premium Pertaseris maupun crude peminya mentah kita terus melayani listrik di mana indeks rasio listrik nasional itu terus meningkat angkanya baik dari dana APBN maupun PLN itu sendiri maupun permintaan daerah kita terus membiayainya membangun infrastrukturnya kemudian distribusi gas bumi kita terus membangun infrastruktur gas bumi baik berasal dari APN berupa jargas maupun BUMN berupa pipa transmisi kemudian kita terus meningkatkan pengembangan EBT saat ini sedang dipersiapkan perpes khususnya mengenai harga EBT agar bisa terjangkau bagi masyarakat maupun investor untuk menanam investasinya lebih menarik lagi terakhir adalah solusi menjaga kesimbangan dalam rangka meningkatkan tenaga energi antara lain penyediaan cadangan penjaga energi peningkatan porsi pengembangan EBT dan peningkatan kehandalan sistem kenaga listrikan demikian presentasi saya melebihi waktu lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih kepada Pak Joko Suwanto atas pemaparannya untuk meningkatkan ketahanan energi kita menjadi sangat tahan kita butuh mengurangi impor minyak dan perlu pengembangan EBT lebih lagi oke untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada pembicara kedua kepada Pak Insinyur Hasat Yawidya Yudha selaku penasih ahli SKK Migas untuk melakukan pemaparan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Satya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati para panelis ada Pak Joko ada Pak Bob dan juga Mas Reddy saya akan share slide supaya saya bisa bisa meng-operate bisa tampil belum ini sudah sudah tampil sudah tampil Pak sudah tampil ya oke terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya saya akan mencoba cepat saja tadi yang disampaikan oleh Pak Joko Siswanto secara makro daripada kondisi atau kebijakan energi nasional kita tetapi saya akan mengulang sedikit saja jadi agenda saya sebetulnya saya ingin berbicara mengenai ketahanan kemandirian kedaulatan payung hukumnya apa kita punya lembaga namanya Dewan Energi Nasional yang tadi sudah dijelaskan tantangannya apa implementasi daripada ruwet di provinsi dan saya mengambil kasus nanti di dalam ruwet itu adalah Jawa Timur kebetulan saya waktu di DPR dulu mewakili masyarakat Jawa Timur yang terakhir nanti rekomendasi jadi Bapak-Ibu sekalian kalau kita berbicara tadi yang disampaikan panjang lebar sama Pak Joko lebih kepada ketahanan karena memang Indonesia lebih memenuhi ketahanan daripada kemandirian karena kalau ketahanan itu adalah security of supply apa namanya jaminan daripada pasokan lantas ada affordability daripada masyarakat ada accessibility yaitu yang intinya ketersediaan daripada infrastruktur jadi kalau kita memenuhi ketahanan memenuhi komponen tiga itu paling tidak dan yang terakhir jangan salah bahwa harus dilaksanakan secara environmentally friendly jadi sustainable nah itu kita akan tahan tetapi apakah kita mandiri kalau mandiri itu tentunya lebih kepada supply dan demand dimana supply-nya itu berasal daripada daerah kita sendiri berbicara migas hari ini minyaknya jelas kita tidak tidak mandiri karena kita masih mengimport kita menjadi net oil importer sehingga kita lebih kepada mengarah pada ketahanan nah apa yang dimaksud dengan kedaulatan ini yang penting karena kedaulatan lebih didefinisikan kepada bagaimana hak negara itu mengelola daripada sumber daya alam kita dalam framework daripada konstitusi kita pasal 33 tahun bangunan tasar 45 jadi kalau kita berbicara kedaulatan energi kita lebih mengarah kepada bagaimana negara itu ada dan bagaimana negara mengelola untuk kepentingan rakyat lebih banyak sehingga tersembahannya nanti adalah di dalam kontrak-kontrak kita kepada para kontraktor pada badan usaha tetap yang diamanahi untuk mengelola atau untuk mengoperasikan daripada sumber daya alam kita itu harus masuk di dalam kaedah dalam framework daripada konstitusi kita pasal 33 tersebut makanya kalau berbicara kedaulatan kita lebih kepada konstitusi kalau kemandirian kita supply demand ketahanan lebih kepada ketersediaan supply dan bagaimana kita bisa mendistribusikan energi itu dengan masyarakat yang mampu membelinya tadi sudah disampaikan banyak mengenai undang-undang ataupun kebijakan nasional yang kita miliki tapi ada satu pertanyaan bahwa sampai sejauh mana keterlibatan DPR saat itu di dalam menerjemahkan disamping membuat undang-undang saya akan sampaikan disini bahwa sebagai turunan daripada undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi itu ada peraturan pemerintah yang sangat penting yaitu PP79-2014 tentang kebijakan energi nasional dulu pembahasannya ini satu-satunya peraturan pemerintah mungkin di legislasi kita yang pembahasannya bersama DPR karena memang ditentukan demikian biasanya peraturan pemerintah itu lebih dilakukan sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga dan diputuskan tanpa melibatkan DPR tapi khusus untuk PP79-2014 tentang kebijakan energi ini melibatkan DPR di dalam undang-undang energi 30 2007 tadi kecuali PP79 juga ada perpres yang merupakan terjemahan daripada kebijakan energi nasional kita melalui RUEN yang tadi dijelaskan panjang lebar sama Pak Joko tetapi tetapi kita harus mencerpati target-target daripada yang telah disampaikan oleh RUEN tersebut bagaimana kita mengimplementasikan karena negara dalam hal ini sudah mempunyai satu patokan tadi disampaikan juga bahwa penyediaan energi primer kita katakan tahun 2025 itu sekitar 400 milion ton oil equivalent atau sekitar 2.857 milion barrel kalau kita mau jadikan barrel dan bauran energinya tadi disampaikan juga EBT tidak boleh 23% minyak bumi 25% batu barat 30% gas bumi 22% saya ingin menyoroti EBT disini karena 23% merupakan satu target yang baik apabila itu bisa kita capai tadi dikatakan dari waktu ke waktu ada satu peningkatan hari ini 9,2% merupakan capaian daripada EBT tapi kita tinggal berapa tahun ini tinggal 3 tahun apakah kita bisa mencapai 23% tersebut nanti kita ulas secara lebih rinci lagi ini merupakan bauran tadi yang secara garis besarnya kita harus bisa mencapai ini disebutkan disini bahwa di dalam bauran energi itu capaian-capaiannya harus konsisten agar keseimbangan daripada kebutuhan energi nasional atau energi mix itu bisa tercapai sesuai dengan porsi itu nah ini mesti dilihat karena anggapannya dengan adanya capaian daripada energi mix yang baik tentunya dengan semangat bahwa Indonesia sudah meratifikasi perjanjian Paris dimana kita juga menurunkan emisi karbon hingga sampai 26% atau bahkan sampai 41% apabila itu menggunakan bantuan daripada internasional nah kita melihat ruen merupakan satu target nasional sekarang apa yang bisa dilakukan di daerah tadi Pak Joko menyampaikan bahwa sudah ada 18 provinsi rencananya 18 nanti sekarang 17 akan menyusun menjadi 18 catatan saya disini masih 16 provinsi jadi sudah ada peningkatan 2 nah disini ada provinsi yang jumlahnya 18 nanti yang mempunyai rencana umum energi daerah provinsi jadi ruet P Jawa Timur salah satunya kalau kita melihat bahwa capaiannya kita melihat disini Jawa Timur maka akan kelihatan bahwa target EBT-nya jatim itu 17% pada tahun 2025 target tahun 2050 19% tapi dari semua perda yang dikeluarkan untuk ruet P ini kita mengapresiasi bahwa Jawa Tengah ternyata merupakan perda yang pertama dia sudah punya perda tahun nomor 12 tahun 2017 sementara kalau kita melihat target daripada EBT-nya Kalimantan Utara lupanya luar biasa mereka punya target yang cukup besar 56% saya ingin melihat lebih spesifik lagi apa yang terjadi di Jawa Timur jadi di Jawa Timur sudah ada perda yang baru saja jadi kalau tadi Jawa Tengah tahun 2017 Jawa Timur itu perda nomor 6 tahun 2019 tentang ruet mereka mencoba untuk betul-betul memahami apa sih sebetulnya yang terjadi di Jawa Timur dan bagaimana berkontribusi terhadap target ruen tadi jadi kalau EBT secara nasional menginginkan 23% by 2025 nah apa sekarang kontribusi daripada daerah karena judul daripada apa presentasi kita tema kita hari ini adalah bagaimana menggunakan potensi lokal di dalam langkah ketahanan kemandirian dan kedahuan energi kita baliklah ke Jawa Timur bahwa kita mencoba melihat apa sih menjadi indikator daripada energi di Jawa Timur data yang dimiliki sesuai dengan perda tersebut bahwa minyak bumi itu sekitar 25% batu barat 35% gas bumi 34% EBT 4,2% jadi renewable energy di sini masih less than 5% dan kalau kita melihat daripada konsumsi daripada energi per sektor jadi kita melihat tadi indikator daripada energinya melihat konsumsinya bahwa transportasi itu menjadi the second biggest sector yang konsum energi kalau kita melihat di sini ada industri sekitar nomor 1 nomor 2 transportasi nomor 3 rumah tangga kira-kira apa yang potensi yang bisa dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur di dalam rangka mengimplementasikan RUED di dalam berkontribusi terhadap pengembangan daripada energi baru dan terbarukan nah ini di sini disebutkan bahwa transportasi merupakan kedua tadi ditambah dengan rumah tangga jadi household energi nah apa yang sebetulnya bisa memenuhi moda transportasi kita dari sisi bahan bakar yang renewables maka kita melihat bahwa konsumsi daripada bahan bakar daripada untuk transportasi kita coba menggunakan bioetanol kalau kita menggunakan etanol apa konsekuensinya adanya pertumbuhan daripada agroindustri kita lihat di sini kontribusi lapangan usaha apabila agroindustri itu tumbuh di sini pertanian dan kehutanan itu tahun 2016 saja berkontribusi sekitar 164 miliar jadi itu merupakan lahan yang paling besar dibandingkan dengan pertambangan dan penggalian dibandingkan dengan industri pengolahan maka Jawa Timur menginginkan bahwa kita lari kepada agro tapi agro yang men-support daripada renewables agar juga menciptakan lapangan pekerjaan yang nanti berkontribusi terhadap pendapatan daerah nah kita lihat di di CD bahwa bioetanol itu bisa digunakan satu untuk transportasi dan yang kedua adalah rumah tangga kira-kira apa yang rumah tangga itu rumah tangga adalah bagaimana mengganti kompor LPG LPG mesti diingat bahwa LPG itu komponen impornya luar biasa 60% jadi kalau kita berbicara LPG 3 kg hari ini yang disubsidi oleh pemerintah itu komponen impornya hampir 60% sendiri jadi luar biasa besarnya kalau kita bertahan terhadap LPG dulu kita senang sekali dengan LPG karena menggantikan minyak tanah dimana mereduksi banyak sekali emisi karbon nah sekarang kita melihat energinya bersih LPG tetapi kita melihat komponen impornya besar nah bagaimana sekarang memanfaatkan potensi atau kearifan lokal kita harus mengganti LPG ini kompor-kompor LPG kalau bisa kita ganti menjadi kompor yang berbasis daripada bioetanol nah kita melihat disini kita ke transportasi dulu nanti saya akan lari ke LPG kita ke transportasi kalau kita melihat daripada charge ini jadi nampak betul bahwa bioetanol yang digunakan untuk kendaraan itu harganya masih mahal jadi masih sekitar 10.800 jadi kalau kita bandingkan dengan pertamak 9.850 dibandingkan dengan pertamak turbo agak sedikit di bawah kita masih oke tetapi kalau dengan pertamak itu ada selisih sekitar 100 rupiah kalau dengan pertalite kita lebih tinggi lagi sekitar 2.000 rupiah kalau dengan premium lebih tinggi lagi sehingga apa yang kita harapkan kepada pemerintah daerah paling tidak agar gap yang semacam ini bisa di bisa di jembatani untuk supaya bioetanol yang digunakan untuk kendaraan ya Presiden sudah memutuskan adanya apa bio untuk sampai 30% nanti bertingkat sampai dengan 100% walaupun itu basisnya adalah kelapa sawit kita tidak menggunakan kelapa sawit di Jawa Timur kita menggunakan kasava dan juga minyak jarak atau sorghum yang kita gunakan sebagai basis nah kita berharap sebetulnya kalau apabila daerah dan ditunjang oleh kebijakan yang benar untuk mencapai renewables dengan baik maka kita meminta berusaha supaya industri ini bisa tersubsidi paling tidak dari teksnya dari pajaknya di sana ada PPN ada PBBKB yang untuk kendaraan yang semoga bisa dikurangin gitu kira-kira sehingga bisa mensubsidi daripada selisih antara bahan bakar fosil dengan etanol ini salah satu bentuk usulan bagaimana kita menggabungkan antara kebijakan pemerintah dengan bagaimana industri itu bisa berkembang harus seling dalam hal ini saya berbicara dengan Wakil Gubernur Jawa Timur kemarin clear sekali bahwa kita mengatakan komitmen daripada nasional itu sekarang sudah menggunakan energi sebagai bukan lagi komoditas tapi menjadi moda daripada pembangunan kita jadi sebagai agent of change daripada pembangunan jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita maka kebijakan negara nasional di kementerian SDM itu jelas kemarin sudah mencoba untuk gas dengan harga sekitar 6 dolar per MMPTU digunakan untuk industri harapannya apa industri-nya menjadi kompetitif PR-nya apa PR-nya industri-nya harus tumbuh karena dengan adanya industri tumbuh mereka menjadi taxpayer sehingga dengan mengurangi harga gas yang dalam dolar per MMPTU tadi pendapatan di sektor nikas berkurang tetapi pendapatan pajak akan meningkat nah ini yang terjadi juga di Jawa Timur jadi pada waktu Wakil Gubernur kita kasih tahu Pak Wakup tolong dipikirkan bagaimana caranya supaya industri bioetanol yang menggunakan konsep agroindustri yang bisa dikelola oleh masyarakat itu bisa tumbuh beliau menjawab dengan singkat saja bagaimana sekarang adanya capital inflow ya adanya satu komitmen daripada industri itu masuk sehingga apabila saya mengurangi PPN yang 10% saya mengurangi PBBKB yang 5% itu bisa mensubsidi daripada selisih antara bioetanol dengan BPM yang berbasis fosil fuel nah itu merupakan satu ilustrasi bagaimana kerjasama bersama antara swasta dengan pemerintah agar penciptaan daripada renewable energy di daerah itu juga meningkat karena kontribusi daripada daerah tentunya akan berdampak secara nasional nah ini saya kasih contoh untuk LPG misalkan LPG di sini ya harga per kilonya kalau kita menggunakan kompor bio itu 7.300 rupiah tetapi konsumsinya jadi kalau pemakaian perkeluarganya kalau LPG itu 9 kg ya ke dalam bentuk tabung LPG tapi begitu itu menjadi bioetanol konsumsinya lebih besar 16,2 kg sehingga kalau kita hitung perkaliannya kalau non-subsidi maka kompor bioetanol masih oke 121 ribu dibandingkan kompor LPG 124 ribu tetapi kalau kita masih menggunakan yang LPG 3 kg kalahnya jauh karena subsidi kita 5.700 nah tetapi Bapak-Ibu sekalian yang mesti kita perhatikan di sini mengimpor LPG adalah sama saja kita mendanai nilai tambah yang dilakukan oleh orang dari luar negeri tapi tidak di dalam negeri tetapi apabila kita menggunakan bioetanol itu berarti kita mengkonsumsi agroindustri hasil daripada agroindustri yang dikelola secara baik oleh masyarakat kita sehingga menciptakan lapangan pekerjaan semua ada di Indonesia ini yang menjadi proposal kepada pemerintah pusat supaya juga dipikirkan bagaimana subsidi LPG ini bisa ditransfer menjadi bioetanol dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka agar secara harga itu bisa berkompetisi apa yang dilakukan Jawa Timur dalam hal ini di Jawa Timur menawarkan ekonomi kerakyatan mereka mencoba menggunakan kooperasi daripada pesantren dengan program yang dinamakan OPOP one pesantren one product nah ini juga disebutkan bahwa bioetanol itu jumlah pesantren yang akan dilibatkan di sana itu sekitar 6.000 pesantren jadi cukup banyak pesantren yang dilakukan sehingga dengan demikian 6.000 potensi daripada pesantren dengan minimal 1 hektare per pesantren nah inilah sebenarnya esensi daripada mengembangkan renewables dengan potensi lokal sehingga mereka bisa bekerja bisa meningkatkan daya kreatifitasnya di dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada energi rekomendasi yang ingin saya sampaikan di sini jadi kalau kita melihat bahwa perlu keperbiayaan daerah dalam pencapaian target ruen dan ruet apalagi di dalam konteks EPT transformasi kendaraan berbasis pertamaks ke bio subsidi diarahkan ke EPT lebih sustainable kompor bio lebih menguntungkan ada kearifan lokal dibanding LPG perlu dipertimbangkan pengalian subsidi LPG ke subsidi bio pengalian subsidi bisa melalui APBN dalam skala nasional atau mengambil dari daya dana bagi hasil pengurangan pajak pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan PPN kendaraan bermotor dan yang terakhir yang paling penting di sini adalah perlu ada komitmen bersama antara industri dan Pemda agar pendapatan negara meningkat capital inflow ada insentif diberikan ini sama aja dengan seperti yang saya ilustrasikan tadi mengenai pengurangan harga gas ke industri 6 dolar per MMPTU semoga ini bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman yang tergabung dalam PPI dunia agar memikirkan capaian-capaian target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat memerlukan kerjasama bersama antara industri dan juga kebijakan lokal jadi ini yang kita dorong agar dua stakeholders ini bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing saya rasa itu yang menjadi presentasi saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Satya yang saya garisbawahi adalah bagaimana caranya subsidi bahan impor seperti LPG itu dapat dikembangkan atau dialihkan ke energi kearifan lokal Terima kasih Pak atas pencerahannya selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Bob Saril yang saat ini sebagai Direktur Niaga dan Manajemen PLN nanti beliau akan membahas tentang masalah listrik Terima kasih Pak Bob Saril kami persilahkan Terima kasih Mas Redi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat pagi dimanapun berada seluruh peserta webinar yang hadir pada saat ini yang kami hormati tentu saja Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto Sekjen Den bersama yang tomat juga Pak Haji Satya Widya Yuda selamat ketemu kembali Pak sama-sama disini ketemu kembali juga kepada Pak Joko dan teman-teman sekalian izinkan kami dari PLN akan memberikan sedikit paparan yang terkait dengan bagaimana peran PLN pada saat COVID ini dan kemudian ke depannya termasuk di dalam kita berinteraksi di dalam mengembangkan listikan di Indonesia jadi kalau kami beri judul adalah menerangi negeri melalui kerja keras dengan keunggulan lokal jadi kami ingin menggarisbawahi bahwa kita akan berusaha mulai saat ini sama seperti Pak Joko sama seperti Pak Satya bagaimana keunggulan lokal bisa kita kedepankan karena kita harus cinta mulai dari sekarang cinta di dalam negeri next jadi kalau kita perhatikan next next aja jadi karena waktunya sangat singkat sekali next 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 lagi next ini adalah pengenalan nah bentar sebelum ini mbak bisa mbak oke jadi kalau kita lihat bagaimana kondisi PLN sekarang bagaimana pencapaiannya yang paling penting adalah PLN sekarang untuk tercipta karena ada pelanggan maka di pelanggan ini kita harus menilai bagaimana indeks kepuasan pelanggan PLN itu tahun dari 2012 sampai 2019 maka kalau kita lihat ini berdasarkan supaya yang dilakukan oleh pihak ketiga kita mengalami indeks kepuasan pelanggan yang selalu naik nah yang juga adalah kontribusi PLN kepada negara bagaimana dalam bentuk depiden dan sebagainya dari tahun ke tahun ternyata kita juga mengalami subsidi dari pemerintah yaitu sebesar dari tahun naik 2017 sampai 2019 tetapi kita juga dari subsidi ini memberikan dividen kepada negara nah bagaimana kalau kita lihat pertumbuhan kelistikan pada era COVID nanti kita akan perhatikan itu kalau kita kita lihat di grafik sebelah kanan atas di sini dimana kita bar yang berwarna biru itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi sedangkan yang merah itu pertumbuhan penjualan listrik memang pertumbuhan listrik ini adalah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tetapi ada hal-hal yang kira-kira anomali nanti akan kita lihat misalnya pada tahun terakhir walaupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mengalami kontraksi minus 5,32 ternyata pertumbuhan penjualan PLN masih menunjukkan langkah positif yaitu sebesar 0,96 dan ini cukup mengembirakan memiliki bahwa dampak COVID ini memang berpengaruh yang besar tetapi masih bisa kita manage kemudian dari aspek bagaimana kita melayani secara dunia untuk sebagai penilaian easy of doing business maka dari perbaikan aspek negating electricity sebagai salah satu komponen untuk dinilai kita juga mengalami perbaikan secara umum untuk meningkatkan daya saing negara kita terhadap bangsa lain next ini adalah kira-kira comparison kita ternyata harga tarif listrik PLN ini tidak naik sejak tahun 2017 karena tarif PLN ini ditetapkan oleh pemerintah dan tarif PLN ini tentu saja dilakukan subsidi oleh pemerintah dan dikompensasi sehingga sejak tahun 2017 tetap sabar saja tetapi ada tantangan berikutnya kalau kita perbandingkan dengan negara-negara lain ternyata kita memang masih dalam baguslah tarif listrik kita tidak terlalu mahal bahkan di beberapa tempat kita cukup borah tetapi yang tantangan ke depan adalah bagaimana kita meningkatkan konsumsi per kapita daripada pemakaian listrik konsumsi listrik nasional meningkat dari tahun ke tahun memang kita sekarang sudah mencapai 1080-an yang dulu adalah 1064 pada tahun 2018 itu dibandingkan negara-negara lain kita perhatikan bahwa kita memang kelihatan masih sangat kecil sekali dibandingkan oleh negara-negara yang sudah maju seperti China Hong Kong Jepang dan sebagainya ini juga tantangan kita akan menunjukkan bagaimana kemajuan daripada bangsa Indonesia ini dari pemakaian listriknya nah next next nah kalau kita perhatikan PLN ke depan ini tentu saja ingin mempunyai PC dan kita menunjukkan transformasi PLN kita berkita-kita adalah menjadi posan listrik terbaik di Asia Tenggara dan menjadi pilihan utama para pelanggan di dalam energy solution jadi kita akan merumuskan bahwa energy solution dengan 4 pilar utama yang di dalam transformasi ini kami kedepankan adalah pertama green nah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi bahwa PLN itu adalah menjadi leading leading company untuk meluncurkan suatu inisiatif-inisiatif dari green energy nanti kami paparkan di bawah apa yang telah kita lakukan kemudian kita juga harus menjadi suatu organisasi atau suatu perusahaan yang lead yang artinya adalah suatu perusahaan yang andal efisien dan efektif dan bermanfaat masyarakat sehingga cost effective ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat nah untuk mendukung itu maka kita harus lakukan suatu inovasi inovasi melalui bagaimana menstimulasi pertumbuhan kita dengan berdasarkan inovasi dalam bidang bisnis model kita atau di dalam service layanan kita nah yang terakhir adalah semuanya ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita ingin berfokus kepada pelanggan yaitu kita akan memberikan kepuasan pelanggan melalui customer experience yang lebih bagus jadi PLN sekarang tidak seperti dulu lagi 3-8 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang PLN dulu adalah merupakan supply driver artinya organisasi kita itu diperlukan karena masih kekurangan supply maka kita supply driver sekarang kita menuju kepada demand driver sehingga semua yang kita lakukan adalah berdasarkan bagaimana demand dan bagaimana keinginan daripada pelanggan next nah kalau kita kembali kepada tantangan ke depan tentu saja ada 3 energi trilema yang harus kita perhatikan pertama adalah bagaimana meningkatkan rasio eksasibilitas listrik ini yang penting sekali itu kita lancungkan dengan suatu indikator adalah rasio elektrifikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi rasio elektrifikasi kita sampai saat ini adalah 99,01 jadi cukup tinggal memang menyisakan sebenarnya 0,99 lagi hampir 1% yang harus kita layani di tahun ini juga dan tahun di depan sehingga tercapai rasio elektrifikasi kita 100% di tahun 2021 kemudian yang adalah increase acceptability meningkatkan bagaimana kepenerimaan keadaan klistikan seperti yang dicampaikan oleh Pak Joko tadi itu bagaimana kita meningkatkan realibilitas keandalannya bagaimana meningkatkan suatu berkualitas dan tidak kalah pentingnya eco-friendly jadi tetap perwawasan yang lingkungan dan yang terakhir adalah affordability of electricity device itu mengatakan energy equity terkait dengan energy equity ini kita harus pastikan bahwa memang listih-harga listih kita dapat di-avoidable nah nanti salah satunya kita adalah bagaimana kita mengelola energi primer yang disampaikan oleh Pak Joko tadi sehingga didapatkan suatu nilai tambah dari energy mix yang kita menfaatkan nah kalau kita berpahas secara umum luas tapi kalau kita melihat di tahun ini kita mengalami COVID mulai tahun mulai bulan Maret mulai bulan Maret tahun 2020 ini maka ada dua hal yang kita betul-betul terdampak PLN juga terdampak karena PLN ini adalah salah satu industri adalah terdampak pertama adalah dari aspek operasional kemudian aspek daripada finansial kalau kita berbicara dengan aspek operasional maka yang terlihat adalah bagaimana mobilitas mobilitas karena adanya PSBB dan sebagainya kita kesulitan mobilitas khususnya pada kegiatan investasi sehingga investasi kita dalam itu kecapainya agak terhentai kemudian daripada operasional kita bagaimana kita mengoperasikan kelapangan kelapangan misalnya ada petugas gangguan pencatatan meter dan sebagainya karena kita di PSBB ini juga mengalami kendala yang operasional lainnya adalah bagaimana kita ternyata supply chain kita supply chain kita terhambat karena juga mulai transport pabriknya juga ditutup di lockdown sehingga itu juga menjadi perhatian kita nah itu adalah aspek daripada operasional sedangkan aspek daripada daripada financial itu diawali dengan penurunan demand kalau kita perhatikan demand ini turun mulai April Mei dan Juni kalau kita lihat di grafik kita nah ini demand ini akan turun turun-turus dan kita harus tahan ini supaya jangan turun-turus karena kenapa kalau demand turun artinya income kita turun juga artinya ada permasalahan di dalam pendapatan PLN pendapatan PLN semakin turun sehingga menyebutkan kita adalah permasalahan daripada baik itu cash flow maupun pendapatan lainnya nah ini yang juga harus diceka jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh PLN untuk menghadapi ini next kita lihat perhatikan bagaimana kami menjalankan jadi terkait dengan operasional aspek operasional ini kita sebagai PLN tetap melakukan pelayanan 24 jam satu hari tujuh hari dalam satu minggu tidak berhenti itu yang pasti dicandangkan bagaimana cara kita menjalankan kita menjalankan dengan mengikuti protokol COVID-19 yang sangat-sangat ketat sehingga daripada petugas kita tercegah daripada dampak virus ini virus coronavirus ini dan juga masyarakat juga tidak terkena oleh dampak itu akibat dari mana transfer dari satu orang ke orang lainnya yang kedua yang kita lakukan adalah kita melakukan suatu pengembangan teknologi-teknologi baru yang memungkinkan masyarakat mengakses daripada layanan pertama tentu saja layanan dari kita kita lakukan misalnya kita untuk membaca meter karena orang yang tidak dapat kita ciptakan adalah SWAKEM sehingga pelanggan-pelanggan itu bisa melaporkan kemudian yang lain-lainnya adalah bagaimana juga kita harapkan kontak senter kita dan PLM mobile kita bisa berhubungan dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu keluar nah yang terakhir itu untuk menyelamatkan ini tentu saja adalah pemerintah mengeluarkan paket PEN atau pemulihan ekonomi misalnya pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian stimulus COVID-19 sudah ada tiga tahap diberikan yang mulai dari gratis untuk masyarakat terdampak yang kecil yaitu 450 dan 50% gratis daripada listrik untuk pelanggan yang 900 kemudian gratis juga untuk industri kecil dan UMKM kecil yaitu 450 PA daripada pembayaran listrik dan yang ketiga terakhir adalah pengurangan biaya untuk biaya beban dan biaya yang harus dibayarkan biaya minimum pelanggan kepada PLN itu yang kita lakukan pada masa COVID-19 ini dan kami terus berusaha pada masa COVID-19 ini kita tetap berjalan sebagai biaya yang disiasa dan bagaimana kita untuk menghindari lebih dalam lagi penurunan beban maka kita lakukan suatu aktivitas-aktivitas kreativitas apa yang kita lakukan kreativitas salah satunya adalah membuat pasar-pasar baru yang kira-kira pada saat ini sedang bumi misalnya kita sekarang berusaha untuk memempanisasi sawah-sawah yang ada kemudian bekerja di agriculture misalnya untuk bagaimana mengelola pertanian bagaimana mengelola itu dan sebagainya next mbak next next mbak sudah ini mbak ya ini adalah jangkauan RE kita yang sudah dijelaskan lanjut aja mbak karena waktu juga ini adalah bagaimana di sisi supply kita untuk menghadapi supaya kita energi mix tadi dan kita ke depannya kita berbicara tentang green tadi maka kita dimandatkan di dalam RJPN itu adalah 16,3 gigawatt dan ini kita lakukan sekali lagi target kita di 22.025 adalah 23% ada pertanyaan yang bagus tadi pasat ya apakah ini tercapai kita harus tetap berusaha dan kita harus tetap yakin bahwa ini akan kita capai dengan ada suatu inisiatif-inisiatif kalau kita yakin maka otak kita akan bekerja untuk mencari solusi-solusi yang ada jadi sehingga untuk melaksanakan mandat nasional itu membutuhkan inisiatif penambahan 3,5 gigawatt pada tahun 2024 target RJRPJPN dan 7,1 gigawatt pada tahun 2024 target UPTL jadi PLN juga telah mengidentifikasikan tiga rangkaian inisiatif untuk mencapai aspirasi EBT ini yaitu implementasi RGBP dan meluncurkan gen booster dan membangun EBT berskala besar contohnya misalnya di bawah ini next mbak kita meluncurkan apa saja misalnya ini kita adalah green booster energi kita bagaimana kita co-piring sekarang jadi co-piring tidak hanya batu barat tetapi batu warat-warat juga dicampur dengan biomasa jadi itu kemudian program divisialisasi kita juga lakukan kemudian lahan-lahan bekas tambang yang tidak terpakai dimanfaatkan sebagai pengembangan PLTS kemudian pemata terwaduk multiguna sebagai selain daripada untuk pembangkitan PLTNH tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk waduknya sebagai PLTS terapuk dan kita sudah laksanakan di CIRATA sekarang next ini adalah salah satu untuk ke depan kita untuk green energy kita sudah melakukan renewable energy based industry development sekarang kemudian kita sudah menandatangani untuk CIRATA sebesar 250 megawatt kemudian kita juga mengembangkan panas bumi dan sebagainya ini adalah bagaimana kita untuk energy ke depan yang kita hadapi next ini bagaimana di sisi supply tadi di sisi supply sekarang di sisi demand jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Satia tadi bagaimana mengubah daripada keahituan energi lokal nah misalnya kalau kompor kalau susah membuat biotenan ada kompor induksi lebih hemat langsung colok nyala dan itu bisa dimanfaatkan kemudian untuk mobil listrik kita harus memanfaatkan karena import sana transportasi tadi yang Pak Satia sudah sampaikan itu besar sekali pemampatan energi importnya maka seharusnya lah kita mulai sekarang meluncurkan secara besar-besaran perpresnya sudah ada yaitu mobil listrik nah ini juga mobil listrik infrastrukturnya sudah disediakan PLA dengan membangun SPKAU dan lain sebagainya jadi kemudian selain itu juga kita merancangkan ada namanya adalah suatu REJ atau Renewable Energy Certificate kepada pelanggan-pelanggan 100R yang menginginkan layanan listriknya adalah dari berasal daripada sertifikasi energi terbarukan ini sudah kita jalankan dan kita ada tambahan biaya sebesar Rp35 per satu ini kira-kira yang bisa kami sampaikan jadi pada intinya adalah pembangunan kita ke depan adalah di sisi daripada supply ini sendiri kita mulai kearifan lokal menggunakan Renewable Energy dimana disitu adalah berkelanjutan sustainable dan juga dimana tempatnya ada walaupun di pulauan kemudian di sisi daripada end user kita harus melakukan perubahan yang cukup mendalam yaitu bagaimana kita merubah mindset penggunaan-penggunaan energi yang berbasis posion yang berbasis daripada import kita ganti dengan berbasis produk-produk lokal demikianlah atas perhatiannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Bob atas pemapakannya sungguh luar biasa jadi bagaimana kita memanfaatkan energi-energi kearifan lokal untuk mendukung kelistrikan nasional oke saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab mungkin pertama ini saya berikan pertanyaan kepada Pak Joko Siswanto nanti mungkin bisa langsung dijawab nanti selanjutnya ke Pak Satya dan ke Pak Bob oke untuk Pak Siswanto ini saya lebih tertarik ini Pak menanyakan soal masalah implementasi KEN dan RUEN jadi bagaimana sih peran dan peran teknis atau taktis DEN itu untuk memujudkan atau mengontrol implementasi KEN dan RUEN di lapangan agar bisa mencapai atau memenuhi target bauran energi yang telah ditetapkan dan yang kedua itu ini sekaligus saja mungkin Pak bagaimana sih tantangan dan kunci RUET itu tercipta RUET provinsi kan baru 18 dari 34 provinsi dan apakah RUET ini sebenarnya wajib atau tidak Pak terima kasih kepada Pak Joko Siswanto waktunya kami persilahkan jadi RUET itu wajib Pak mudah-mudahan tahun ini atau paling terakhir tahun depan sudah selesai semua wajib sepatnya kemudian mengenai bagaimana cara kita mengatasi ataupun cara-cara untuk mencapai apa-apa yang diturunkan dalam RUET tadi sudah saya sampaikan sebetulnya jadi ada dua yang pertama kita melakukan skinkronisasi RUET program kegiatan RUET itu dengan RENSRA setiap kementerian dan lembaga karena RENSRA ini juga wajib tetapi program-programnya adalah itu harus sesuai dengan apa-apa yang sudah tertuang di dalam RUET nah di samping itu kita juga dibantu oleh BPK yang institusi yang melakukan pengawasan juga nah ini kita melakukan skinkronisasi apakah program kegiatan RENSRA ini yang di bawah kontrol BAPENAS itu sudah sesuai dengan RUET kalau belum sesuai kita sampaikan bahwa ini wajib dilakukan penganggarannya programnya di setiap menurut lembaga samping itu kita juga memantau secara langsung target-target implementasi RUET ini di setiap daerah terutama untuk yang sudah mempunyai RUET nah tadi seperti Jawa Tengah misalnya Pak Satya sampaikan adalah profesi pertama yang membuat RUET dari tahun 2017 terakhir itu kemarin tanggal 3 Agustus adalah Jogja nah untuk Sumatera Selatan dan Bali itu sudah masuk ke Kemendagiri untuk mendapatkan registrasinya nah itu beberapa strategi yang kita lakukan kita lakukan pengawasan maupun sinikonisasi program-programnya mas demikian ya terima kasih Pak Joko atas jawabannya selanjutnya ini didikan pertanyaan kepada Pak Satya ini dari salah satu komisi energi saat ini PPI Dunia ini pertanyaannya ini tentang masalah program kendaraan BBG ini kira-kira menurut pendapat Pak Satya apakah kendaraan BBG itu harus digantikan tidak dengan kendaraan bioetanol terus bagaimana dengan program pemerintah yang menggalakkan tentang kendaraan distrik jadi begini ini ini semua tidak lepas dari pilihan-pilihan jadi pilihan-pilihan dimana pemerintah tentunya akan bisa memberikan satu kebijakan payung hukumnya semua ada jadi mengenai etanol payung hukumnya ada mengenai mobil listrik payung hukumnya ada mengenai BBG juga sudah pernah diterapkan tetapi belum masif itu baru masuk di dalam kendaraan-kendaraan transportasi besar seperti bus Transjakarta itu sudah menggunakan BBG nah intinya adalah satu bahwa kita mencoba satu mulai mentransfer kepada energi baru dan terbarukan dari fosil fuel ke sana tetapi kalau kita misalkan memutuskan untuk menggunakan BBG juga bukan hal yang salah karena setara liter gas dibandingkan dengan apa yang ada di fosil fuel yang lain dalam hal ini adalah premium dan juga pertama itu lebih murah sebetulnya hanya perlu konverter dulu kan mau masif dibikin konverter kit akhirnya kebijakannya tidak jadi tidak terlaksana dengan masif menurut saya menurut saya ini semua berpulang kepada pilihan-pilihan di mana daerah berpartisipasi kalau kita saya mengambil contoh tadi bioetanol itu karena masif jadi agroindustrinya tumbuh pesantren yang ada di Jawa Timur yang 60 ribu pesantren itu jadi aktif ada sekitar 60 ribu hektare yang tersedia lahannya ada satu partisipasi daripada masyarakat dan rakyat itu ada sehingga kalau kita mentransfor dari subsidi yang diberikan kepada LPG misalkan dimasukkan kepada etanol itu menurut saya juga pilihan yang luar biasa bagus karena yang menikmati siapa rakyat setempat jadi kalau ada pemuda ada teman-teman BPI yang pulang kampung nanti menggerakkan masyarakat di desanya misalkan coba bayangkan kalau misalkan kita memang secara masif menanam ketela menanam jarak pagar atau menanam jagung kalau di Amerika itu etanolnya diambil dari jagung misalkan itu kan sesuatu hal yang bagus karena menggerakkan potensi daripada lokal tadi yang dikatakan oleh Pak Joko apakah ruwet itu harus harus karena mereka diperdakan jadi mesti tahu mekanisme perda itu melalui persetujuan daripada DPRD setempat jadi bobotnya seperti kayak undang-undang tapi undang-undang yang dibikin oleh DPRD namanya peraturan daerah sehingga mengikat kita mencoba secara nasional tadi disebutkan bahwa dimasukkanlah program-program ruwet itu kepada Renstra apa sih manfaatnya karena Renstra itu dibiayai oleh APBN jadi kementerian lembaga yang dia juga concern terhadap bagaimana mentransformasi energi itu lebih bersih dan lebih murah dan bisa digunakan oleh masyarakat seluruh kementerian lembaga tadi memasukkan dalam Renstra yang dibiayai oleh APBN kebijakannya mana bisa sampai ke bawah bisa sampai ke daerah jadi pada waktu ruwet itu dijalankan perda itu diputuskan kementerian terkait yang mempunyai dinas-dinas di provinsi mereka sebagian mempunyai anggaran dari pusat ya kan ditambah dengan industri yang saya tadi mencoba menampilkan di dalam forum ini itu adalah partisipasi daripada industri jadi tidak semua adalah government driven tetapi private sector driven juga jadi kalau kombinasi daripada dua ya itu saya yakin ya kalau itu dijembatani dengan baik akan bisa terbujuk dengan baik terima kasih banyak Pak Satya ini membuat semangat anak-anak muda terutama di bagian energi bagian pangan itu lebih semangat lagi untuk membangun Indonesia dan mengaktifkan kebarikan lokal energi nasional kita terima kasih Pak Satya selanjutnya ini pertanyaan saya lanjutkan kepada Pak Bob ini pertanyaan Pak dari kepala kajian dari Komisi Energi jadi masalah konsumsi listrik Pak jadi konsumsi listrik Indonesia itu masih tergolong rendah dibandingkan negara lain jadi bagaimana strategi atau implementasi untuk meningkatkan konsumsi listrik tersebut dengan memperhatikan dekarbonisasi artinya jangan hanya menambah konsumsi listrik tapi semuanya dari PLTU serta strategi agar lebih merata di seluruh Indonesia soalnya program listrik 35 gigawatt kayaknya kebanyakan di Jawa dan PLTU sampai 2 PLN over supply jadi bagaimana sebenarnya perencanaannya Pak kepada Pak Bob kami persilakan terima kasih pertanyaan yang cukup bagus sekali dari Dewan Energi Komisi Energi pertama saja tentu saja bagaimana kita meningkatkan konsumsi per kapita jadi kalau kita perhatikan konsumsi per kapita itu negara maju itu karena industrialisasinya faktor industri itu sangat memegang peran penting tapi industri itu haruslah kita ratakan tidak hanya berfungsi bagaimana memakcur saja tetapi industri apapun juga bisa kita tingkatkan jadi ada 2 hal yang paling penting adalah pertama saja tentu saja kita ingin bagaimana memajukan bangsa Indonesia melalui desa melalui industrialisasi yang berbasis desa contohnya seperti apa kalau dulu kita pertanian itu kan berbasis konvensional kalau tidak ada tidak ada pengairan maka dinamakan tanda hujan kalau tanda hujan ini misalnya kemudian kalau tanda hujan apa yang harus kita lakukan untuk tanda hujan ini tanda hujan ini harus kita ganti dengan melalui pengairan bersifat kompanisasi kalau dulu kita berbasis BBM ngapain BBM fosil kita harus menggunakan itu berbasis listrik supaya naik maka industrialisasi tumbuh tetapi tidak hanya petani itu menikmati kenaikan dari 2 kali panen menjadi 3 kali panen dan sebagainya tetapi juga tumbuh industri di sana penggilingan padi nah dan penggilingan padi itu harus berbasis daripada desa artinya tidak perlu besar-besar sekali tetapi yang murah meriah dan itu sudah banyak diciptakan baik oleh teman-teman kalangan daripada perguruan tinggi sehingga pakai listrik dia akan meningkatkan nah di samping itu kita juga mengembangkan apa yang di oleh kita adalah bagaimana mengelitifikasi agikultur yang berbasis pedesaan tadi mulai daripada misalnya bagaimana perikanan peternakan dan horticultura lainnya yang berbasis daripada energi listrik misalnya kalau kita baru tahu sekarang kalau buah naga itu ternyata dia tidak perlu panen musiman dia bisa panen setiap saat panen terus-menerus dengan apa? dengan teknologi listrik dikasih lampu aja dia dikasih lampu terus-menerus maka dia memproduksi sehingga produksi buah naganya sebanyak banyak dan industri listrik setelah itu tumbuh ini yang untuk meningkatkan kemudian kedua kalau kita ingin meningkatkan tadi berbasis dari masyarakat tetapi juga tetap industri besar harus kita dorong juga maka pemerintah telah membuat di mana adalah kawasan ekonomi khusus kawasan industri yang berbasis kawasan industri seperti di Batang sudah dibuat kawasan industri itu free free pokoknya mereka free tinggal membayar pajaknya eh tanahnya juga sudah ada tinggal datang memproduksi setelah memproduksi mereka tinggal hanya bayar pajak produksi saja dan itu dikembangkan oleh pemerintah Pak Jokowi sekarang dan ini mudah-mudahan sudah menambah kita industri nah yang ketiga Pak jangan sampai pemakaian energi tinggi membagi energi fosil seperti yang saya sampaikan tadi kita sudah bercita-cita dan sudah ada roadmap-nya di Lamruen bahwa itu 23% harus dicapai 2025 dan PLN juga harus di dalam itu sehingga transformasi kita dalam 2020 sampai 2024 ini adalah kita pertama kali green kita harus meluncurkan green technology dan berikutnya apa yang kita keluarkan di sisi monetisasinya itu kita keluarkan renewable energy certificate yang men-sertifikasi kemudian dari untuk tempat-tempat yang isolatif kita juga berbasis energi lokal energi lokal itu misalnya apa kalau di kepulauan-kepulauan kita PLTS saja dengan PLTS komunal kemudian untuk daerah-daerah isolatif yang punya air yang ada tinggi-tingginya memungkinkan maka dibuatlah PLTNH ini yang harus kita kembangkan secara terus-menerus untuk dimanfaatkan itu yang yang kita lakukan kemudian bagaimana pembangunan daripada energi itu seolah-olah dijabukan karena konsentrasi kita kan berbasis demand rabbit itu renewable energy based on the demand industrial demand jadi bagaimana industri itu membuka industri tumbuhnya di situ maka yang lebih besar adalah di Jawa tetapi sia-sia kita membangun misalnya seperti sekarang di Jawa-Bali itu ada kapasitas seribu ya PLTNH seribu yang support critical yang lebih efisien dan juga gas buangnya lebih sedikit maka masa kita membangun di suatu pulau misalnya katakanlah di pulau Sulawesi yang berkapasitas seribu dimana beban belum mencukupi di sana jadi akan sia-sia di situ jadi kita harus mulai bagaimana menumbuhkan daerah industri-industri baru yang sudah sekarang kebijakan pemerintah kan smelter itu gak perlu dibangun di Jawa lagi industri harus di luar Jawa jika smelter-smelter tumbuh maka pertumbuhan kita bukan berbasis dari pulau Jawa lagi tetapi sudah melalui pulau Sumata dan pulau-pulau lain dan sekarang kita rasakan juga bagaimana pengembangan-pengembangan kawasan ekonomi khusus tidak hanya berkonsentrasi kepada Jawa tetapi tentu saja karena keugulan Jawa lebih dahulu tetap kita harus perhatikan nah ini adalah salah satu yang harus kita lakukan bagaimana apa perencanaan tentu saja perencanaan kita berbasiskan di PAN itulah yang kita bahas bersama-sama dengan pemerintah melalui EUPTL yang tadi disebutkan oleh Pak Joko dimana dan juga sangat aktif di dalam melihat energi itu karena membuat kebijakan sebagai energi nasional dan listrik adalah bagian daripada energi nasional demikian Mas Reddy yang bisa saya sampaikan terima kasih ya terima kasih banyak Pak Bob atas penjelasannya luar biasa banget jadi dari semuanya ini sih yang bisa saya simpulkan sih bagaimana sinergi antara pemerintah masyarakat industri terutama di provinsi untuk lebih menggalakkan lagi ruwet yang ada sehingga bisa menubuhkan potensi-potensi energi lokal yang ada sehingga memberikan efek domino seperti yang Pak Satya utarakan tadi sehingga bisa meningkatkan keekonomian dan menjadikan energi menjadi pusat keekonomian nasional kita mungkin ada kata penutup dari Pak Joko Pak Satya dan Pak Bob untuk kami mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang energi mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata Pak untuk kami dipersilahkan satu menit dari Pak Joko Siswanto kami persilahkan terlebih dahulu terima kasih jadi rekan-rekan di seluruh dunia para mahasiswa kalian itu punya PR yang satu adalah bagaimana kita terus mengurangi energi fosil yang masih impor ini seperti LPG BBM jenis bensin dan minyak mentah jadi kalian punya PR bagaimana kita bisa memproduksi minyak lebih banyak lagi kemudian untuk mengurangi impor minyak mentah bagaimana kita menciptakan kendaraan listrik yang berbasis lokal TKDN-nya besar biar meningkatkan juga teknologinya teknologi baterai maupun mesin-mesinnya kemudian juga kalian punya PR untuk bagaimana nih kompor-kompor listrik yang dapat mengurangi impor LPG itu watt-nya itu serendah mungkin gitu jadi seluruh rumah tangga Indonesia yang masih menggunakan listrik subsidi 450 watt itu juga bisa menggunakan kompor listrik nah itulah PR-PR teman-teman semua yang sedang belajar di luar negeri di seluruh dunia carilah teknologi inovasi agar supaya ketiga masalah kita itu ataupun solusi yang kita sedang jalankan ini bisa segera mengatasi energi di kita agar supaya ketahanan kemandirian maupun kedalatan energi kita bisa tercapai di tahun 2025 terima kasih terima kasih kepada Pak Joko kami persilahkan langsung kepada Pak Satya ya terima kasih kepada adik-adik semua mahasiswa yang tergabung dalam PPI Dunia jadilah mahasiswa yang kreatif inovatif ya dan tentunya kita menginginkan apa yang dicanangkan oleh pemerintah yang berupa angka-angka itu tidak akan tercapai tanpa partisipasi daripada kalian semua karena inovasi dan kreativitas itu tentunya akan mendorong terciptanya satu pembangunan yang merata ya kita menginginkan pemikiran yang holistik dari mahasiswa partisipatif serta memberikan masukan kepada pemangku kepentingan ya karena mesti diingat bahwasannya pemangku kepentingan itu tidak hanya ada di pemerintah tetapi ada juga di swasta maka apabila dua pemangku kepentingan itu berkontribusi secara langsung saya yakin angka-angka yang tadi saya presentasikan yang Pak Joko presentasikan dan Pak Bob juga sampaikan itu akan menjadi kenyataan dan akhirnya siapa yang merasakan adalah masyarakat secara keseluruhan ya itulah menjadi cita-cita kita sehingga transformasi energi dari revenue base menjadi agen pertumbuhan menjadi ekonomi growth itu yang itu terwujud kadang itu slogan yang sudah disampaikan oleh Wakil Presiden Budiono pada waktu IPA di tahun 2012-2013 kalau tidak salah tetapi untuk mewujudinya hingga sampai sekarang kita memerlukan terobosan kebijakan yang 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 betul-betul radikal ya di dalam perubahan ini karena menjadikan bukan revenue base itu painful Indonesia sudah terlalu lama enjoying fossil fuel economy kita terlalu tertumpu pada fossil fuel economy sekarang saatlah saatnya kita berubah dan kita mulai sekarang ya dari saya dari semua yang ada di sini saya yakin cita-cita bangsa akan tercapai amin terima kasih Pak Satya kepada Pak Bob Saril kami persilahkan terima kasih Mas Reddy jadi pertama untuk semua mahasiswa saya juga pernah mahasiswa di luar bahwa marilah sama-sama kita bangun Indonesia jadi jangan lupa pulang itu pertama jangan lupa pulang membangun Indonesia yang kedua mari membangun Indonesia dari ekonomi kerakyatan dimulai dari desa caranya bagaimana teman-teman kreatifitas inovasi untuk mengembangkan dari teknologi pertanian berbasis konvensional menjadi berbasis teknologi digital nah ini tantangan ke depan sehingga produktivitas semua pertanian kita semakin meningkat sekarang pemerintah telah membuat beberapa kawasan-kawasan baru yang berbasis pertanian seperti di Sumatera Utara dan Kalimantan ini perlu peran serta kita semua dan harapan kita teman-teman menyelesaikan studinya dengan bagus dan kembali ke Indonesia memberikan sumbang sarannya tapi jangan sampai membangun negeri orang sehingga melupakan negeri Indonesia terima kasih selamat belajar selamat berjuang Indonesia Maju terima kasih banyak Pak Joko Siswanto kepada Pak Satya Widya dan Pak Bob Saril atas waktunya atas ilmunya atas saran-sarannya kepada kami semua terima kasih kepada rekan-rekan semuanya sesi pertama sudah selesai selanjutnya kita akan sambung ke sesi kedua ini akan saya alihkan kepada Mas Wisnu terima kasih Pak Joko Pak Satya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Mas Reddy selanjutnya kita mulai saja untuk sesi kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sesi kedua ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber keempat yaitu Bapak Dr. Dinder Liantok Direktur Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada beliau akan menyampaikan materi dengan topik pengembangan masyarakat dalam mewujudkan kemandiran energi nasional berbasis lokal silakan Bapak Dr. Dinder Liantok untuk menyampaikan presentasinya waktunya sekitar 12 menit silakan Pak oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya bisa didengar ya adik-adik ya bisa-bisa Pak oke saya kebetulan Pusat Studi Energi UGM itu sedang aktif-aktifnya dalam rangka pengembangan listrik kerakyatan artinya pengembangan listrik berbasis potensi daerah terutama satu hal yang sedang kami garap bersama dengan Pusat Penelitian Kelistrikannya PLN yaitu apa namanya co-firing dan di slide ini akan saya ceritakan juga apa-apa yang sudah kami lakukan dan semoga bisa menjadi apa ya insight buat kita bersama dan mungkin kalau ada sesuatu yang kurang berkenan ataupun dirasa kurang pos mohon saya diberikan saran ya oke sekarang saya coba share oh sudah di share dari sana ya sudah Pak sudah oke jadi saya tinggal menyatakan next next saja gitu ya ya silahkan Pak adik-adik rekan-rekan mahasiswa seluruh dunia yang mengikuti acara ini saya mencoba berpikir melihat tata kelola energi post-covid-19 nantinya dengan bagaimana keterlibatan masyarakat dan skema-skema apa yang perlu dibangun dan juga bagaimana pemerintah perlu merubah dan penyesuaian regulasi apa yang perlu disiapkan lanjut langsung ke slide ketiga aja ya teman-teman sekalian seperti lanjut yang keempat aja ini ada sebuah data yang kita dapatkan dari BPS dan juga data dari International Experience yang kalau Anda lihat di sini bahwa pertumbuhan PDP kita pertumbuhan domestik gruto boleh dikatakan jatuh ya dan minus cenderung untuk minus sepanjang tahun berjalan kemudian jumlah kasus covid-19 juga bertambah terus kemudian juga dari kontribusi energi secara umum di dunia kita bisa melihat bahwa hampir semua sumber daya energi seperti batubara gas dan juga nuklir serta yang lain sebagainya itu cenderung berkurang namun pada waktu kondisi covid ini malah pertumbuhan energi terbarukan cukup besar dan yang lainnya negatif namun malah energi terbarukan positif ini bisa dilihat kenapa karena dalam kondisi pandemik seperti ini kita bisa melihat bahwa dunia itu seperti terjadi sebuah proses decoupling artinya semua masih menahan diri untuk berhubungan dan semua masih menjaga jarak sehingga proses ekspor-impor terganggu oleh karena itu pengembangan potensi energi secara lokal itu lebih diharapkan dan disini saya melihat ada beberapa isu yang perlu kita garis bawahi yang pertama adanya aktivitas ekonomi yang terkait energi fosil itu hanya difokuskan untuk optimalisasi dan intensifikasi dari sumur-sumur yang ada yang kedua kita perlu peningkatan akses masyarakat ke energi nanti Anda akan saya berikan data mengenai kemiskinan energi di Indonesia kemudian kita juga perlu menjaga ketersediaan energi dan yang terakhir dengan adanya konsep energi kerakyatan atau energi berbasis potensi lokal itu diharapkan mendorong dan membuka serapan tenaga kerja dan membuka bisnis baru yang dikenal dengan BUMDES-BUMDES yang ada di TESA harapannya BUMDES itu bisa mendorong new revenue model dan juga mendorong pengembangan EPP lanjut next lain juga kalau Anda lihat juga menarik sekali bahwa terjadi penurunan emisi GRK sekarang jadi gas rumah kaca dan peningkatan bauran energi nasional dan beberapa hal yang harus kita bawai bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menandatangani komitmen pada COP21 di Paris Agreement tahun 2000 dan diharapkan pada tahun 2030 emisi kita berkurang sebesar 25% dengan kemampuan sendiri dan atas bantuan luar sebesar 40% dan sekarang itu kebetulan saya membimbing satu mahasiswa S3 di teknik mesin UGM dan kita sedang mencoba membangun model untuk road transportation sektor energy dan juga electricity energy seberapa besar model-model apa yang dibangun sehingga target PAU target penurunan GRK sebesar 29% itu bisa tercapai kemudian juga yang perlu digarisbawahi juga bahwa potensi energi terbarukan cukup besar namun pemahantuan yang masih rendah dan juga data nanti akan saya berikan juga ke Anda kemudian juga jadi dengan adanya COVID ini ini sebuah momentum bagi kita untuk memenuhi komitmen kita terhadap energy BAURAN di tahun 2025 sebesar 23% tadi sudah disampaikan oleh para pembicara terlebih dahulu oke lanjut kemudian ini sebuah kajian struktural yang kami lakukan di UGM dan saya ambilkan dari buku putih energi nasional yang dirilis oleh pusat studi energi UGM setiap 5 tahun sekali dan beberapa bulan yang lalu sebelum terjadinya COVID rektor UGM sudah menyerahkan langsung ke Presiden Republik Indonesia mengenai buku putih energi tersebut disini Anda bisa lihat beberapa kendala EPT yang bisa kita nyatakan yang pertama pola intermittent yang perlu dipertimbangkan yang kedua ketimpangan distribusi penduduk kemudian juga ada yang ketiga ketersediaan soft loan yang rendah kemudian juga apa namanya skema BOT build operate on and transfer itu juga menjadi masalah bagi para pengembang dan mudah-mudahan pemerintah sudah merevisi itu kemudian juga kalau kita lihat kapasitasnya masih rendah dan juga ini ada beberapa strategi pencapaian target EPT yang sudah kami lakukan dalam sebuah roadmap dan mungkin Anda bisa membaca nanti di slide ini oke lanjut kemudian juga isu-isu strategis jadi kalau kita lihat berdasarkan konsep manajemen pembangkit listrik energi terbarukan yang kami bangun di pusat studi energi UGM 2020 kita bisa melihat adanya keterkaitan yang sangat mendasar dalam pengembangan energi di skala lokal yang pertama tentu semua dilakukan atas dasar perencanaan hukum kebijakan dan pendanaan dari pemerintah dengan memberikan perintah ke PLN kemudian juga adanya industri lokal dan swasta yang berberani jadi intinya saya tidak menyangkut tidak lagi berbicara triple holic tapi adalah pentahelic dimana masyarakat desa sebagai boomdesk itu dilatih untuk melakukan sebuah konsep manajemen produksi fit stock biomasa yang bagus dan Anda bisa lihat saatnya juga bagi kita untuk mencoba melakukan pengembangan EBT untuk bisa menggantikan pembangkit listrik yang berasal dari diesel yang ada sekarang ini kemudian potensi biomasa kita cukup besar dan kita bisa mendapatkan dalam bentuk pelet kayu kemudian pembangkit listrik tenaga sampah dan limbah sawit juga kemudian dari sisi ini ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan peluang pengembangannya mendorong pemanfaatan hutan tanaman energi oleh masyarakat dan industri kemudian bekerjasama antara stakeholder yang meliputi teknologi pengembangan SDM bahan baku dan persiapan ekosistem dan kami dari Bisa Sedia NHG UKM sedang rencanakan sebuah pelatihan terhadap SDM di desa bagaimana agar mereka paham pemanfaatan teknologi sederhana yang bisa memungkinkan untuk dilakukan di daerah kemudian juga kita juga memberikan pelatihan bagaimana manajemen keuangan ke mereka dan juga manajemen feedstock dari biomasa karena ketika proyek itu dirilis dan mereka tidak bisa menjamin feedstock yang bagus akan mengakibatkan ketahanan energi kita juga terganggu atau kehandalan energi kita juga terganggu lanjut kemudian juga konsepnya adalah memberikan listrik yang murah kemudian pertanyaannya daerah mana yang perlu kita lihat dari semua ini di grafik yang paling kiri atas di tahun 2017 kita mengeluarkan peta terhadap kemiskinan energi di Indonesia jadi kemiskinan energi dan akses energi yang lumperata itu kita petakan berdasarkan konsep yang dikeluarkan secara internasional terhadap energi baru terbarukan dan Anda bisa lihat bahwa parameternya ada dua yang pertama semakin kekanan adalah intensitas kemiskinan energi sedangkan sebagai keatas adalah maturity dari teknologi jadi di daerah-daerah yang seperti daerah-daerah yang berada di Indonesia bagian timur seperti Maluku Utara Papua Barat dan lain sebagainya itu terindikasi sebagai daerah yang miskin dari sisi energi kemudian kemudian kalau kita lihat subsidi energi untuk energi terbarukan itu juga jauh lebih tinggi daripada subsidi energi terhadap energi fosil itu jauh lebih tinggi daripada subsidi energi untuk energi terbarukan oleh karena itu kita mendorong dan mengusulkan konsep ke pemerintah agar adanya sebuah insentif buat energi terbarukan yang kita kenal sebagai penyertaan modal artinya negara berinvestasi dalam pengembangan EBT di masyarakat harapannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar kemudian juga pada tahun 2019 saya lupa angkanya tadi saya coba cari data dari kami kami kita memiliki data seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang bisa didorong dan seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang ditarik jika EBT diimplementasikan di daerah 3T lanjut kemudian ini contoh salah satu yang bisa dipakai di daerah-daerah adik-adik bisa melihat bahwa ini peta peta mengenai potensi co-fighting jadi ini seperti contoh di Papua ini di sebelah kanan ini ini ada potensi kaliandra sekian hektare kemudian juga di daerah yang hijau-hijau ini adalah adanya PLTU yang mungkin kita lakukan proses co-fighting dari sini sebagai contoh kami mencoba mengeluarkan konsep untuk peluang ET kita melihat bahwa selama ini energi terbarukan itu didorong karena harapannya terjadi penurunan emisi CO2 namun sekarang itu tidak terlalu menarik bagaimana kita mendorong timbulnya sebuah sustainability bisnis secara ekonomi dengan cara mendorong pemanfaatan hutan tanam energi oleh masyarakat dan industri kemudian bekerja sama dengan semua stakeholder kemudian yang paling penting adalah penyiapan standar dan uji feedstocknya dan ini sekarang sudah menjadi target bersama dari UGM dan BPPT serta memberikan listrik yang handal dan murah bagi masyarakat terutama di daerah 3T itu konsep optimalisasi bioenergi pada PLTU ke firing di Indonesia lanjut kemudian juga ini tantangan energi terbarukan untuk daerah-daerah 3T ya di tahun 2018 kita mengeluarkan peta mengenai potensi energi Indonesia termasuk potensi surya angin dan panas bumi di seluruh provinsi Indonesia yang kita lakukan melalui sebuah proses investigasi yang cukup panjang dengan data primer dan data sekunder yang kita miliki intinya tantangan ke depan ketika kita wujudkan pengembangan energi terbarukan untuk masyarakat desa kita harus tidak lupa dan kita tetap memperhatikan karakter intermittent dari PLTS kemudian juga tadi selah disampaikan juga untuk daerah-daerah pulau-pulau kecil kemudian juga bagaimana kelembagaannya dibangun kemudian bagaimana teknologi storage-nya dan kemampuan forecasting ke depan lanjut karena waktunya sudah 10 menit mungkin ada beberapa hal yang perlu di skip kemudian juga yang tidak boleh kita lupakan adalah dari hasil kajian kita ternyata ketika kita membangun EBT itu kesiapan di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah itu jauh lebih kuat daripada Indonesia bagian timur di peta ini Anda bisa lihat adalah daerah-daerah sentra produksi untuk manufaktur lokal kita dan di sini juga di gambar ini nanti Anda bisa lihat juga di samping potensi kemampuan teknologinya kemampuan finansialnya SDM-nya juga seperti apa ini kita lakukan survei dari Papua sampai dari Aceh sampai Papua dari di tahun 2016 sampai 2019 dan Alhamdulillah kita punya peta yang lengkap untuk semua sumber energi dan juga untuk maupun industri manufaktur lokal yang ada di Indonesia kemudian sebagai contoh ini di PLTS ya oke lanjut intinya apa ke depan kita perlu mendorong optimalisasi pengembangan EBT dan juga ini sebagai sebuah otokritik kepada pemerintah bahwa jika kita melakukan penetapan harga EBT harga jual yang bisa dibeli oleh pemerintah dengan menggunakan skema 85% dari harga BPPS tempat itu tidak yang menjadi pertimbangan adalah nilai balik ekonominya akan terlalu lama bagi investor sehingga kenapa EBT tidak begitu berkembang di Indonesia ini salah satu solusi ini salah satu penipa permasalahan dari Permen 50 tahun 2018 atau 2017 lanjut kemudian ini skema insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah namun ini tidak terlalu signifikan karena nanti bisa kita diskusikan saja lanjut dan ini juga contoh kelayakan projek energi terbarukan dan juga ini hasil report dari BKF tahun 2018 namun yang mengerjakan juga pusat studi energi UGM bercerita bagaimana cara untuk mendorong OPLTMH PLTS bisa memberikan nilai ekonomi positif bagi ekonomi tempat lanjut kemudian ini daya dukung regulasi kebetulan di pusat studi energi UGM itu punya banyak ahli hukumnya dan kita sudah menggaji mulai dari undang-undang dasar 45 sampai ke permen sampai ke ini peraturan terendah dan ada beberapa usulan yang perlu kita berikan ke pemerintah bahwa top-down policy dan political will itu belum konsisten di pemerintah kemudian juga fit belum dioptimalkan untuk meningkatkan nilai keekonomian kemudian tidak adanya roadmap pengembangan energy nasional yang aplikatif dengan target energy mix oleh karena itu di lab kami di laknik mesin UGM kita merekrut beberapa mahasiswa doktor untuk bisa mengembangkan itu dan insyaallah dalam waktu dekat paper tersebut hasil-hasil dari riset kami itu bisa kita publish di energy policy oke lanjut ini rekomendasi nanti bisa Anda baca sendiri saya rasa itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dendalianto atas pemahamannya jadi intinya diperlukan regulasi program listrik rakyatan dengan memperhatikan potensi lokal serta perlu peningkatan kemampuan teknologi dan SDM yang dimiliki Indonesia berikutnya saya persilakan untuk narasumber kelima yaitu Bapak Prof. Dr. Insinyur Anhar Riza Antar Kesawan Kepala Batan apakah sudah hadir Bapak Anhar Assalamualaikum Mas Wisno Bisa Pak Silahkan Jadi Bapak Anhar Terima kasih Bapak Anhar akan menyampaikan materi berikutnya tentang peluang PLTN dalam wujudkan keterahanan energi Indonesia dengan menyedakan sumber energi yang berkelanjutan bersih dan terjangkau Silahkan Pak untuk menyampaikan materinya selama 12 menit Terima kasih Saya coba langsung share bahan saya Terlihat? Ya Pak Terlihat Pak Ya baik Terima kasih Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam untuk teman-teman BPI di seluruh dunia Juga Selamat sore Pak Dindar Lianto Apa kabar Pak Dindar Pak Anhar Alhamdulillah Sehat Pak Alhamdulillah Sudah lama tidak bertemu ya Pak Terima kasih untuk teman-teman BPI dunia yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara Symposium Internasional ini Satu kehormatan bagi saya tentunya bicara di sini yang kedua kali dulu dengan Komisi Energi juga sudah pernah mengisi acara webinar Sedikit berbeda dengan yang disampaikan Mas Wisnu tadi Saya judul saya lebih pendek tapi kira-kira mudah-mudahan isinya seperti yang diharapkan oleh teman-teman BPI Saya yang beri judul Nuklir dalam Kebijakan Bauran Energi Saya akan memulai dengan satu maaf saya mungkin slide saya akan mulai dengan satu pesan dari founding father kita Bung Karno gitu ya yang sudah mengindikasikan bahwa beliau sangat berharap dari nuklir atau beliau sebut atomic energy untuk bisa berkontribusi menciptakan masyarakat adil dan makmur jadi potongan pidato beliau saat meletakkan batu pertama di reaktor riset pertama di Bandung tahun 61 penggalanya adalah masyarakat adil dan makmur yang diselenggarakan dengan batu bantuan atomic energy tetapi bukan kepentingan kepentingan dalam negeri saja saudara-saudara untuk kepentingan luar negeri kita harus catch up dengan atomic revolution bahkan outer space revolution nah ini yang mungkin kemudian menjadi semangat dipentuknya batan jadi batan menurut dipentuk sesuai dengan undang-undang 31 tahun 64 walaupun sebelumnya sudah terbentuk lembaga tenaga atom yang merupakan cikal bakar dari Bajan Tenaga Atom Nasional tahun 64 kemudian undang-undang pokok tenaga atom itu berubah tahun 97 dengan undang-undang 10 disitu kewenangan yang dulu semua ada di batan termasuk regulasi dibisah sehingga dibentuk badan pengawas sendiri dan badan pelaksana sendiri nah badan pelaksana disini adalah sesuai dengan perpres tahun 46 tahun 2013 adalah batan dan namanya sudah berubah menjadi badan tenaga nuklir nasional ya ini perlu saya kenalkan karena banyak teman-teman yang mungkin masih belum paham apa batan kadang-kadang ada yang keliru juga batam begitu ya lebih terkenal batam daripada batan nah sesuai dengan undang-undang 10 apa tugas badan pelaksana yang dalam hal ini ada batan itu bisa dibaca disitu diantaranya melakukan penelitian pengembangan penyelidikan umum eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir produksi bahan bakar radiosotope serta pembangunan pengoperasian dan dikomisioning reaktor nuklir non-komersial jadi intinya semua yang dilakukan oleh batan adalah yang bersifat non-komersial nah pertanyaannya nanti mungkin kalau ada PLTN yang digunakan secara komersial itu memang bukan tugas dari batan untuk membangun mengoperasikan maupun melakukan dikomisioningnya gitu ya nah itu sedikit pengenalan tentang batan kita akan masuk ini saya kira gambar yang dari tadi sudah banyak dibicarakan karena kalau kita bicara energi tentu kita bicara kebijakan energi nasional kita yang sudah mengambil satu platform kebijakan bauran energi ini gambar bauran energi atau energi mix untuk energi primer saya kira ini sudah banyak disampaikan tentu milestones yang menarik adalah dari 2025 sampai 2050 adalah peningkatan yang lumayan signifikan atau mungkin bahkan paling signifikan dari EPT atau energi baru dan terbarukan nah kita jadi ada 23% di 2025 menjadi 31% di tahun 2050 nah disini kita bisa lihat bahwa peran EPT akan semakin sangat penting bahkan dominan di masa mendatang dan ini wajar karena tidak hanya Indonesia seluruh dunia menginginkan energi yang bersih dan energi yang bersih bisa dicapai dengan energi terbarukan dan energi baru juga sehingga dengan itu maka kemampuan dan kapasitas EPT harus terus menerus ditingkatkan saya kira ini semua pengisi acara ini dari tadi sudah menyampaikan hal itu jadi ini harus ada sinergi dari seluruh EPT dan yang perlu dicatat nuklir itu adalah sebagai bagian dari EPT karena dikategorikan dalam salah satu dari energi baru seperti yang ada di dalam undang-undang tentang energi undang-undang nomor 30 tahun 2007 jadi kalau kita bicara EPT ada nuklir di dalam bagian itu tapi bagaimana peran nuklir itu menurut kebijakan energi energi nasional nah ini ada di pasal apa namanya di PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional disitu di pasal 3 tentang nuklir memang di bagian akhir kalimat itu masih disebutkan mempertimbangkan serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat tertulis seperti itu apakah pilihan terakhir itu artinya menunggu semua habis ternyata di penjelasannya tidak seperti itu penjelasannya ada di bagian yang saya highlight disitu namun demikian dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai tentu pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat penyediaan energi nasional dalam skala besar mengurangi emisi karbon serta adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada dasarnya energi nuklir dapat dimanfaatkan jadi penjelasannya seperti itu tinggal nanti dikaji terus-menerus saja setiap tahun kebutuhan energi kita seperti apa jadi ini peran nuklir menurut PP 79 2014 tentang kebijakan energi nasional nah kemudian di ruen ruen itu perpres nomor 22 tahun 2017 kalau tentang listriknya sendiri bagaimana bagaimana proyeksi EPT di dalam ruen itu disitu terah dari 2015 sampai 2050 gitu ya ini untuk listriknya bukan energi primer di 2025 aja milestone di 2025 itu diharapkan ada 45 gigawatt sekitar itu energi listrik yang dipangkitkan dari energi baru dan terbarukan di 2050 meningkat lebih banyak lagi ya hampir 4 kali lipat gitu ya hampir atau 3,5 kali lipat lah antara 25 tahun itu nah kemudian kalau kita lihat sekarang saat ini bagaimana gitu ya ini kalau tahun 2020 ini gitu ya mengacu ke data kemudian SDM hingga Juni 2020 kemarin kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan hanya saat ini 100 dari 10,4000 megawatt 10,4000 megawatt jadi kalau kita lihat di tabel yang saya tunjukkan di 2020 harusnya sudah ada 16,000 megawatt gitu ya jadi masih ada kekurangan masih ada kekurangan gitu ya nah kalau dari komposisi energi primernya itu bahkan baru mencapai 9,5 9,15% padahal tahun 2020 523% ya nah bagaimana outlook energi kita nanti ke depan 2020 dan terutama di 2050 gitu ya di sini ada saya tampilkan di pojok kiri atas itu adalah proyeksi penyejaan kapasitas pembangkit listrik menurut RUEN kemudian yang sebelah kiri bawah adalah dari outlook energi BBPT kemudian di sebelah kanan adalah dari outlook energinya DEN gitu ya nah memang ada perbedaan antara proyeksi BBPT dan DEN tahun 2050 saja itu perbedaan karena perbedaan asumsi pertumbuhan ekonomi gitu ya tetapi yang sama adalah diharapkannya kontribusi energi baru dan terbarukan yang lebih signifikan bedanya lagi di BBPT memang dampaknya masih memproyeksikan listrik dari batu bara masih dominan gitu ya meskipun sudah ada kenaikan dari energi baru dan terbarukan dan menarik lagi diantara energi baru terbarukan ada nuklir di situ di tahun 2050 diproyeksikan ada 8 gigawatt menurut studi BBPT tetapi di DEN memang lebih optimis karena pertumbuhan ekonomi asumsinya juga berbeda tapi yang menarik tentu di sini adalah porsi dari energi baru dan terbarukan yang hampir bahkan lebih dari 50% di 2050 dan paling besar adalah sumbangan dari pembangkit listrik tenaga surya seperti yang dilihat di sana nah kalau kita lihat di matriks program RUEN sendiri tentang PLTN bagaimana karena ini juga yang diajuh lebatan itu ada di dalam kebijakan utama nomor 2-nya di matriks program RUEN di situ PLTN yang menjadi karena kita dibawa kementeritek kita batan meneliti pengembangan teknologi PMTN disertai aspek aspek ekonomi dan keselamatan kemudian mendorong penguasaan teknologi PLTN dengan sejalan dengan perkembangan terkini ini yang kita lakukan jadi batasuan kita juga untuk melakukan tugas kita sehari-hari nah saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana sebetulnya perkembangan teknologi PLTN saat ini karena teknologinya juga berkembang terus-menerus apalagi semenjak kejadian Fukushima Daiichi tahun 2011 yang lalu saat ini reaktor-reaktor yang dibangun di dunia PLTN yang dibangun di dunia kebanyakan sudah yang termasuk ke dalam generasi 3 dan 30 termasuk kemarin yang baru beroperasi di Uni Emirat Arab itu masuk ke dalam generasi 3 dan 30 bandingkan dengan generasi sebelumnya di generasi 3 30 ini sudah banyak memanfaatkan tambahan sistem keselamatan pasif dan untuk memitigasi kecelakaan nah yang nantinya saat ini sedang diteliti juga generasi 4 yang dari sisi desain lebih revolusioner karena dari penggunaan bahan pakar dan peninginnya berbeda dengan generasi 3 atau bahkan generasi sebelumnya dan itu menimbulkan nanti tingkat keselamatan yang lebih baik tingkat keekonomian yang lebih baik non-proliderasi yang lebih baik dan seterusnya yang saya ingin sampaikan saat ini juga di dunia sedang berkembang teknologi yang namanya small modular reactor secara teknologi sebetulnya ini berbasis teknologi yang sudah teruji di generasi 2 dan 3 tetapi ini lebih kecil ukurannya sampai 300 megawatt elektrik dan sifatnya modular modular itu artinya pembuatannya bisa dipabrik kemudian datang sudah siap dan bisa direplikasi dengan sepat karena dia ukurannya kecil secara ekonomik untuk investasi awal dia akan lebih murah sehingga diharapkan sisa terjangkau lebih terjangkau dan dia modularisasi sehingga pembangunannya juga bisa lebih singkat kemudian aplikasinya juga lebih fleksibel bahkan sudah ada yang membangun small modular reactor itu di atas kapal site-nya juga karena dia lebih kecil dia membutuhkan site yang lebih kecil dan bisa digunakan untuk mereplace menggantikan beberapa PLTU yang sekarang terpaksa harus dioperasikan terus walaupun sudah tua dan yang terakhir dia bisa diintegrasikan dengan energi terbarukan yang lainnya seperti yang dari matahari dari angin yang rata-rata masih intermittent dan energi storage-nya teknologinya belum kekembang jadi kalau dibutuhkan itu maka sebetulnya VAT engine small modular reactor ini bisa dihibridkan dengan sistem energi dari energi terbarukan ini yang sedang kembang kemudian kalau bicara tentang energi yang bersih artinya mengurangi emisi karbon bisa dilihat di sini di grafik itu bahwa di nukle itu relatif sama dengan energi terbarukan yang lain angin air jadi dia less carbon emission sehingga tidak heran banyak negara kalau kita konsum dengan climate change maka salah satu pilihan adalah tentang emisi gas sendiri Indonesia saat ini termasuk ranking yang tinggi secara total emisinya meskipun perkapitanya tidak terlalu besar tapi secara total besar padahal pemerintah juga punya program untuk menurunkan emisi gas rumah kaca termasuk di dalamnya tentu gas CO2 ini tentu alasan untuk lebih mendorong energi baru dan terbarukan bisa lebih dominan di listrik ekonomi memang PLTN bukan yang termurah terutama karena investasinya mahal tapi harganya memang sangat tergantung dari berbagai aspek dan sangat tergantung dari lokasinya ini contoh dari data yang ada dibuat oleh International Energy Agency tahun 2015 yang lalu dan itu terlihat di beberapa negara perbandingan antara nuklir batu para dan gas combined cycle di beberapa negara bisa lebih murah tapi ada yang lebih mahal sebagainya nah kalau di Indonesia sendiri pada tahun 2013 lalu saat ada visibilitas tadi pembangunan PLTN di Bangka Belitung itu diperoleh harga kisaran antara 6 sampai 8 sen dolar saat itu per kilowatt jam ini studi itu dilakukan oleh PLN saat itu jadi mungkin sudah berbeda saat ini tentunya ini tahun 2013 nah apa yang sebetulnya sudah dilakukan selama ini di Indonesia terkait PLTN berbagai macam misalkan saya mulai dari nomor 6 di dalam gambar ini tentu tadi sesuai dengan Ramana Truen juga mengenai penguasaan teknologi melalui kegiatan litbang cirak penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan di berbagai lembaga litbang dan perguruan tinggi sudah dilakukan tidak hanya di Batan di Babeten walaupun tujuannya adalah untuk regulasi mereka juga melakukan di perguruan tinggi banyak sekali di UI, ITB, UKM mereka juga banyak melakukan litbang di bidang PLTN bahkan saya yakin juga saat ini teman-teman BPI dunia ada yang belajar juga tentang energi nukle di beberapa negara kemudian kita juga sudah melakukan beberapa survei tapak yang sudah paling lengkap adalah survei tapak yang dilakukan 2011 sampai 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu tidak dilakukan hanya BATAN itu dilakukan oleh pihak ketiga kemudian kita di Indonesia juga sudah berpengalaman mengoperasikan 3 reaktor riset dengan berbagai kapasitas ini tentu sangat bermanfaat bagi pengenalan energi nukle dan untuk pengembangan SDM untuk bidang regulasi telah tersedia BAPETAN sudah punya berbagai peraturan yang diadopsi dari regulasi internasional dan juga tentunya ada SDM regulator yang sudah berkembang tentang SDM sendiri saya kira hampir tiap tahun ada lulusan dari sekolah tinggi teknologi nukle dan di departemen nukle nukle UGM demikian juga ITB dan UI dan perkulaan tinggi lain yang ternyata juga banyak yang punya tenaga dosen dan mahasiswa yang belajar nukle satu hal lagi pada tahun 2009 IAIA pernah mengirim misi internasional namanya misi integrated nuclear infrastructure yang bertugas untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Indonesia dalam hal pembangunan PLDN dari 19 infrastruktur yang ada di apa namanya guidance IAIA itu 16 item infrastruktur telah dianggap siap untuk fase satu yang belum saat itu adalah posisi nasional karena memang pemerintah Indonesia belum memutuskan akan membangun kemudian manajemen juga belum ditetapkan karena kita belum tahu siapa nanti ownernya siapa pengelola dan sebagainya dan kemudian keterlibatan pemangku kepentingan yang dianggap masih kurang karena lebih banyak hanya melibatkan dan beberapa perguruan tinggi jadi pemangku kepentingan terutama skala nasional nya belum itu 2099 sebetulnya rencana kami tahun 2020 ini akan ada review mission tapi karena covid tidak jadi nah ini yang sudah dilakukan kira-kira selintas seperti itu nah sebagai penutup saya ingin sampaikan yang pertama tentu saja bahwa semua potensi EBT harus kita tingkatkan EBT harus ditingkatkan pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim gitu ya nah kalau bicara PLTN sebetulnya teknologi PLTN terkini telah menjawab beberapa prasyarat yang tadi disebutkan di dalam kebijakan energi nasional terutama dalam hal keselamatan yang sudah semakin meningkat dan semakin ketat serta dalam hal pengurangan emisi karbon gitu ya dan juga dalam beberapa hal di sisi keekonomianya sehingga dalam hal ini energi nubir memang bisa bersinergi karena dia sebagai bagian dari PT bisa bersinergi dengan sumber energi lain khususnya energi terbarukan paham saya bahwa saat ini kalau kita bicara PLTN bicara energi nubir tentu banyak debat tidak hanya di Indonesia banyak pro dan kontra gitu ya tetapi saya bagi saya sekarang debatnya harus tidak begitu debatnya harus apakah nanti Indonesia mampu untuk menuju Indonesia maju Indonesia yang negara maju tahun 1945 Indonesia emas bisa melanjutkan pembangunannya bisa menjadi negara maju dengan tetap menjaga lingkungan yang bersih dengan tetap bisa memberikan ruang pada EBT itu saya kira lebih penting daripada hanya sekedar pro-kontra terhadap mumpir karena apapun juga akhirnya semua adalah untuk Indonesia maju semua sumber energi harus dipertimbangkan untuk modal pembangunan guna sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat inilah yang dicita-citakan oleh fonden factor yang saya sebutkan di depan jadi semua semua yang kita miliki harus kita manfaatkan sebaik-baiknya jadi itu saya kira itu mengakhiri presentasi saya mudah-mudahan waktunya tidak menolong terlalu lama terima kasih saya kembalikan ke masyarakat terima kasih banyak Pak Profesor Anher jadi secara singkat tadi bahwa disampaikan bahwa PLTN itu punya poten yang sangat besar untuk mendukung tercapainya buatan EBT karena harganya juga kompetitif tadi sudah ada studinya serta juga teknologinya semakin maju sehingga semakin mendukung keselamatan PLTN itu sendiri berikutnya kita lanjutkan saja untuk narasumber yang ke-6 yaitu Bapak Fabi Tumiwa apakah sudah hadir? hadir ah iya terima kasih Pak jadi Bapak Fabi Tumiwa beliau adalah Direktur IESR beliau akan menyampaikan materi dengan topik peluang energi terbarukan untuk membantu mewujudkan kemaniran energi bangsa berbatiskan potensi sumber daya lokal saya persilakan langsung Pak untuk waktunya 12 menit presentasi silakan Pak terima kasih Mas Wisnu selamat sore Profesor Anhar Mas Din selamat sore Pak Fabi salam kenal Pak Fabi Pak Fabi apa kabar baik dan para para pemirsa PPI dunia saya izin share screen ya ya silakan Pak baik terima kasih atas undangan pada acara yang acara yang besar ini mungkin ini pertama kalinya saya hadir di untuk berbicara di PPI dunia nah agak berbeda sedikit dengan tadi yang disampaikan saya coba melihat apa yang terjadi dengan energi terbarukan kita sebenarnya dan ini adalah satu refleksi dalam satu dekade terakhir dan apa yang bisa dilakukan untuk akselerasi satu dekade ke depan sebagaimana yang sudah disampaikan di awal bahwa kita punya target untuk meningkatan energi terbarukan kita sampai dengan 23% pada tahun 2025 ini tentunya bukan sesuatu yang mudah dilakukan jika kita melihat pencapaian yang sudah terjadi pada saat ini tetapi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beberapa pembicara sikap yang mungkin perlu untuk dimiliki baik atau oleh pemerintah dan kita semua adalah bagaimana kita bisa mencapai target tersebut terlepas dari berbagai tantangan yang ada karena kalau kita lihat dari sisi sumber daya energi terbarukan Indonesia kita sebenarnya punya sumber daya yang besar dan ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di dunia Indonesia punya potensi energi terbarukan yang cukup lengkap kita punya arus laut kita punya penas bumi kita punya bio energi kita punya bayu kita punya air kita punya surya kalau menurut data kementerian SDM totalnya sebenarnya dan ini data yang sudah dibuat di 5 tahun yang lalu potensi energi terbarukan kita itu kalau diubah jadi pembangkit listrik itu sebesar 442 gigawatt namun hari ini yang baru dimanfaatkan baru kira-kira sebesar 12 baru kira-kira 2 persen nah mengapa demikian kita selama ini selalu mendengar bahwa energi terbarukan itu dipersepsikan sebagai energi yang mahal dia tidak bisa bersaing dengan fosil fuel dan kalau kita lihat itu terefleksi di dalam kebijakan energi nasional juga dimana ketika kebijakan energi nasional itu disusun persepsi bahwa energi terbarukan itu mahal dan juga tidak handal atau tidak reliable itu masih sangat kuat dan oleh karena itu kalau kita lihat di dalam rencana pengembangan energi Indonesia khususnya untuk pembangkitan listrik maka yang dominan adalah batu bara tetapi di dalam perjalanannya pun kalau kita lihat energi terbarukan ini menghadapi sejumlah tantangan paling tidak saya menilai ada beberapa aspek yang ada beberapa hal yang selama ini menghambat pengembangan energi terbarukan secara cepat karena untuk bisa mencapai target 23% maka sebenarnya energi terbarukan kita harus tumbuh lebih cepat daripada yang saat ini ada nah salah satunya yang seringkali kita lihat adalah adanya ketidakpastian di dalam peraturan ya desain peraturannya itu tidak terlalu baik ada diskontinuitas di dalam kebijakan dan juga instrumen instrumen insentif ya di dalam peraturan itu dan sehingga tidak mudah untuk diaplikasikan sebagai contoh misalnya peraturan mengenai harga mengenai energi terbarukan saja kalau kita lihat sejak 2008 sampai hari ini itu dalam catatan saya itu sudah berubah 6 kali jadi tidak mudah memang untuk mengembangkan energi terbarukan apalagi membutuhkan investasi swasta ketika kita tahu investasi itu membutuhkan stabilitas kebijakan dan regulasi ada juga persoalan yang kita hadapi adalah persoalan mengenai pasar pasar listrik kita khususnya yang selama ini karena PLN itu adalah dalam tanda kutip monopoli sehingga seluruh energi terbarukan itu juga dibeli oleh PLN oleh karena itu perkembangan energi terbarukan sangat bergantung pada kemampuan PLN baik itu kemampuan finansial PLN maupun kondisi demand dan supply dari pelanggan demand khususnya dari pelanggan PLN tapi saya dikatakan oleh Pak Bob ketika kemudian permintaan listrik mengalami penurunan kita bisa lihat juga energi terbarukan itu menjadi pilihan yang terakhir tidak langsung dikembangkan diambil oleh PLN selain itu juga kegagalan untuk kita menginternalisasi biaya lingkungan harga listrik hari ini yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mencerminkan biaya sosial lingkungan ada satu kajian yang baru dikeluarkan misalkan satu dua minggu yang lalu yang menunjukkan biaya biaya polusi udara di Jakarta akibat PLTU yang ada di sekitar Jakarta itu mencapai 5,1 triliun itu ini suatu jumlah yang besar dan kalau ini diinternalisasi ke dalam biaya energi itu kita bisa melihat biaya energi itu akan menjadi mahal khususnya yang berasal dari energi-energi fosil nah lalu juga ada persoalan mengenai ketersediaan infrastruktur jaringan ketersediaan jaringan dan kondisi kondisi lokasi di mana sumber-sumber energi terbarukan itu berada yang memang seringkali tidak match dengan demand yang di mana demand itu berada jadi supply dan demandnya tidak match oleh karena itu membutuhkan satu infrastruktur dan juga kalau kita lihat karena sumber-sumber energi terbarukan itu ada di lokasi-lokasi yang juga remote gitu ya diperlukan logistik dan jaringan infrastruktur yang cukup baik untuk bisa membawa peralatan dan lain sebagainya ke lokasi tersebut nah ini membuat perkembangan energi terbarukan dalam beberapa tahun terakhir itu tidak mengalami percepatan nah padahal kalau kita lihat dari sisi keekonomian harga listrik dari energi terbarukan ini semakin murah dan semakin bersaing dengan energi fosil dan ini saya kira satu tren yang terjadi di seluruh dunia dan kita melihat misalnya penurunan harga listrik dari energi surya itu turun mencapai sampai dengan 82% dalam satu dekade terakhir dan dan diperkirakan akan terus turun gitu angin juga seperti itu turun 38% dalam satu dekade terakhir dan diperkirakan akan terus turun jadi kalau kita lihat harga energi terbarukan dan ini tidak hanya listrik solar solar plus storage yang sekarang sudah mulai turun dan ke depan di masa yang akan datang yang tidak terlalu lama harga solar plus storage itu akan juga akan semakin murah dan ini bisa menjadi tantangan yang serius terhadap PLTU atau PLTG yang saat ini beroperasi ini sebuah fenomena global yang mungkin kita bisa lihat akselerasi dari penurunan harga ini dalam 5 tahun terakhir dan bahkan kalau kita lihat perkembangan investasi untuk energi surya dan angin itu mendominasi investasi listrik secara global di dalam 5 tahun terakhir nah di Indonesia sendiri tapi realisasinya tidak seperti itu perkembangan energi terbarukannya masih sangat lamban gitu ya dan kalau misalnya kita lihat prosentase pembangkitan energi terbarukan di dalam seluruh generation mixnya PLN sebenarnya kita melihat di dalam hampir satu dekade terakhir itu tidak mengalami perubahan jadi rata-ratanya ada di kisaran 11-12% jadi dibandingkan dengan energi lain ya energi terbarukan itu bisa dibilang jalan di tempat sebenarnya jadi terlepas adanya kebijakan pemerintah yang kalau kita lihat angkanya cukup agresif ya ada peningkatan dari yang tadinya sebelumnya di 2005 itu kira-kira sekitar 2 sekitar 3-4% lalu kemudian sekarang dari laporan terakhir itu energi primer ya bahwa energi primer mencapai 9% dan tapi kalau kita lihat dari kapasitas sebenarnya dan kalau kita lihat spesifik untuk pembangkitan listrik itu prosentasenya tidak mengalami perubahan ya nah kami menghitung rata-rata pertumbuhan energi terbarukan itu dalam 5 tahun terakhir hanya kira-kira 300-400 megawatt per tahun ini jauh lebih rendah daripada energi fosil dan bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa negara-negara kita Indonesia itu relatif tertinggal sebenarnya jadi ini juga sesuatu yang anomali ya ketika kemudian kita lihat Vietnam dalam waktu 2 tahun bisa membangun 6 gigawatt pembangkitan listrik tenaga surya kemudian hampir 1 gigawatt pembangkitan listrik tenaga angin kita hanya tumbuh 370 megawatt per tahun padahal untuk mencapai target ruen kita harus tumbuh paling tidak sekitar 3-4 megawatt per tahun jadi ada defisit yang luar biasa antara target yang harus dicapai dengan realisasi nah ini ini menjadi saya kira harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah tapi ada kabar baik ada kabar baiknya bahwa bahwa dengan adanya ruen kemudian daerah juga diminta untuk untuk mengembangkan energi terbarukan dan diterjemahkan di dalam rencana umum energi daerah kita melihat bahwa ada sejumlah provinsi memang yang punya target atau dalam rencana untuk mengembangkan energi terbarukan dengan cukup besar dengan order yang sampai gigawatt ini mungkin beberapa provinsi yang ruetnya sudah menjadi perda dan kita bisa lihat ada sejumlah provinsi yang kapasitas energi terbarukannya itu cukup tinggi misalnya saya ambil contoh disini Sumatera Selatan Sumatera Selatan itu punya target sampai dengan 2,3 gigawatt Sumatera Utara itu sampai dengan 3,6 gigawatt jadi cukup cukup besar rencana-rencana mereka nah tentunya untuk bisa merealisasikan ini daerah juga perlu dukungan baik itu dukungan teknis di dalam menyiapkan perencanaan penyiapan lokasi regulasi-regulasi lokal yang juga mendukung kemudian investasi dari luar karena tidak mungkin kalau hanya dilakukan atau dibangun oleh pemerintah daerah nah ini yang saya kira seharusnya menjadi tugas dari pemerintah pusat memastikan pemerintah daerah mampu untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat ya terutama untuk penggembangan energi terbarukan nah kami coba melakukan cross country analisis gitu ya terkait dengan transisi energi yang jadi pertanyaan adalah dan ini laporannya bisa diunduh di website ISR yang jadi pertanyaan adalah apa yang menjadi faktor-faktor kesuksesan sejumlah negara meningkatkan pengembangan energi terbarukan secara cepat kami melihat ada tiga negara Jerman China dan India apa sih yang membuat mereka bisa mengembangkan energi terbarukan secara cepat bahkan kalau kita lihat di India itu pengembangan PLTS-nya dalam satu dekade terakhir itu naik cukup tinggi sekarang itu kalau saya tidak salah lebih dari 40 gigawatt PLTS-nya padahal mengembangkannya baru di tahun 2009 dan yang menarik adalah sejumlah perusahaan pembangkitan listrik di India misalnya adalah NTPC NTPC itu National Thermal Power Corporation di perusahaan listrik mirip pemerintah India seperti PLN yang memiliki 25% dari kapasitas LTU di India itu mereka punya rencana pada tahun 2030 diperkirakan kapasitas terpasangnya mencapai 130 gigawatt mereka mencanakan 30% dari kapasitas pembangkitnya itu berasal dari pembangkit energi terbarukan dan mereka mengatakan strategi kami adalah menurunkan ketergantungan kami terhadap batu barak dengan cara meningkatkan energi terbarukan nah ini ini adalah satu trend dunia dimana utility perusahaan-perusahaan listrik itu bergerak dari yang tadinya energi fosil ke energi terbarukan nah apa yang membuat negara-negara ini berhasil dan ini saya kira bisa menjadi contoh bagi Indonesia kalau kita ingin melakukan akselerasi untuk mencapai target 23% sebagaimana yang sudah diamanatkan di dalam ruen salah satunya adalah yang ini sangat krusial adalah bagaimana membuat pasar itu kompetitif dan bagaimana membuat antara pembangkitan transmisi dan distribusi itu tidak di dalam satu perusahaan kalaupun di dalam satu perusahaan maka transparansi accounting dari masing-masing segmen itu dibuat independen sehingga mereka bisa menyampaikan berapa sih cost-nya yang sebenarnya berapa sih cost di pembangkitan berapa cost di transmisi berapa cost di distribusi dan juga ini bisa membuat energi terbarukan itu memang dikembangkan berbasis kepada basis dari ke ekonomiannya kalau saat ini memang agak berat karena semuanya bergantung pada PLN dan PLN punya satu struktur yang vertikally integrated gitu ya nonton Pak Feby waktunya tinggal satu menit lagi oke yang lain adalah kebijakan seperti misalnya fit-in tarif fit-in tarif ini sangat diperlukan dan kita belajarin dengan negara itu dimana kebijakan fit-in tarif yang memberikan tarif premium kepada energi terbarukan itu juga diperlukan khususnya kalau masih dengan kondisi yang infant market kita tahu Indonesia saat ini pengembangan energi terbarukan itu masih infant sehingga instrumen seperti fit-in tarif diharapkan bisa menarik minat investasi khususnya pengembangan energi terbarukan skala kecil yang tidak bankable atau kalau untuk mendapatkan pendanaan itu relatif sulit begitu yang kemudian kita juga melihat bahwa untuk pengembangan energi terbarukan kapasitas besar yang utility scale itu auction khususnya reverse auction itu cukup efektif untuk membuat tarif pembangkit risik energi terbarukan itu kompetitif dengan teknologi terbaik dan ini kita bisa lihat di seluruh dunia dan di berbagai negara yang menunjukkan semakin hari utility scale project khususnya untuk surya maupun angin itu harganya semakin murah dan bahkan bisa mengalahkan harga pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara kemudian insentif-insentif terbarukan insentif-insentif keuangan juga diperlukan untuk bisa mengakselerasi khususnya bagi teknologi-teknologi yang masih diperkenalkan belum benar-benar mature di pasar ini bisa didorong yang lain tentunya yang juga diperlukan adalah dukungan untuk riset and development riset and development itu perlu dan kita selama ini mungkin tidak memberikan banyak perhatian kepada riset and development tetapi pengembangan teknologi yang cocok dengan kondisi Indonesia baik itu kondisi geografis dan kondisi-kondisi alam yang lain itu dengan adanya R&D kita bisa mengadopsi teknologi-teknologi itu dan bahkan mengembangkan memproduksi di dalam negeri sehingga didapatkan teknologi dengan harga yang kompetitif nah ini yang mungkin selama ini belum banyak dilakukan dan ini instrumen-instrumen ini menjadi penting untuk bisa mulai dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka tadi mencapai pengembangan energi terbarukan sehingga bisa dicapai satu situasi transisi energi dan tadi ada pembicara yang mengatakan dekarbonisasi ke depan karena sesuai dengan kesepakatan Paris dan target Paris Agreement kita akan melakukan dekarbonisasi pada pertengahan abad 2021 nah ini beberapa saran dan masukan berkaitan dengan instrumen kebijakan insentif yang diperlukan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia demikian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Febi atas pemaparannya jadi dari pembahan Pak Febi bisa kita lihat bahwa memang potensi EBT ini sangat besar tadi salah satu datanya yaitu penurunan harga yang cukup drastis untuk EBT sampai 82% untuk Surya dan juga yang lainnya langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab pada tiga pembicara mungkin bisa stand back untuk pertanyaan pertama kepada Pak Dendarlianto Pak jadi ini Pak ada pertanyaan tadi Bapak menyampaikan bahwa ada ahli hukum di PSE UGM kemudian tadi juga ada peta kemiskinan energi dan akses energi yang belum merata ada Papua Maluku NTT Sultang sebelumnya ini pertanyaan dari saudara Reddy dari PPI Rusia nah pertanyaan adalah apakah PSE atau peran apa peran PSE dalam menyampaikan masukan ke pemerintah terutama mungkin kaitannya dengan pengembangan ROED yang rancangan umum energi daerah misalnya untuk ROED Jogja misalnya dimana UGM berada atau mungkin ROED untuk provinsi tadi yang masih miskin energi kayak Papua Maluku NTT Sulawesi Tengah apakah PSE UGM ada peran masukan untuk membuat kebijakan ROED itu Pak silahkan ya terima kasih mas ya karena di UGM itu kan kami sifatnya lintas bidang ya dan pusat studi energi UGM itu langsung dibawah wakil rektor bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat jadi UGM punya 18 fakultas ya dan yang aktif di pusat studi energi UGM itu ada 99 pengeliti dari 12 fakultas kemudian kemudian di mana 27 persennya adalah profesor serta 44 persen dokter dan lainnya dan lainnya dan kita bekerja lintas bidang kemudian peran kita dalam pengembangan EPT cukup kuat ya di samping studi kita juga melakukan policy advocacy kita selalu mengadakan kajian bulanan juga kajian report 3 bulanan dan juga kita mendatangi lembaga-lembaga pemerintah kalau kami merasa bahwa regulasinya kurang pas kemudian kalau seandainya tidak disetujui oleh lembaga tersebut kita mengirimkan brief policy ke mereka kemudian juga mengenai RUED kebetulan jaringan kita di tingkat pemerintah daerah cukup kuat juga sehingga sering kita memberikan pelatihan kepada mereka bagaimana menyusun RUED kemudian bagaimana membuat sinkronisasi hukum antara pasal per pasal kemudian bagaimana membuat naskah akademik tentang RUED dan menyusun RUED juga kita lakukan dan termasuk juga kita memberikan fakta-fakta akademis yang bisa dijadikan referensi oleh masyarakat tersebut dan bisa dijadikan referensi oleh pemerintah daerah yang sedang kita advokasi untuk melakukan dan menyusun RUED itu mas dari saya terima kasih banyak pak jadi memang sudah ikut berperan pak dalam pembuatan RUED Alhamdulillah juga dalam bahkan RUU Migas pun juga Pusat Studi Energi UKM sudah mengajukan ke DPR mulai dari naskah akademik sampai drafting pasal per pasal pada tahun 2017 awal dan pada waktu itu belum kita dan itu diserahkan langsung oleh rektor UKM ke komisi 7 DPR terima kasih banyak atas penjelasannya pak berikutnya ada pertanyaan untuk pak Andhar mungkin pak Andhar bisa stand by ya terima kasih pak ini pak tadi bapak menyampaikan slide ada dari mengambil dari lampiran ruen ya yaitu tentang target bauran energi tadi ini saya juga langsung cek jadi ada target di tahun 2025 dan 2050 itu untuk EBT jadi EBT ini dibagi jadi 7 kalau di ruen ada panas bumi air mini hidro mikrohidro bioenergi sulia angin EBT lainnya jadi ini kata-kata EBT lainnya kalau saya taksirkan mungkin yang belum ada itu berarti tinggal nuklir laut paling ya harus laut sama mungkin sampah tapi tadi tertulis bahwa target yang itu cukup besar saya sempat catat tahun 2025 itu 3 gigawatt yang EBT lainnya kemudian di 2050 itu 6 gigawatt jadi yang sempat catat kalau saya lihat dari target itu arus laut dan sampah tidak mungkin sebesar itu apalagi arus laut teknologinya belum macur sebenarnya peluang terbesar jelas ada di nuklir sebenarnya kalau kami lihat ini ini sudah jadi alasan yang sangat kuat sebenarnya untuk mempercepat pembangunan PLTN kira-kira kalau dari Batan sendiri apakah atau lobby-lobby atau approach pendekatan yang sudah dilakukan gimana ke pemerintah atau DPR melihat target EBT lain-lain yang sangat potensinya nuklir sebenarnya serta juga approach ke tokoh masyarakat terutama di calon lokasi yang saya tahu kan di Kalimantan Barat atau mungkin di Babel karena mungkin kan juga ada isu-isu sosial terhadap penolakan masyarakat tapi di ruang ini sudah cukup sangat telus begitu mungkin Pak silahkan Pak Halo Pak Andar silahkan Pak ya ya maaf saya mendengar tadi betul disitu memang ada EBT lainnya tetapi di ruang memang di EBT lainnya pun sebetulnya masih berharap dari yang lain bukan di Nuklir disitu tulisannya tetapi ya mungkin tadi analisisnya Mas Wisnu juga bisa benar juga gitu ya karena di 2050 ada 6 giga lebih itu tentu apa namanya bukan kapasitas yang kecil gitu nah energi baru terbarukan lainnya apa yang bisa memenuhi itu gitu ya tentu bagi kami itu satu tetap opsi Nuklir itu ada gitu ya tetap itu bisa masuk ke situ tapi kan pertanyaannya tadi bagaimana approach-nya gitu ya itu kan hal lain lagi gitu ya ya sejauh ini pertama abatan memang melakukan semua tugas yang 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 sudah diatur oleh peraturan pembentangan yang ada jadi kami dan termasuk di RUEN di Matrix programnya tadi kita mengikuti terus seluruh perkembangan teknologi dan berusaha untuk menguasai teknologi terkininya gitu ya dan ini perlu perlu juga sehingga suatu saat pemerintah sudah memutuskan kita sudah siap siap dalam arti kata kalau untuk batan adalah SDM-nya kemudian bagaimana transform teknologinya dan infrastruktur yang lain gitu ya nah perusahaan sendiri selama ini sebetulnya kami yang yang sering sudah kami tarakan memang kita perlu ada satu badan atau lembaga atau apapun gitu ya yang kalau di IAIA itu namanya NEPIO Nuklear Energy Program Implementation Organization jadi organisasi lintas kementerian yang memang apa namanya membahas betul apa namanya kemungkinan untuk introduksi PLTN batan mungkin bisa satu bagian dari situ tetapi kan ada kementerian lembaga lain yang harus terlibat gitu ya nah ini sebetulnya sudah beberapa kali disuarakan oleh batan gitu ya kemudian batan dari aspek sesuai dengan tugas dan fungsinya tentu apa memberikan apa namanya masukan mengenai teknologi-teknologi yang ada gitu ya dan bagaimana kemudian teknologi itu bisa dikuasai sejauh itu ya itu yang selama ini kita sampaikan kepada beberapa stakeholders termasuk di komisi 7 di BRRI begitu mas disnu guys jawaban saya secara umum tapi ya tadi benar bahwa ada EBT lainnya yang di 2025 ada 3 gigawatt dan di 2050 ada 6 gigawatt gitu ya secara total kan kita perlu 167 gigawatt di EBT di tahun 2050 yang itu kira-kira 37,8% dari pembangun kapasitas listrik di Indonesia saat ini jadi sekali lagi kalau saya ingin mengulai yang terakhir tadi bahwa kita harus semuanya harus melihat betul deh gitu ya kita bisa enggak membangun Indonesia ini secara berkelanjutan dan cita-cita kita jelas tahun 2045 Indonesia emas Indonesia menjadi negara maju nah salah satu ciri negara maju adalah kita punya energi yang cukup jadi keamanan pasokan energi harus kita jamin dan juga kelasalian lingkungan sehingga saya juga sangat setuju dengan energi terbarukan dan saya adalah pendukung energi baru dan terbarukan tentu di dalamnya nuklir begitu Mas Wisnu terima kasih terima kasih banyak Pak berikutnya kepada Pak Fabi Tumiwa ada pertanyaan Pak dari Mbak Nur Hasilana Hamuddin dari PP Jepang ini terkait teknologi Pak untuk EBT jadi menurut Pak Fabi bagaimana Pak strategi adopsi teknologi yang cocok untuk EBT diterapkan di Indonesia karena kalau misalnya from the scratch mungkin sudah terlalu jauh apakah skemanya bisa reverse engineering atau skem OEM misalnya atau bagaimana karena ini saya ada contoh misalnya di Malaysia itu kan termasuk produksi PV terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Uni Eropa itu setelah kami lihat itu sebenarnya lebih banyak perusahaan luar perusahaan asing yang berdiri di Malaysia tapi kemudian mungkin disana terjadi tanpa teknologi atau semacam itu nah untuk kasus Indonesia kira-kira gimana Pak karena mungkin teknologinya sudah agak jauh gapnya untuk ngejarnya teknologi EBT ini gimana menurut Pak Fabi silahkan Pak saya mungkin mengambil contoh tadi Malaysia tepat ya tapi kalau kita lihat Malaysia sebelum mereka membangun industri panel surya begitu ya itu harus diingat Malaysia tahun 80-an itu mengembangkan industri semikonduktor dan industri semikonduktor di Malaysia itu kalau saya tidak salah yang harusnya dulu pernah dibangun di Indonesia rencananya dulu dibangun di Indonesia kalau saya tidak salah National Semiconductor entah kenapa kemudian tidak jadi di Indonesia tahun 80-an pindah ke Malaysia dan dari sana kemudian mereka bisa berkembang selanjutnya kemudian industri modul surya nah tetapi ada satu contoh yang cukup menarik saya kira kalau kita lihat bagaimana teknologi itu bisa berkembang dengan menciptakan pasar yang cukup besar karena kalau tantangan di dalam teknologi itu kan adalah tentunya kalau sekarang buat kita mengembangkan dari skala lab sampai kemudian ke pasar itu terlalu jauh dan perjalanannya itu masih panjang tapi bukan berarti kita tidak bisa mengakusisi teknologi tapi kita harus kita harus belajar saya lihat sekarang di India contoh misalnya ada dua India dan Cina India itu dia dengan mengembangkan energi surya sekarang kapasitas produksi panel surya itu sudah cukup besar kalau saya tidak salah dalam waktu lima tahun itu naik dari satu gigawatt kapasitasnya sekarang sudah hampir lima gigawatt dan kapasitas produksi itu dimungkinkan karena India punya pasar PLTS yang cukup besar dan sekarang dengan mereka agak berkonflik dengan Cina mereka mau rem impor dari Cina ini kesempatan buat industri dalam negeri tapi industri dalam negerinya itu didukung dengan R&D tetapi juga didukung dengan pasar karena kalau tidak ada pasar kita agak sulit karena bagaimanapun sebuah teknologi itu kan butuh economic off scale dan kita lihat itu jadi memang harus didahului dengan menyediakan pasar dan dengan menyediakan pasar itu kita menyediakan kita memaksa teknologi itu untuk masuk dan fasilitas produksinya dibangun di negara tersebut hal yang sama juga kalau saya lihat dengan pengembangan tin film di Cina sebenarnya pada akhir tahun 2008-2009 dimana ketika pemerintah Cina mengundang kalau saya tidak salah Versolar untuk investasi bangun modul pabrikan modul di Cina mereka mengkaitkan dengan satu proyek skala besar kalau saya tidak salah 2 gigawatt untuk dengan menggunakan tin film dan kita tahu Versolar itu perusahaan Amerika Serikat tapi dengan syarat komponen TKDN-nya syarat dari lelang itu adalah bisa dapat kalau mereka mau bangun fasilitas produksi di dalam negeri artinya di Cina nah dengan menyediakan itu si perusahaan yang punya teknologi itu kemudian masuk dan membangun pabrik di sana nah tentunya kalau kita tahu di beberapa negara membangun pabrik PMA itu harus melibatkan perusahaan lokal nah seperti di Indonesia misalnya yang saya lihat kalau kita ingin cepat dibuat model yang sama tetapi kemudian pabrikan itu bekerja sama dengan misalnya BUMN kita nah beberapa waktu yang lalu ada berita di mana menek BUMN itu menyiapkan tim khusus untuk menyiapkan perkembangan industri surya di Indonesia yaitu ada PLN ada Pertamina ada sejumlah kementerian dan lembaga nah kalau ini dibarengi dengan peningkatan pasar gitu ya di mana kita tahu kalau kita membangun pabrik bisa diserap di dalam negeri ya itu tentunya lebih mudah untuk mengundang pemegang teknologi dari luar untuk bersinergi dengan BUMN kita katakanlah PLN PT LEN gitu ya PT LEN yang sudah cukup maju bekerjasama dengan PLN dan juga Pertamina bisa bangun kapasitas modul surya dengan 1 gigawatt karena kalau untuk surya ini saya kasih contoh surya yang saya tahu untuk produksi minimalnya kan untuk bisa kompetitif itu kalau di atas 300-400 megawatt jadi kalau Anda hanya produksinya 10 megawatt 20 megawatt gak akan bisa kompetitif jadi kalau kita ingin menurunkan impor ya caranya gitu harus harus siapin pasarnya dan saya kira sama untuk teknologi lain termasuk yang tadi misalnya reverse engineering misalnya kita harus ngembangkan yang dari skala kecil Indonesia ini kan cukup luas dan kalau kita lihat kepulauan kita yang 17 ribu katanya itu kebutuhan energi di masing-masing lokal juga berbeda gitu ya ada yang seperti Jawa yang butuh listrik sampai order puluhan gigawatt tapi mungkin ada satu pulau yang hanya butuh sekian megawatt nah kombinasi teknologi kalau kita bisa ngambil sebuah teknologi reverse engineering dibuat yang sesuai dengan harga yang lebih murah itu bisa menumbuhkan tapi memang kembali konsistensi dan itu perlu upaya nasional jadi gak cuma dibicarakan tapi memang harus ada upaya nasional untuk punya komitmen mengembangkan teknologi itu dan mengembangkan pasarnya jadi gak hanya mikir bangun pabriknya tapi pasarnya terima kasih Pak menarik Pak jadi ini barusan saya cek ke Ruen Pak yang di Lampiran Ruen Pertes 22 2017 sebenarnya sudah ada nih Pak langkah teknis untuk meningkatkan pasar disini ada di halaman 47 ada memperlakukan kewajiban pemanfaatan sel surah minimum 25% dari luas atap bangunan rumah mewah kompleks perumahan kemudian ada juga memperlakukan kewajiban sel surah minimum 30% luas atap untuk bangunan pemerintah pusat dan daerah jadi sebenarnya sudah ada Pak mungkin tinggal implementasinya digedor lagi mungkin lupa atau gimana kalau kami kami pernah punya kajian kami menghitung potensi teknis dari atap rumah atap bangunan rumah saja itu kalau kami hitung potensi teknis atap bangunan rumah di seluruh Indonesia itu kalau dipasangi PLTS itu totalnya atap bangunan rumah itu artinya kemudian yang bisa disinari karena tidak semua bagian rumah itu bisa disinari hitungan kami itu maksimumnya bisa mencapai 655 gigawatt sebenarnya jadi potensinya sangat besar jadi kalau mau dibilang market Indonesia ada gitu sekarang konsistensi mendorong tadi yang disampaikan 25% dan 30% itu bisa terrealisasi dan itu kalau kita lihat di ruwet sebenarnya juga beberapa pemerintah daerah pemerintah provinsi sudah memasukkan itu nah tentunya konsistensi di dalam menerapkan kebijakan dituangkan dalam aturan yang mengikat itu juga salah satu tantangan tadi yang kalau ini bisa diselesaikan saya kira energi terbarukan bisa tumbuh dengan cepat terima kasih banyak Pak Fabi dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk ketiga narasumber Pak Dendalianto Pak Dr. Dendalianto Pak Prof. Dendalianto dan Pak Fabi sebelum saya tutup untuk sesi ini ada tiga kesimpulan yang sudah saya catat untuk masing-masing narasumber yang pertama yaitu perlu adanya sinergi antara akademisi atau perguruan tinggi dan lembaga riset serta pemangku kebijakan yang akan melahirkan kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang akurat dan berdasarkan data jadi agar kebijakan yang dibuat itu tidak mengambang tidak asal-asal tapi memang ada datanya yang itu berasal dari akademisi yang memang fokusnya disitu kemudian kesimpulan yang kedua yaitu tentang PLTN itu memang perlu terus mendorong PLTN karena tadi juga di ruang juga sudah tertulis ada target yang cukup besar dimana tidak mungkin sebenarnya untuk EPT lainnya karena hanya tersisa arus laut dan sampah karena tadi yang disampaikan Pandar harus kita harus memberdayakan semua potensi Indonesia ini semua potensi energi yang ada di Indonesia semuanya tanpa terkecuali agar menjadi negara yang maju tapi juga memperhatikan lingkungan hidup jadi tidak hanya maju tapi juga memperhatikan lingkungan kemudian yang ketiga tadi menarik sekali dari Pak Fabi yaitu pasar jadi memang pasar ini kunci gitu karena ya ada demand ada supply siapa yang mau supply kalau tidak ada demand seperti itu jadi ini PR bersama bagaimana menciptakan pasar ini supaya memberikan inisiatif untuk pematatan EPT jadi ternyata inisiatif pematatan EPT tidak melulu tentang uang tapi bisa hal yang menciptakan pasar itu lewat kebijakan terima kasih banyak Pak mungkin perlu foto bersama sebentar Pak untuk sesi ini kameranya mau diaktifkan semuanya mau saya screenshot terima kasih banyak Pak jumpa lagi pada kesempatan berikutnya sebelumnya saya perkenalkan untuk moderator sesi berikutnya yaitu Saudara Muhammad Iksan Qiyad beliau adalah Koordinator Pusat Kajian dan Gerakan PPI Dunia Periode 2019-2020 sekaligus anggota PPI Rusia atau Permira kepada Mas Iksan Qiyad saya persilakan terima kasih semuanya terima kasih sampai ketemu Pak Anhar terima kasih Pak Febi Pak Anhar sampai ketemu Pak Oki juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum sampai ketemu Pak Din Pak Febi Mas Wisnu ya terima kasih Pak terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. The Oil Man of Indonesia, Bapak John S. Karamoy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih dalam semangat 17 Agustus, jadi kita tentunya sampai saat ini masih segar bugar juga. Terima kasih. 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 Matahari juga ada di situ. Mungkin juga ada angin yang datang dari situ baru 0,1%. Di box sebelah kanan ini bisa dilihat juga tenaga listrik itu dipakai oleh siapa? Yang ternyata yang besar pemakai elektris adalah rumah tangga, 42%. Kemudian industri, berbagai pabrik-pabrik tersebar di seluruh Indonesia ini 33%. Komersial, 25%. Transportation, 0,1 atau 12%. Ini mungkin KRL, kereta atau MRT juga sudah termasuk di sini. Jadi ini adalah energi mix untuk pembangkitan tenaga listrik. Oke, sekarang saya ingin mengajak melihat energi mix yang digunakan oleh sektor transportasi. Yang tadi sektor elektrik, PLN atau elektris. Nah, ini memperlihatkan juga bahwa gasolin tentunya mendominir, mendominan penggunaan untuk keperluan transportasi. Kemudian ada, di bawahnya juga sudah ada biodiesel yang kuning. Itu juga mulai mengambil peran. Ya, ada kerosin, ada fuel oil, itu ada semua di sini. Tapi ini adalah untuk tujuan transportasi. Jadi gasolin masih yang terbesar. Dan gas, diesel. Dan juga tentunya biodiesel juga sudah mulai banyak dipakai. Ini mungkin yang B10, B20, B30, itu semua. Nah, ini yang menarik tentunya pada tahun 2015 terjadi peningkatan permintaan gasolin. Dan juga yang lain, diikuti yang lain. Nah, ini berarti saya sendiri berpendapat bahwa ini ada penurunan harga. Nah, perlunan harga minyak, sehingga juga mendorong harga BBM turun. Nah, kita sering menyaksikan bahwa kalau harga BBM turun, misalnya gasolin dan juga diesel untuk transport, orang banyak membeli. Jadi, inilah yang saya katakan, kalau harga murah, kita lebih banyak menggunakan. Jadi, apakah kita boros kalau harga murah? Nah, itu kita bisa saksikan. Di sini terjadi pada 2015, kemudian menurun terus sampai 2018, sudah mendekati ke tahun-tahun 2011 atau 2010 yang lalu. Ini adalah satu artikel yang muncul kemarin, tanggal 17 Agustus, di New York Times. Yang mengatakan bahwa dua perusahaan besar, perusahaan minyak yang besar di Eropa, itu memilih untuk lebih banyak terlibat di elektrik. Yang dimasukkan dengan elektrik ini, itu dihubungkan dengan energi baru terbarukan. Ini BP dan Shell yang sudah mengumumkan bahwa mereka tidak atau akan beralih dari International Oil Company menjadi Integrated Energy Company. Ini tentunya ada alasannya mereka merubah wajahnya dari International Oil Company menjadi Integrated Energy Company. Nah, pertanyaannya apa yang akan terjadi dengan negara kita? Ini suatu jawaban yang saya kira akan menarik kalau akan dibahas nanti. Oke, kalau saya melihat ke depan, saya harus mempunyai asumsi. Bagaimana perkembangan pemanfaatan energi, bermacam-macam energi, sumber energi itu. Dan pertumbuhan atau pemanfaatan pertumbuhan pemanfaatan energi itu tentunya banyak ditentukan oleh misalnya mengenai economic growth atau GDP. Nah, saya menggunakan 5% per year. Kalau ada yang memakai lebih kecil atau lebih besar, silakan. Nah, satu hal yang kita tidak bisa bantah hari ini bahwa makin besar tekanan. Climate change. Bahwa perusahaan-perusahaan minyak, atau bukan perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan energi yang mengeluarkan CO2 itu supaya mengurangi CO2-nya. Nah, ini semua, ini salah satu sebab maka di Eropa, BP sama Shell itu mengurangi keterlibatan mereka di MIGAS. Dan beralih lebih banyak kepada renewables. Yang ketiga adalah international company. Kita saksikan sampai hari ini menurunkan kegiatannya di Hulu, Indonesia. Itu kita sudah saksikan. Tapi di samping itu juga pemerintah sedang mendanani atau memperbaiki apa yang biasa disebut ease of doing business. Indonesia barangkali hari ini berada di ranking 73. Dan Presiden Jokowi menginginkan kita dalam beberapa tahun ke depan harus menuju ke 40. Makin ease of doing, makin banyak orang yang akan datang untuk invest. Nah, pertanyaannya apakah international oil company itu akan lebih banyak masuk atau akan masuk lagi kalau doing business itu sudah menjadi lebih lebih ramah bagi mereka. Asumsi yang lain yang harus saya katakan bahwa tekanan untuk national oil company mau tidak mau harus lebih banyak terlibat. karena ini tentunya menubuhkan bisnis dan employment opportunity peluang untuk berbisnis dan peluang untuk lapangan yang kerja. Satu asumsi lain yang perlu selalu diperhatikan dalam kita melihat ke depan ini mengenai krude oil price. Kita tahu bahwa kalau krude oil price meninggi maka minat untuk membuat IBT itu menurun. Nah, tapi kita juga tahu bahwa kos untuk membuat IBT itu juga menurun juga. Jadi, dua faktor krude price dan kos reduction dari IBT ini akan mempengaruhi bagaimana penggunaan energi di dunia ini. Dan yang terakhir asumsi yang saya akan katakan di sini bahwa national capacity kemampuan nasional kita kita harus andalkan. Nah, ini sudah dibahas saya tadi mengikuti presentasi-presentasi sebelumnya yang tentunya menuju kepada memanfaatkan sebanyak mungkin kapasitas nasional dari segala aspek tentunya. Dan dengan demikian national oil company itu akan lebih banyak dilibatkan ke dalam hulu migas. karena saya selalu mengatakan kalau international oil company biasanya karena mereka dapat production sharing tira-kira 40% dari volume produksi mereka bawa keluar. Tapi kalau itu dilakukan oleh national oil company 40% itu tetap tinggal di Indonesia. Jadi kita harus sadar mengenai banyak keuntungan untuk mendorong national oil company itu berkiprah di tanah air ini. beberapa catatan untuk melihat apa yang bisa terjadi di depan dalam waktu yang beberapa tahun ke depan ya near term bisa sampai 5-10 tahun kita harus bersepakat bahwa elektris elektrisity tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia ini harus lebih banyak dan makin banyak menggunakan energi baru terbarukan yang kita punya dan kita punya hampir semuanya. Tapi ada salah satu yang juga harus menjadi pertimbangan dan sudah sudah juga menjadi target dari pemerintah bahwa kita juga harus mengurangi batubara karena emission karena gas emission tapi kita juga harus memanfaatkan gas ya apakah itu natural gas atau misalnya gas dari coal gas dari batubara dan yang tidak kalah pentingnya ke depan kita harus melihat peran dari nuclear power plant tadi pimpinan batang sudah sudah menyuarakan perlunya nuclear power plant untuk Indonesia ini akan membuat kita tidak lagi atau akan mengurangi import BBM untuk keperluan elektrisi kita tapi apapun juga dalam near term ini 10 sampai 10-20 tahun yang akan datang saya mengatakan oil and gas masih merupakan sumber energi yang dominan nah ini hanya kata-kata kualitatif yang tentunya nanti kalau dirangkai dalam suatu perencanaan yang gak panjang masing-masing akan akan ada value masih ada angka kalau melihat lebih jauh ke depan mungkin 20-40 tahun 50 tahun ke depan ya kita juga harus sepakat bahwa bahan bakar untuk transportation itu sebaiknya kita memanfaatkan apa yang kita kenal sebagai biofuel yang sekarang sedang dipromosi besar-besaran oleh pemerintah juga apakah itu biodiesel apakah itu etanol yang bisa di convert menjadi hidrokarbon atau sintetik fuel yang semuanya ini sudah dikenal hari ini dan sudah ada tekniknya untuk membuatnya saya ingin mengakhiri presentasi saya dengan mengatakan bahwa Indonesia itu mempunyai segala macam sumber energi beragam sumber energi kita punya angin kita punya matahari kita punya laut kita punya air terjun kita punya geothermal semuanya itu ada dan juga kita juga mempunyai human resources yang sangat-sangat yang sudah banyak terlatih sehingga kita harus menuju ke suatu waktu di mana kemandirian energi dan ketahanan energi itu bisa dicapai dalam arti yang sesungguhnya dalam konteks ini kita tidak lagi akan mengimport petroleum products semua petroleum products untuk keperluan Indonesia hanya akan dihasilkan dari kilang-kilang Indonesia dan energi yang tidak bisa tidak bisa dipenuhi oleh petroleum itu itu yang akan diisi oleh energi baru dan terbarukan dalam hal ini tentunya Indonesian oil company harus lebih banyak dilibatkan mengganti perusahaan-perusahaan asing dan juga mungkin akan secara bertahap memperhatikan aktiviti mereka di renewables sama dengan yang dilakukan hari ini oleh Shell dan BP saya kira saya sudah mengakhiri presentasi saya terima kasih atas perhatiannya dan kita bisa diskusi nanti dalam tanya jawab nanti terima kasih terima kasih The Oil Man of Indonesia Pak John S. Karamoy ingin saya singkat simpulkan pesan dari Pak John agar kita mengandalkan national capacity yakni kita mendukung dan melibatkan perusahaan-perusahaan energi Indonesia untuk memanfaatkan mengoptimalkan potensi tidak hanya migas tapi juga sumber daya energi lainnya untuk mencapai tentunya kemandirian ketahanan dan kedaulatan energi nasional langsung saja kita ke pembicaraan kedua teman-teman mari kita sambut bersama International Profesor Pak Oki Muraza waktu dan debat di persenang terima kasih banyak Mas Moderator Mas Iksan saya izin untuk sharing screen sudah sudah kelihatan Mas kelihatan Pak jelas ya selatihnya jelas yang saya hormati bapak rekan-rekan PPI Dunia Mas Iskang dan kawan-kawan Pak John Karamoy dan Pak Ardian ini kami kebetulan beri satis sesi orang-orang yang punya background migas saya memulai karir saya di Maxus di Oil Company 20 tahun yang lalu jadi insya Allah nanti sekitar 12 menit ke depan saya akan berusaha menjalankan amanah dari panditia untuk membahas petrochemicals ya dan apa efeknya terhadap pemulihan ekonomi ini kita akan kaitkan dengan tadi presentasi dari Pak John Karamoy dan presentasi sebelumnya Pak Feby dan yang lain sedikit pengenalan jadi saya memulai karir dulu di Maxus sekarang Pertamina PHI Oss kemudian dapat beasiswa ke Belanda sekitar 7 tahun di Belanda kemudian merantau ke Timur Tengah tahun 2008 Kabudabi anak usaha Adnob Petroleum Institute kemudian 10 tahun terakhir ini di Arab Saudi jadi Alhamdulillah menurut pimpinan di KVUPM saya adalah salah satu orang asing dengan budget R&D yang terbesar kita secure funding sebagai besar dari Aramco dan Sabik outcome kami adalah teknologi untuk Aramco saat ini sudah mencapai TRL 5 kemudian menurut pimpinan juga kami salah satu yang paling produktif untuk scientific outcome dan use patterns tapi karena dua-duanya ini adalah sangat terbatas jadi saya berusaha juga untuk membantu negara dengan pemikiran pemikiran di koran nasional untuk membantu kebijakan nasional Alhamdulillah untuk topik ini catalytic cracking kami leader nomor satu atau nomor dua di dunia untuk catalytic cracking dalam 12 menit ini saya akan usahakan untuk meng-cover apa saja tantangan Indonesia khususnya di petrochemicals dan nanti kita akan hubungkan dengan ketersediaan sumber hidrokarbon bagaimana perusahaan energi BUMN energi bisa survive dan seterusnya tantangan kita sudah cukup jelas dari presentasi Bapak-Bapak tadi sepanjang hari ini kita sudah melihat bahwa kita memiliki huge energy demand kita memiliki keterbatasan BBM produksi BBM nasional ada impor LPG yang besar dan beberapa pemenin ini kita akan melihat bagaimana kita juga butuh feedstock yang besar untuk petrochemicals dan juga ada kebutuhan untuk meng-convert alum oil to fuel and chemicals versi lengkapnya ini seperti ini jadi saya berusaha meng-cover teknologi disruptions bagaimana bisnis itu bisa berubah oleh teknologi kemudian feedstock permasalahan feedstock dan bagaimana petrochemicals ini membantu negara untuk perekonomian ada multiplier effect dan juga untuk memperkuat biodiesel dan fuels lainnya ini kita lihat secara dunia sebetulnya di negara maju OECD itu liquid fuels sudah berkurang tadi Pak John Karamoy sudah menyebutkan trend di dunia jadi memang di negara maju gasolin sama diesel itu akan terus decline sementara kita di non-OECD kita di negara berkembang akan terus meningkat jadi dunia ini terpisah dua ada beberapa prediksi ini yang paling ekstrim kita boleh lihat Bloomberg Bloomberg Energy Finance mereka menyebutkan di depan 7 juta barang oil per B akan tergantikan karena elektrifikasi yang sudah disebutkan oleh Pak John tadi jadi para ahli memperkirakan bahwa oil nanti akan lebih banyak diserap oleh petrochemicals oil akan diserap oleh petrochemicals kemudian kita melihat ada shift ada pergeseran yang besar Saudi Aramco nanti setelah ini kita akan melihat Pak Arbian dari Aramco baru saja Saudi Aramco ini membeli 70% majority stake dari Sabik jadi sekarang Aramco bukan lagi energy company tapi integrated chemical company karena mereka juga terbesar Sabik ini top 5 dalam produksi chemicals jadi ini trend kedua ya seperti disebutkan oleh Pak John tadi BUMN energi itu arahnya adalah going electric electrification terus yang kedua ini menyelamatkan revenue dengan kehilir untuk petrochemicals jadi sedikit kita melihat apa sih petrochemical itu ya jadi petrochemicals adalah perubah oil and gas and coals menjadi seven building blocks ini jadi ada syngas ada olivins ethylene propylene dan c4 olivins kemudian ada aromatics BTX dan nanti dihilirkan panjang sekali ini sampai ke hal-hal nanti yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini ada berbagai feedstock tergantung keadaan kalau di Asia Pasifik petrochemicals mostly dari nafta nafta adalah turunan dari minyak bumi sementara kalau di Amerika mostly gas di Middle East sejak tahun 78 subdict juga mulainya dengan gas tapi sekarang dengan volume produksi aramco yang semakin besar akan diserap juga untuk petrochemicals ini kita intinya kita mulai dengan bahan baku yang murah dan nanti menghasilkan bermacam produk yang banyak sekali yang menarik adalah meskipun saat ini konsumsi fuels itu sangat berkurang petrochemicals ini masih bisa menjadi andalan jadi kita masih butuh petrochemicals untuk food packaging jadi food ini salah satu bidang yang tidak terimpact oleh pandemi masih survive kemudian clothing mau tidak mau kita harus tetap pakai pakaian dan yang terpenting adalah medical accessories jadi kita butuh banyak bahan petrochemicals untuk membuat ventilator dan seterusnya yang kita butuhkan jadi ini sesuatu yang krusial untuk bangsa kita nah dari tadi concern Pak Presiden bahwa kita saat ini pimpur sekitar 300 triliun sebenarnya petrochemicals itu bisa diprediksi dari GDP jadi setiap chemicals yang dibutuhkan itu bisa dihitung dari GDP kita jadi kita bahkan bisa memrediksi ton per endomnya chemicals itu ini yang demandnya masih besar karena kita adalah bangsa dengan 270 juta penduduk pertanyaannya adalah jika kita membuat kilang minyak bagaimana caranya agar kilang minyak tersebut bisa sustain ya jadi mungkin sampai 2035 kita masih butuh gasoline and diesel kemudian setelah 2035 menurut banyak forecast kita mulai mostly di elektris bagaimana caranya bisa survive di elektris kemudian ini kita akan dibahas di topik lainnya bersama IADNI bagaimana membuat refinery itu tetap profitable caranya adalah dengan membuat kilang berdasarkan fluidized catalytic cracking nah kita melihat bahwa petrochemicals ini tidak hanya memiliki apa yang positif terhadap keuangan BUMN dan ini juga menyerap hidrokarbon tapi ini juga bermanfaat untuk menyelamatkan sektor energi terbarukan jadi kalau kita lihat sekarang pemelintas sedang ramai-ramainya menggalakkan B30 by diesel B30 ini kita butuh metanol metanol itu adalah turunan dari gas bumi yang juga merupakan ya apa porsi besar ya di migas kita dan nanti kalau Pertamina bikin D100 itu juga butuh hidrogen hidrogen juga adalah salah satu produk tengah di petrochemicals jadi ini kebutuhan yang sangat besar mostly saat ini metanolnya masih impor jadi jika kita masuk petrochemicals lebih dalam kita bisa memenuhi kebutuhan ini nah ini yang sedang ramai di minimasa adalah gas masela ya jadi Shell baru saja mundur dan kita melihat bagaimana caranya agar ini bisa diselamatkan jangan sampai masela ini apa terabaikan seperti Natuna D.Alpha saat ini dunia sedang oversupply dengan LNG harapannya kita punya solusi yang smart agar masela tetap bisa jalan agar ini bisa menyerap lapangan pekerjaan sebagai sentra ekonomi baru ini kita bisa lakukan dengan melihat masela ini tidak sebagai sumber sebagai jualan LNG kita tapi ini sebagai feedstock industri di dalam negeri mungkin skemanya perlu kita pikirkan agar ini bisa dijadikan petrochemicals dan juga bisa dijadikan bensin ini karena bensin kita juga impor masih sangat besar dan seterusnya ini harapannya menyerap tenaga kerja multiplier effect dan memperkuat ketahanan energi kita terakhir petrochemicals punya peran yang sangat penting dalam hydrocarbon value change di Indonesia ini bisa menyelamatkan BUMN energi seperti petamina pada saat harga minyak rendah kemudian yang kedua kita tidak ada pilihan lain kita harus menyerap natural gas di dalam negeri agar kita bisa survive menciptakan sentra ekonomi baru coal walaupun banyak kampanye negatif untuk coal kita harus usahakan di dalam negeri kemudian ya tentunya cost dari coal to chemicals ini agak mahal tapi dengan insentif fiskal kita bisa manage terakhir saat ini Indonesia sedang memiliki sekitar 15 juta korban PHK dan 95% angkatan kerja baru yang tidak terserah oleh sektor industri harapannya dengan membuat hydrocarbon untuk chemicals kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kita akan menghasilkan metanol dan hidrogen yang dipakai untuk biofuse dan tentunya kita mengurangi 300 triliun impor yang kita bisa gunakan di dalam negeri untuk menciptakan sentra ekonomi baru yang akan menyerap tenaga kerja terima kasih banyak Bapak dan Ibu dan rekan-rekan PPI saya kembalikan ke Mas Iksan terima kasih terima kasih Prof. Oki dari Arab Saudi KFUPM izinkan saya simpulkan secara singkat apa yang telah disampaikan Prof. Oki menekankan bahwa petrokemika memiliki peran yang sangat krusial dalam hidrocarbon value chain dimana dengan memanfaatkan dengan mengoptimalkan hilir dengan membangun petrokemikal dengan meningkatkan value added crude oil atau hidrocarbon tentu kita juga dapat meningkatkan revenue yang kemudian berlanjut meningkatkan bidang-bidang industri lainnya dengan demikian petrokemikal memiliki multi-flier effect yang berdampak tidak hanya untuk job creation tapi juga pembangunan industri dalam kerangka menuju kemandirian ketahanan dan kedolatan energi terima kasih Prof selanjutnya kita sambut kita sambut Bapak Ardian Nengkoda silahkan Pak Doktor waktu dan tempat dipersilakan ya terima kasih Iksan terlaku moderator pada sore ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para senior migas baik upstream ataupun praktisi energi dimanapun kita semua berada saya mulai dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu paparan mengenai bagaimana strategi ketahanan energi dilihat dari suatu sistematik stakeholder begitu jadi bagaimana peran misalkan diaspora Indonesia yang bisa di apa namanya di kontribusikan untuk kemajuan bangsa nah mungkin sebelumnya ini ada sudah ada slide tapi kalau mungkin moderator saya bisa tampilkan slide yang saya sudah siapkan ya terima kasih saya izin untuk menampil time presentasi silahkan bapak ya terima kasih titel atau judul yang ingin saya share adalah mengenai potensi kerjasama dan international network dalam upaya mendukung ketahanan energi bangsa berbasis lokal jadi keywordnya kurang lebih adalah potensi kerjasama kemudian juga international network dalam mendukung ketahanan energi jadi poinnya adalah ketahanan energi nasional itu bisa juga disupport oleh think tank dari rekan-rekan Indonesia yang ada di luar jadi definisi diaspora itu kan masih 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 debatable tapi pada umumnya diaspora didefinisikan sebagai orang-orang Indonesia yang masih berpaspor Indonesia dan berada di luar ataupun orang-orang Indonesia yang yang tidak memiliki paspor Indonesia lagi namun memiliki keperdelian yang besar terhadap negeri Indonesia kemudian juga untuk saat ini kita mengenal ada apa namanya suatu perkumpulan Indonesia organisasi Indonesia yaitu diaspora IDN Indonesia yang saat ini dikepalai oleh Bapak Dino Jalan izinkan saya perkenalkan saya jadi saya saat ini berdomisili di Arab Saudi kemudian saya juga mengapalai atau menjadi member komiti untuk Society of Petroleum Engineers untuk subjek Journal of Petroleum Technology kemudian saya juga dipercaya untuk memegang technical advisor untuk offshore facilities mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 mendatang kemudian previously saya juga serve untuk International Energy Information Committee kurang lebih dua bulan lalu Alhamdulillah terpilih sebagai SP International Distinguished Lecture Committee untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di background saya kurang lebih ada 20 tahun di MIGAS dan saya juga Alhamdulillah mendapatkan beberapa penghargaan internasional di bidang facility project ataupun construction juga termasuk gas process dan beberapa subjek di Middle East dan di Amerika jadi saat ini saya berada di Saudi Arabia outline yang akan saya ingin share pertama adalah mengenai problem statement jadi problem statement spesifik yang akan saya coba gali kemudian juga global energy trend jadi kalau kita bicara energi kita juga harus lihat globalnya seperti apa kurang lebih tadi Bapak John Karamoy sudah banyak sharing mengenai kondisi global juga termasuk kondisi Indonesia nanti saya coba ceritakan sedikit dengan data terbaru dari beberapa analis dunia yang ketiga kurang lebih adalah opportunity jadi opportunity development yang opportunity dari sisi Indonesia apa yang bisa digali untuk memenuhi kebutuhan energi ataupun migasnya kemudian strategi untuk Indonesia jadi problem statement yang ingin saya share adalah bagaimana peran diaspora atau ekspatriat Indonesia ataupun pengusaha diplomat mahasiswa Indonesianis jadi kita semua atau rekan-rekan yang berada di luar dalam mendukung upaya pembangunan SDM demi ketahanan dan kemandian energi bangsa jadi ini subjek yang diminta oleh rekan-rekan PPI dunia saya coba share beberapa apa namanya provokatif yang terkait dengan migas karena kalau kita bicara energi kita juga harus bicara tentang migas jadi energi itu ada energi renewable ada juga energi berbasis hidrokarbon jadi apakah ada penggantinya dari satu barrel minyak bumi kan gitu jadi kalau kita lihat satu barrel minyak bumi itu kurang lebih hampir 36%nya itu dipakai untuk petrol atau untuk BBM kemudian juga kurang lebih sekitar 26%nya itu dipakai untuk diesel masih seputaran transportasi kebutuhan industri kemudian yang ketiga adalah 23%nya kurang lebih untuk wax lubricant polish dan lain sebagainya jadi ini adalah barang-barang yang bisa kita dapatkan dari refinery suatu produk minyak bumi yang 5%nya kurang lebih adalah marine fuel jadi saat ini produk minyak bumi 5%nya adalah berupa marine fuel yang dipakai untuk transportasi laut begitu dan hampir 5% berikutnya adalah jet fuel jadi kalau kita lihat kebutuhan akan pesawat terbang kemudian juga transportasi udara itu demandnya masih di majority disupply oleh minyak bumi yang berikutnya adalah ada sekitar 4,1% jadi satu barrel minyak itu dipakai untuk kurang lebih 4% adalah feedstock untuk bahan petrokimia yang sudah tadi di-share oleh Profesor Okimuraza yang terakhir sekitar sekitar 2,3% dari produk dari minyak bumi itu asfalt jadi asfalt untuk road dan lain sebagainya jadi berupa tar dan juga turunan-turunan lain yang terkait dengan minyak bumi jadi kalau kita lihat dari slide ini ada beberapa faktor atau ada beberapa opportunity di mana minyak bumi mungkin dan kita sudah lihat trennya adalah untuk ke arah petrochemical feedstock jadi kalau dari sisi demand mungkin ada beberapa renewable source yang bisa menggantikan petrol atau diesel tapi mungkin untuk jet fuel wax asfalt dan petrochemical minyak bumi ini terlihat masih besar kontribusinya untuk memenuhi kebutuhan manusia karena yang menjadi demand itu adalah orang orang people lifestyle dan itu yang sudah sudah hampir ratusan tahun kita menikmati berbagai macam aspek-aspek positif dari produk minyak bumi next kalau kita lihat energi global trend jadi trending dari global energi menurut beberapa analis dari IHS kemudian juga dari apa namanya McKinsey dari Woodmac dari IAA itu itu kita bisa lihat bahwasannya dominasi dari future energy demand kurang lebih 2020 sampai dengan 2050 itu kita bisa lihat bahwasannya saat ini memang trigger dari pandemik jadi dengan adanya pandemik COVID-19 ini ini merubah implication jadi pandemik ini salah satu faktor memang salah satu faktor yang merubah mempercepat terjadinya transisi migas begitu nah tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwasannya energi security termasuk oil, gas coal, renewables, nuklir itu remain as a cornerstone jadi sumber energi ini masih mendrive pertumbuhan ekonomi ketika masa-masa susah seperti saat ini kedua electricity security and resilent energy system jadi tidak bisa tergantikan jadi bahwasannya saat ini orang bertambah sadar ketika terjadinya COVID-19 bahwasannya kebutuhan elektrisi itu menjadi penting misalkan ketika orang sakit terjadi musibah terkena pandemik maka dia butuh supply ventilator supply oksigen dan lain sebagainya jadi kebutuhan energi itu semakin orang semakin sadar kemudian juga sudah sedang terjadi sedang terjadi energi transition jadi energi transition ini seperti tadi sudah disediakan oleh Bapak John beberapa oil and gas company tapi tapi saat ini yang berbasis di Eropa jadi seperti Total Shell Equinor BP itu yang memang basis operasinya itu di Eropa di Eropa itu masih sudah mulai melakukan energi transition tapi majority katakanlah di Amerika kemudian juga di Afrika kemudian juga di Middle East kemudian juga di Asia memang dominasi migas masih masih terasa tapi sudah ada sign mengenai energi transition nah ini ini saya coba masukkan tadi data-data dari Pak John data dari Pak Oki saya masukkan ke dalam data yang paling terbaru satu bulan lalu dari IHS Market jadi kalau kita lihat Global Primary Energy Forecast ini terlihat bahwasannya grafik warna hitam itu adalah tren dari minyak bumi kemudian juga grafik berwarna apa namanya abu-abu itu adalah coal tadi Pak John juga cerita tentang coal kemudian juga grafik berwarna-warna green adalah gas kemudian juga yang biru adalah hydro yang purple adalah nuklir yang kuning adalah renewable jadi IHS Market ini mengumpulkan semua data dari OECD dari negara maju negara berkembang negara apa namanya semua pelosok di bungka bumi ini kemudian dibuat asumsi-asumsi ketanggalah dengan harga minyak sekarang yang sekitar apa namanya 40 40-45 dolar per barrel kemudian juga dilihat demandnya bagaimana aktivitas China, India dan sebagainya itu mereka mengenerate forecast seperti ini jadi terlihat bahwasannya oil itu masih mendominasi jadi kalau kita sekarang tahun 2020 terlihat bahwasannya sampai dengan kurang lebih 2030-2035 oil itu masih mendominasi kemudian juga natural gas constantly increase demandnya juga increase dan supplynya juga increase begitu kemudian yang menarik adalah bagaimana trend dari renewables increase very massive jadi yang berwarna kuning renewable itu dalam tentang waktu 2020 sampai dengan 2050 itu ada 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 suspek forecast penajaman begitu apa namanya ini yang 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 digenerate oleh salah satu konsultan apa namanya migas dunia next what are the key elements apa sih yang yang kurang lebih kita rasakan sekarang apa yang terjadi saat ini globally industri dan orang gitu pelaku apa namanya pengguna energi pertama adalah bahwasannya COVID-19 has a fundamental impact jadi memang bukan hanya COVID-19 tapi juga government kalau kita lihat apa namanya leading renewable tadi Pak John juga cerita tentang beberapa negara apa namanya IOC international oil company berubah jadi integrated energy company itu memang yang mendominasi itu adalah pemerintah sebenarnya tapi COVID-19 mengaccelerate jadi COVID-19 had a fundamental impact that you know alter lifestyle choice gitu jadi memang ujung-ujungnya pengguna migas pengguna energi itu kan orang kan people jadi people ini yang akan mendrive apa namanya supply begitu kemudian juga economic and health impact of COVID contribute to already strong sosial political jadi memang ada public opinion kemudian juga ada government policies yang mendukung transisi energi kemudian kita juga lihat bahwasannya demographic tends play a key role jadi kalau kita lihat kurang lebih dua bulan lalu salah satu praktisi migas dunia apa namanya Andrew Gold jadi dia ex-CEO-nya apa namanya Schlumberger dia bilang bahwasannya demand migas dan supply migas itu yang berbasis fosil akan demografik sekali gitu jadi kalau kesnya di Amerika di Eropa mungkin gak sama dengan Asia atau mungkin gak sama dengan Indonesia jadi ada beberapa trend seperti ini jadi bahwasannya future migas itu akan demografik sekali kemudian juga yang lainnya yang kita lihat terjadi saat ini adalah combination of strong policy jadi behavior attitude fundamental shift energy policy use and investment jadi beberapa investor bank-bank yang di Eropa itu juga sudah bilang mereka tidak akan lagi menginvest atau membantu projek-projek migas jadi mereka punya deadline seperti itu sustained policy support jadi itu juga yang kita lihat setelah apa namanya covid pandemic ini kemudian juga kita lihat trend ke depan yang saya lihat saat ini adalah bahwasannya apa sih yang menjadi opportunity buat Indonesia kan begitu pertanyaannya pertama kita tidak bisa lagi mengkotak-kotakan jadi kalau kita bicara oke ini adalah urusan government itu ini udah gak bisa lagi mengapa? karena saat ini Indonesia impor 800 ribu barrel per day apa namanya minyak minyak bumi dan itu itu luar biasa apa namanya uang-uang devisa kita keluar untuk membiayai impor migas tadi nah yang menjadi yang menjadi strategik adalah kolaborasi antara pemerintah akademia industri kemudian juga teman-teman diaspora utility termasuk lokal internasional infrastructure geografik kemudian juga investor demand market itu menjadi penting jadi opportunity Indonesia itu semuanya complete mengapa? karena kita harus sadar Indonesia itu luar biasa jadi kalau kita membandingkan Indonesia dengan Singapura gak apple to apple Indonesia dengan Cina juga gak cocok Indonesia dengan Amerika juga gak cocok mengapa? karena Indonesia punya letak geografik yang sangat unik Indonesia punya sekitar 17 ribu pulau Indonesia itu diantara benua Asia dan benua Australia Indonesia itu diantara samudera India dan samudera Pasifik jadi kalau kita melihat konteks migas konteks energi gak ada yang mirip Indonesia itu gak ada nah ini adalah suatu opportunity ini yang harus menjadi fokus kita apa sih yang menjadi kelebihan kita nah itu yang harus kita fokuskan nah kalau kita lihat permasalahan energi nasional seperti presenter sebelumnya pada hari ini itu sudah banyak kita sudah mungkin sudah berhasil melaksanakan kurang lebih ratusan seminar kan gitu ya dan atau mungkin ribuan hasil paper bahwasannya kita sudah punya DEN itu sudah punya apa namanya strategi blueprint RUEN kementerian ISDM 2016 juga sudah punya strategi lalu apa yang salah kan gitu ya lalu apa yang salah permasalahan energi nasional kurang lebih ada 10 itu sudah di intensifikasi dengan baik bahwasannya misalkan sumber daya energi masih menjadi apa namanya didominasi oleh migas tapi harus ada apa namanya shifting paradigem pola pikirnya harus berubah gak lagi menganggap energi sebagai komoditi tapi sebagai apa namanya sesuatu yang strategik gitu yang terkait dengan apa namanya aspek yang yang penting buat Indonesia nah jadi strategi for Indonesia ke depan terkait dengan energi ini adalah kita perlu leadership yang kuat kita perlu kebijakan dan tata kelola yang konsisten yang jelas gak berubah-rubah kemarin sama saat ini berubah itu investor bingung yang kadang terlupakan oleh kita semua adalah kesiapan IPO, Lexus, But, Ham, Kam, Link jadi ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lingkungan nah ini kadang kita lupa melihat energi itu cuma urusan orang bagaimana orang bisa ada listrik tapi seharusnya migas ataupun energi itu dilihat sebagai sesuatu yang strategik jangan sampai misalkan kita sudah siap mengebor geotermal tapi masyarakat menolak jangan sampai kita sudah siap dengan EBTK tapi ternyata masih ada komplain dari masyarakat nah ini yang harus kita pahami bahwasannya kalau kita bicara energi kalau kita bicara migas kita harus selalu kaitkan itu dengan IPO, Lexus, Bud, Hankam, dan lingkungan kemudian juga aspek-aspek investasi dan market jadi yang unik adalah kita selalu berprinsip kalau kita mau membangun kita perlu uang kita perlu hutang tapi sebenarnya dengan tren dunia saat ini blockchain kemudian juga crowdfunding itu merubah merubah peta tradisional akan investasi investasi penting market juga penting kemudian juga kesiapan sumber daya manusia teknologi kemudian juga aspek-aspek lokal jadi kalau kita lihat suksesnya Cina ketika Cina investasi mereka juga membawa produk-produknya jadi bagaimana aspek TKDN ini menjadi pilar utama di dalam transfer teknologi atau di dalam pembangunan kemudian juga aspek-aspek infrastruktur diplomasi dan network geopolitik energi berbasis desa saya melihat adalah sesuatu yang kayaknya cocok sepertinya cocok untuk kes Indonesia yang punya kurang lebih 17 ribu pulau dan dihimpit oleh samudera apa namanya India samudera pasifik jadi konteksnya kuat nah kalau kita bandingkan nah ini menarik ya kalau kita bandingkan negara kita berdasarkan tingkat kesiapan transisi menuju energi terbarukan itu ada namanya resilent ada namanya exposure jadi kalau yang high-high itu biasanya ya negeri-negeri yang kaya-raya dan mereka punya sumber misalkan katakanlah matahari solar yang berkesenambungan nah kalau kita lihat Indonesia Indonesia ada di mana kurang lebih Indonesia itu nggak di high sih tapi dari sisi moderate resilent kita moderate kemudian dari level exposure kita dengan high nah ini adalah potensi Indonesia yang mungkin kita bisa lebih lanjut nah ini adalah slide saya yang terakhir take away-nya adalah dengan potensi geografik market energi terbarukan yang ada itulah kapasiti building kita nah adakah daerah, kota, desa di Indonesia yang sudah mandiri energi dengan 100% energi terbarukan nah ini ini yang mungkin menjadi PR kita bersama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ardian atas pemaparannya dan izinkan saya untuk menyimpulkan secara singkat sekaligus mungkin menambahkan take away yang sudah disampaikan Pak Ardian Pak Ardian menekankan yang pertama tentu kolaborasi orientasi terhadap kolaborasi dan tidak perlu mengotak-ngotakan lagi karena segala sesuatu sudah sudah berikatan satu sama lain yang selanjutnya adalah dimana pentingnya menjadikan energi sebagai salah satu visi strategis nasional jadi bukan hanya politik hukum hankam lingkungan dan bidang lain tapi pilar energi juga akan berkembang jika dijadikan prioritas dan dilihat dari sudut pandang lebih komprehensif di dalam ya terima kasih Bapak Bapak pembicara sungguh insightful ya dan inspiring juga informasinya sangat berguna untuk kita ada beberapa pertanyaan yang hendak saya sampaikan pertanyaan pertama ke Bapak John Karamoy pertanyaannya dari Mbak Nadia Komisi Energi Perwakilan PPI Korea Swatan Bagaimana Pak John melihat kesiapan NOC Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam pengolahan migas di Indonesia mengambil alih IOC katakanlah dilihat dari sisi kesiapan SDM teknologi dan finansial terima kasih Pak John ya kemampuannya besar jadi kita ini sejak tahun PSI atau kontrak mengenai minyak ini mulai dari tahun 1968 jadi sudah lebih dari 50 tahun nah dalam jangka waktu itu sudah terkumpul dan tercipta banyak yang disebutkan pensiunan yang sebenarnya basically mereka masih 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 mau dan masih punya keinginan yang kuat dan mereka berpengalaman sangat dalam dalam soal mulai dari hulu sampai sampai juga ke midstream jadi jawab pertanyaan saya orang Indonesia sudah siap untuk menjalankan satu operasi migas di Indonesia mereka sudah punya high kompetensinya tinggi lah gitu barangkali kalau ada yang menghalangi tidak munculnya tenaga Indonesia itu ya karena dana artinya dana yang tentunya diharapkan itu sebaiknya datang dari luar dari dalam negeri nah saya harus mengatakan sebagai ketua asper migas asosiasi perusahaan-perusahaan migas itu banyak perusahaan-perusahaan teman-teman yang ingin mendirikan perusahaan ada yang sudah mendirikan perusahaan dan ingin segera masuk menguasai blok-blok migas tetapi selalu terkenalah dengan dana nah bagaimana menarik dana ini dana ini tentunya yang pertama diharapkan dari dalam negeri tapi banyak sumber-sumber dana dalam negeri itu belum siap mungkin masih meragukan dana-dana dari luar negeri itu dalam pengalaman saya beberapa bulan terakhir ini sudah banyak yang ingin ingin masuk ke Indonesia dengan membawa dana jadi jawaban saya bahwa National Oil Company itu sudah siap ya kalau ambil contoh saya kan saya Medco Energy saya itu dari suatu drilling company terus menjadi oil and gas company dan pernah produce sampai 100 ribu barrel per day nah itu satu contoh barangkali yang bisa ditiru oleh teman-teman yang lain dan saya sebagai ketua Asper Bigas memang mendorong anggota-anggota Asper Bigas individu ataupun perusahaan-perusahaan untuk segera menguasai lapangan-lapangan minyak dimulai dengan lapangan-lapangan minyak tua atau lapangan-lapangan yang diterlantarkan banyak juga disini semua itu ada opportunity besar disitu oke saya kira saya sudah menjawab pertanyaannya ya ya terima kasih Pak John Karamoy ya dengan demikian teman-teman ya SDM sudah siap teknologi sudah siap yang kurang adalah dana yang perlu kita pikirkan gimana taktis dan strategisnya untuk memperoleh dalam negeri atau maupun membuka pintu ke luar negeri salah satu buktinya di zaman 20 tahun lalu Bapak John S. Karamoy dengan kerabat telah berhasil membuat sebuah oil national oil company ini menjadi salah satu ini teman-temannya dorongan untuk untuk kita semua jika teman-teman ada yang ingin membuat integrated energy company terima kasih Pak John selanjutnya pertanyaan ke Prof. Oki dari Mas Kusta Komisi Energi PPI Eropa Barat PPI Portugal ini ada dua pertanyaan tapi nampaknya coba saya gabungkan bagaimana Bapak melihat kesiapan NOC Indonesia misalnya Pertamina untuk berubah menjadi petrochemical company yang kedua kita ketahui pembangunan petrochemical adalah pembangunan padat modal bagaimana pandangan dan saran dari Prof. Oki untuk percepatan pembangunan petrochemical dalam mendukung ketahanan energi nasional ya waktu dan tempat dipersilakan Prof terima kasih banyak Mas Iksan jadi pertanyaan pertama bagaimana kesiapan Pertamina untuk masuk ke petrochemical jadi sebelum pandemi sekitar bulan Februari saya diundang oleh Tirut Pertamina untuk memberi one day workshop untuk petrochemical Alhamdulillah Pertamina memang mengarah ke sana seperti kita lihat tadi strategi bagi NOC untuk survive itu kan ada dua yang pertama itu adalah going electric seperti yang sudah disebutkan oleh Pak John Karamoy yang kedua itu kehilir ke petrochemicals jadi kita lihat Shell sekarang sedang berusaha melihat masuk ke pasar India barangan ini sama Rangko juga lagi mau masuk ke India karena marketnya besar nah untuk Indonesia sebenarnya Pertamina itu sudah mendapatkan kemudahan dalam hal pasar yang sangat besar tentunya ke depan kita berharap ada support juga ya dari pemerintah juga agar Pertamina ini bisa masuk ke petrochemical sejauh ini sudah ada penugasan dari pemerintah untuk akuisisi tuban petro tapi tuban petro ini kita lihat juga speknya saat ini cukup untuk aromatik saja dalam negeri dan harapannya ada beberapa kilang baru yang direncanakan dengan hard knock itu seperti diumumkan oleh Direksi Pertamina menurutkan bisa gold intinya memang di capital juga jadi mirip-mirip dengan tadi masalah di upstream capital juga mudah-mudahan ada kemudahan bagi Pertamina untuk mendapatkan capital terus pertanyaan kedua exactly capital jadi capital ini usul kami adalah kita sharing sharing risk ya jadi kalau kita lihat misalnya Masela itu Masela itu kan resources hydrocarbon resource yang mesti kita olah sudah ada 65% impact salam saya adalah 35% yang ditinggalkan oleh Shell ini kita tawarkan ke NOC kita sebagai perusahaan yang akan menjualnya nanti ke 260 juta penduduk dan kita undang lagi Jepang di hilir misalnya Mitsubishi nah ini saya sudah berusaha juga nanya-nanya ke teman-teman di perusahaan Jepang bagaimana ini supaya bisa terjadi jadi harapannya apabila ada masuk tambahan dana di proyek-proyek besar seperti Masela kita bisa execute proyeknya jadi sebagian bisa tetap ke fuels sebagian kalau memang dibutuhkan untuk elektrik bisa ke elektrik dan sebagian bisa ke petrochemical mungkin demikian jawaban saya Mas Iksan ya terima kasih Prof. Koki jadi seperti itu ya teman-teman usul dari Prof. Koki kiranya bisa taking notes bisa menambah jadi referensi untuk research teman-teman kalau pernah lebih seperti itu selanjutnya ada pertanyaan kepada Pak Ardian Nengkoda di sini juga ada kurang lebih dua pertanyaan yang saling berhubungan Pak ya yang pertama tadi disebut ada ini dari Mas Imam dari Eropa Timur dari Polandia tadi disebutkan bahwa ada faktor demografi terkait energi trends bagaimana penjelasannya terkait faktor demografi di Indonesia terkait energi trend ke depan serta apa peluang dan tantangannya ya kurang lebih seperti itu Pak Ardian of the land tempat di Persilat ya terima kasih saya melihat bahwasannya kalau kita petakan secara sederhana sebenarnya salah satu sumber energi lain yang cukup menjadikan di Indonesia adalah geothermal sebenarnya jadi selain renewable geothermal itu juga memiliki potensi yang cukup besar ada sekitar kurang lebih 11 ribu sampai 17 ribu megawatt potensi geothermal yang ada di Indonesia dan Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia untuk geothermal nah itu yang mungkin juga harus menjadi fokus bauran energi kemudian juga jangan lupa jangan kita lupakan bahwasannya saat ini memang Indonesia PR terbesarnya ada 800 ribu barrel per day import kan gitu jadi kalau kita melihat yang paling utama adalah bagaimana leadership dari government kita dari pemangku semua stakeholder memetakan mana yang urgent mana yang important begitu plus kita harus mengerti inventory apa sih yang kita miliki dari setiap provinsi Indonesia jadi inventory energi yang kita miliki dari setiap provinsi itu bisa bisa di list dan bisa menjadi prioritas jadi fokus pada desa energi jadi kemandir energi itu bisa dimulai dari piramida yang paling bawah dan jangan lupa sebenarnya juga yang saya tadi ceritakan bahwasannya migas itu kalau kita lihat prediksi dari IHS market itu masih mendominasi kurang lebih 20 tahun 30 tahun ke depan nah sekarang kan kalau kita bicara strategiknya PR utamanya adalah bagaimana energi mix ini bisa berjalan dan bisa dipatuhi dan bisa dilaksanakan jadi tidak sekedar apa namanya base paper saja nah itu yang saya pikir mulainya dari mana harus paralel begitu dari leadership harus kuat kemudian juga kerjakan atau kelola harus jelas sehingga kita berharap investor itu bisa masuk bisa 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 task kan penting itu ya jadi kalau kalau kita bicara investasi market kita sudah ada jadi kita adalah populasinya paling nomor 4 besar di dunia jadi China India Amerika berikutnya adalah Indonesia nah itu itu kan itu kan menarik ya cuma mengapa investor tidak 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 mau masuk nah itu yang yang saya yakin bahwasannya kementerian SDM kita dan beberapa stakeholder kita sudah mengidentifikasi itu jadi bagaimana kita bisa konsisten dan bagaimana bersamaan kita juga bisa mengedukasi masyarakat karena mengapa karena pertama kita harus pahami Indonesia bukan kaya migas tadi salah persepsi di kebanyakan apa namanya kita adalah kita percaya migas Indonesia masih banyak jadi itu itu reality yang salah gitu nah sekarang bagaimana membuat itu menjadi menarik kan harus ada investor harus ada eksplorasi harus ada katakanlah insentif stimulus dan lain sebagainya jadi saya pikir prioritinya harus dibuat yang mana yang urgensi mana yang penting dan mudah-mudahan kita bisa fokus di matriks high importance high urgency thank you terima kasih ya terima kasih Pak jadi seperti itu teman-teman ya kita sudah punya salah satu ruen skema yang cukup terintegrasi ya kita sudah punya dari sudut pandan demografi masyarakat yang luas yang besar sebagai pasar juga sebagai SDN ya teman-teman namun dari Pak Ardian yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana strategi eksekusinya implementasinya apa yang perlu menjadi urgensi dan apa yang perlu sebagai important sebagai hal yang penting itu harus jelas ini teman-teman bisa tentu berkontribusi juga menyuarakan nanti di sidang komisi kepada pemerintah seperti apa sih kerangka strategi taktik teknis eksekusi yang teman-teman pikirkan ya sebelum berlanjut ya saya izinkan saya untuk simpulkan secara singkat jadi teman-teman kita sudah mendengar pengalaman terbaik dari Pak John Karamoy best practice-nya bagaimana membangun sebuah perusahaan perusahaan migas kita juga sudah mendengar gambaran historis ya dari Pak John begitu pun dengan pesan dari Prof. Oki dan juga highlight dari Prof. Oki bagaimana petrokimikal mempunyai peran penting sekali dan juga kita mendengar informasi-informasi penting dari Pak Ardian Nengkoda terkait dengan terkait dengan trend energi internasional demikian hal-hal yang inilah komponen-komponen internasional kebetulan kita punya tamu-tamu juga outstanding speaker berpengalaman internasional ini yang penting untuk kita cernas secara bersama untuk membuat rekomendasi terbaik nanti di sini komisi ya sebelum kita tutup sesi kali ini mungkin saya ingin mendengar final statement ya closing statement ataupun three main words dari bapak-bapak pembicara mungkin yang pertama Pak John Pak John Karamoy the oil man of Indonesia silahkan Pak closing statement-nya untuk pemuda-pemuda di Indonesia ya saya tentunya terima kasih sudah diberikan juga kesempatan dalam menyampaikan apapun yang bisa saya sampaikan dengan keterbasaran waktu tadi dan tentunya harapannya bahwa apapun apa semua yang disampaikan di sesi-sesi yang juga sebelum ini tentunya akan bermanfaat itu harapan kita dan yang terakhir yang saya ingin meninggalkan pesan terutama yang PBI ini yang tentunya sebentar lagi akan selesai dengan pendidikannya dan bagi mereka saya ingin bertanya apakah Anda ingin menjadi pemberi gaji atau Anda ingin hanya ingin menjadi penerima gaji pemberi pemberi gaji artinya Anda menyediakan lapangan kerja penerima gaji Anda mengambil lapangan kerja jadi pilih yang Anda anggap paling tepat untuk hari depan Anda semua terima kasih dan selamat dengan program ini untuk seterusnya terima kasih Pak John selanjutnya sebelum sesi foto bersama kita sambut kita dengar bersama pesan dari internasional profesor Pak Oki Muraza silakan Pak klasik seturnya waktu tempat silakan ya terima kasih banyak Mas Iksan jadi secara singkat di Hulu di Upstream solusinya cuma satu yaitu adalah insentif dari negara bagaimanapun ada 23.000 pegawai KPS ada sekitar 300.000 pegawai KPS plus service companies di Indonesia kita ingin mereka tetap bisa survive solusinya adalah negara memberikan insentif dengan mengurangi bagian negara itu cuma ada solusi saat ini setelah kita melihat presentasi dari banyak pakar termasuk Pak John dan Pak Ardian dan dari SKK Migas karena kita ingin Migas tetap hidup di saat 40 dollar per barrel ini menurut beberapa forecast it's going to be like this until at least mid 2022 jadi memang ini saat saat yang berat kemudian yang kedua bagi BUMN Energi Indonesia kalau kita lihat ada tiga safety valve yang kita sudah lihat saat ini pertama adalah going to renewables seperti sudah diumumkan oleh BP mereka berencana untuk masuk ke renewables kemudian going to petrochemicals ini seperti stripingnya Shell yang sedang berusaha mendapatkan pasar di India Aramco juga sedang berusaha membeli refinery di India kemudian gas gas ini adalah transisi seperti yang sudah dilakukan oleh Chevron jadi mungkin harapannya kedepannya tiga strategi tersebut bisa diadopsi oleh negara untuk job creation ini supaya nanti yang mudah-mudah seperti Mas Iksan dan kawan-kawan ini bisa segera mendapatkan pekerjaan ini karena seperti diskusi saya dengan Pak Ardian ada sekitar 95% angkatan kerja baru yang perlu diserap mungkin demikian Mas terima kasih pesannya cukup aktual Prof Oki selanjutnya kita ke advisor internasional kita perwakilan Indonesia di Society of Petroleum Engineers Pak Ardian Mengkoda waktu dan debat dipersilakan Pak ya terima kasih Iksan jadi saya quick aja jadi kalau kita kembali dengan tema yang yang diberikan dan saya coba paparkan tadi apa sih sebenarnya peran diaspora terhadap apa namanya upaya-upaya mendukung SDM demi ketahanan dan kemandirian energi bangsa jawabannya adalah besar jadi di diaspora itu tidak segera seharusnya punya semangat nasionalisme yang lebih tinggi punya kesempatan juga mengakses informasi yang lebih banyak kemudian juga menjerab opportunity-opportunity yang lebih banyak dan kemudian bisa menjadi apa namanya ladang-ladang diplomat untuk kemandirian energi bangsa jadi Indonesianis-Indonesianis ini seharusnya sadar posisinya bahwasannya tidak sekedar berinteraksi dalam dalam apa namanya keseharian tidak berinteraksi dalam hal-hal rutinitas pekerjaan tapi sebenarnya punya kesempatan besar untuk berkontribusi terhadap kemandirian energi bangsa hal-hal yang simple adalah bagaimana merubah persepsi dari brain drain menjadi brain gain jadi mudah-mudahan kita semua bisa banyak belajar dan bisa saling share dan sukses selalu buat PPI Dunia terima kasih ya terima kasih Bapak Ardian izin kita foto bersama dulu Pak John Pak Oki Pak Ardian oke siap teman-teman operator izinnya mohon bantuannya 1 1 2 3 terima kasih Pak John Pak Ardian atas waktunya semoga sehat selalu di kondisi COVID seperti ini semoga lancar aktivitasnya dan semoga bahagia selalu bersama keluarga terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak John Pak Oki terima kasih banyak Mas Iksan Pak John Pak Ardian ya teman-teman berakhir sudah sesi-sesi ketiga sesi pertama sesi-sesi ketiga jika saya menutup sekaligus menyimpulkan hal-hal yang sudah disampaikan saya rasa teman-teman bisa katakanlah aware dengan informasi yang sudah masuk begitu deras informasi-informasi penting yang bakal jadi referensi untuk kita untuk menyusun kebijakan rekomendasi kebijakan kebijakan strategis untuk pemerintah program-program kerja praktis untuk PPI selanjutnya dan juga tentu menyusun rekomendasi program maupun proyek-proyek praktis untuk publik masyarakat private sector LSM dan lain sebagainya jadi saya harap teman-teman sudah bisa mempersiapkan diri dari sekarang karena tanggal 24 sampai 27 hanya 3 hari kita punya waktu untuk menyusun untuk merampungkan pemikiran-pemikiran kita ke dalam sebuah lembar deklarasi Guangzhou terima kasih rekan-rekan moderator dan juga operator dan rekan-rekan panitia serta segenap keluarga SI PP Dunia PPI Dunia dan mahasiswa Indonesia di luar negeri serta diaspora Wabila saya Muhammad Iksan Fiat mohon izin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para peserta sesi berikutnya dimulai jam 7.30 waktu Indonesia Barat jadi sekarang break dulu sekitar kurang dari setengah jam jadi nanti 7.30 akan dimulai lagi untuk sesi berikutnya terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Pak Dubas Backlognya bagus sekali tuh Kan Pak Dubas udah pernah kesini Iya betul Selamat malam Pak Dubas Yuri Alhamdulillah Hei Pak Ustadz Saya di Jakarta Pak Yuri Sudah Pak Saya selesai tugas 18 Juli kemarin Lalu Sampai di Jakarta Karantina Mandiri 2 minggu Hari pertama Selesai karantina mandiri Ada undangan dari PPI Dunia Saya terima Pak Apa kabar Pak Ustadz Sehat? Baik Pak, baik sehat Masih sehat Sehat terus kita semua Apa kabar Pak Tirta Hei Mas Ustadz Sehat ya Mas Sehat-sehat semua ya 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 oke Kapan kita ke Jepang lagi Mas Iya Pak Yuri Jadi ada cerita lucu nih Pak Dubas nih Kita gak janjian di Jakarta kan ya Lalu ketemunya di bandara Di Tokyo Apa di Narita Kalau gak salah ya Oh sorry Narita ya Narita Naik kereta lah kita bareng-bareng Malu misalnya disitu Pak Ustadz Aku terakhir ketemu Pak Tirta Di Brussel Oh ya Yang meningkatkan kerjasama Dengan Universitas Loven Aku dapat undangan Ketika ada Apa namanya Urusan di Jakarta Untuk Mengisi acara di Binus Oh ya Luar biasa itu Sekarang udah Benar gak kemana-mana kita ya Iya Sudah Ya selama setahun ini Gak pernah keluar-keluar Dari Terakhir itu Bulan Januari Sudah Gak Gak berani naik pesawat Soalnya Iya betul Maaf sebelumnya Bapak-bapak Pengisi Jadi kita sekarang Udah ada semuanya ya Sudah ada Profesor Tirta Sudah ada Pak Yose Sudah ada Pak Dubes Pak Yuri Sudah ada semua ya Oke baik Ryan Halo Ryan Ryan Ya Oke Ini udah siap semua Dari pihak Teknis Oke boleh Langsung di belajar Mau Pak Oke Itu bukan dari arah kamu ya Karena aku sekarang ini Pakai HP masalahnya Jadi agak susah Aku untuk ini Oh enggak Maksudnya Enggak apa-apa Langsung mulai aja Untuk nanti kan Kalau emang Pak Dubes Emang mau share screen Ntar dari Pak Dubes Sendiri itu Bukan Maksudku Ryan ini sudah Di live di youtube Atau belum Oh Udah 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 aman Udah aman Semua Oke Baik 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 Kalau gitu Aku langsung ke pembukaan Ya Ryan Oke Baik Oke Selamat malam Pagi Siang Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kita akan membahas Tema yang Sangat-sangat Unik Yaitu Mengenai Safe Travel Coronavirus Dan Deglobalisasi Pasca Covid-19 Telah hadir Bersama kita Hari ini Untuk membahas Topik ini Pertama Kita ada Bapak Duta Besar Indonesia Untuk Belgia Dan Luxembourg Dan Uni Eropa Sampai tahun 2020 Bapak Yuri Tamrin Yang kedua Kita ada Bapak Dokter Yose Rizal Damuri Beliau Adalah Ketua Departemen Ekonomi Di CSIS Indonesia Dan yang terakhir Kita ada Profesor Tirta Nugraha Mersitama Beliau adalah Guru Besar Hubungan Internasional Di Universitas Bina Nusantara Atau lebih Dikenal dengan Universitas BINUS Di Indonesia Acara ini Didukung oleh Pandi Dan media-media Partner kami Seperti CNN Radio PPI Dunia Kompas Gramedia Metro TV Metro Sinwen Media Indonesia Medcom.id Good News from Indonesia Dan PPI TV Sekian mungkin Pembukaan singkat saya Mungkin kita bisa langsung Lanjut ke Pemaparan pertama Dari Bapak Yuri Silahkan Pak Waktu dan tempat Saya persilahkan Terima kasih Mas Moderator Mas Asya Selamat malam Pak Uzi Rizal Dan Pak Irta Mursita Malam Pertama-tama Saya gembira Saya gembira sekali Mendapat undangan Untuk berpartisipasi Di acara PPI Dunia ini Saya Mantan Duta Besar Indonesia Untuk Belgia Luksembuh Dan Uni Eropa Saya kembali Tanggal 18 Juli Yang lalu Lalu karantina Dua minggu Karantina mandiri The first day after Karantina I've got a telephone call Dari Tania Hambali Mengundang saya Untuk ikut PPI Saya senang sekali Saya dulu Adalah anggota PPI juga Ketika saya belajar Di Australia Dalam tugas saya Sebagai duta besar Saya percaya Dengan total diplomasi Karena Memajukan Citra baik Indonesia Memperkenalkan Indonesia Di luar negeri Bukan hanya tugas KBRI Tetapi tugas kita semua Termasuk PPI PPI adalah partner saya Waktu saya jadi Tertah besar di Inggris Maupun di Belgia Jadi saya gembira sekali Dapat berpartisipasi Di simposium Internasional PPI ke-12 Saya Yakin bahwa Akan menghasilkan Rekomendasi yang konkret Dan useful Nah sekarang Saya dapat 30 menit Sign post saya apa Saya namakan Pendekatan saya itu Pendekatan 4 plus 1 4 tambah 1 Saya membaca Tor yang disampaikan Oleh teman-teman PPI Intinya Saya diundang Untuk mendiskusikan Beberapa pertanyaan teknis Terkait dengan Safe travel corridor Di Uni Eropa Dalam konteks COVID-19 Saya baca Tor itu Daftar pertanyaan Sangat teknis Saya pikir Jadi saya tidak akan Terlalu dalam Membahas Pertanyaan itu Saya akan membawa Men share 4 Observasi Umum Yang mudah-mudahan Bermanfaat Dan setelah itu Plus satunya Saya akan bahas Pertanyaan-pertanyaan teknis Yang diajukan Oleh PPI Nah sekarang Saya masuk ke Observasi Observasi pertama Saya kira Semua orang setuju Bahwa Pandemi COVID-19 ini Sangat berbahaya Dalam dua dekade terakhir Masyarakat internasional Fokus pada Perang terhadap terorisme Entah sudah berapa Tidunan dolar Dispand untuk Perang Menghadapi terorisme Amerika misalnya Atas nama Melakukan State Building Masuk di Afganistan Dari tahun 2002 18 tahun Belum lagi Intervensinya Untuk menghadapi ISIS Di Syria Di Iraq Terdunan dolar Untuk biaya Untuk homeland security Untuk Intelijen Pelatihan Penindakan terorisme Besar sekali Tetapi ternyata Dibandingkan dengan COVID Ancaman terorisme itu Tidak Kecil sekali Apa namanya Jauh lebih berbahaya Pandemi COVID 8 bulan terakhir Kita ini sudah Babak belur Dari sisi Apa namanya Orang terinfeksi Ada 22 juta Lebih Orang terinfeksi Dengan Jumlah kematian 789 ribu Per Kemarin Obat Dan vaksin Belum ada Ekonomi Sangat terpuruk Nanti dibahas Sampai Huse Amerika Minus 9,5% Jerman 11,7% Uni Eropa 14,4% Semuanya Termasuk Indonesia Minus 5,32% Singapura 12,6% Malaysia Semua susah Kita semua Stres Dan paranoid Saya sendiri mengalami Karena setelah Pulang dari Belgia Supposedly Saya ini adalah Senior Advisor Untuk Direktorat Asia Timur Tetapi saya tidak bisa Ke kantor Karena umur saya Sudah hampir 60 Dianggap Usia rentan Dan saya harus Bertahan di rumah Dengan segala Kesebosan Saya jadi Fiktim Fiktimnya Covid Seperti kita Semua Walaupun Covid Lebih berbahaya Dari Pada Terrorisme Ternyata Anggaran Untuk Menghadapi Pandemi Dibandingkan Anggaran Terrorisme Itu kecil Sekali Anggaran World Health Organization WHO Itu hanya 4,4 Miliar Dolar Kecil Sekali Untuk menghadapi Begitu Banyak Penyakit Lalu Lalu Juga Ada Underinvestment Untuk Pengembangan Vaksin Dan untuk Meriset Vaksin Buktinya Covid Itu sebenarnya Bersodara Sodara Yang namanya SARS Severe Acute Respiratory Syndrome Tahun 2003 Di Hong Kong Itu Karena dari Musang Ada juga MERS Middle East Respiratory Syndrome Dari Keluarga Dengan Covid Tetapi Ternyata Karena Dana Tidak ada Sampai Sekarang Belum Ada Vaksin Untuk SARS Dan MERS Kalau Saja Ada Mungkin Itu akan Menjadi Jembatan Yang mendekar Kita Pada Vaksin Untuk Covid Kenapa Demikian Karena Memang Mengembangkan Vaksin Itu Sangat Mahal Belakangan Ini Ada Satu Nama Yang Kalau Kita Membahas Tentang Covid Nama Ini Selalu Muncul Namanya Profesor Michael Osterholm Ini Orang Amerika Dari Minnesota University Terkenal Dia Dia Katakan Untuk Membuat Vaksin Itu Paling Tidak Dibutuhkan Satu Miliard Dollar Jadi Kalau Membuat Vaksin Strategis Itu Jangan Diserahkan Kepada Perusahaan Suasa Pharmaceutical Company Karena Dari Perhitungan Dagang Susah Kalau Tidak Kalau Tidak Kita Ini Runyam Semua Saya Ingat Ya Ada Ucapan General Eisenhower Kalau Anda Perang Itu Anda Perlu Plan Bukan Planning Plan Itu Senjatanya Sudah Ada Pasukannya Sudah Ada Logistik Sudah Tinggal Di Deploy Kita Perang Kapal Induknya Sudah Ada Teng Sudah Ada Nah Ini Kalau Covid Pandeminya Sudah Outbreak Of Pandemi Baru Kita Bikin Senjatanya Ini Menunjukkan Bahwa Kita Memang Agak Susah Sekarang Ini Saya Ingin Katakan Jangan Main-main Dengan Pandemi Karena Kedepan Pandemi Mungkin Saja Terjadi Coba Contoh Over Use Antibiotik Sekarang Sekarang Kita Pakai Antibiotik Manusia Binatang Sekarang Banyak Sekali Bakteri Yang Resisten Terhadap Antibiotik Kita Sedang Memasuki Post Antibiotik Ira Nanti Nanti Kalau Kita Benar-benar Jadi Di situ Lebih 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 Penyakit Kita Masuk Ke Dunia Gelap Seperti Masa Lalu Ketika Luka Kecil Itu Bisa Menebatkan Kematian Tanpa Antibiotik Yang Baik Saya Enggak Ngerti Gimana Kita Bisa Operasi Jadi Our Challenge To Find Powerful Antibiotik Sudah Ada Saya Kira Belum Karena Uangnya Memang Tidak Ada Ini Vaksin Strategis Gak Bisa Diserahkan Kepada Pharmaceutical Company Ini Harus Negara Negara Hadir Itu Kedepan Menurut Pendapat Saya Kemungkinan Outbreak Itu Sangat Besar Sekali Penduduk Dunia Sekarang Ini Empat Kali Lebih Besar Dari Penduduk Dunia Tahun Abad Ke 20 Sekarang Ini Berjuta Juta Orang Hidup Berjubel Dengan Hewan Yang Mau Dijual Unggas Praktek Industri Peternakan Juga Tidak Sehat Saya Baca Koran Itu Banyak Binatang Tumpuk Tumpuk Begitu Ratusan Ribu Binatang Tempat Yang Sama Hampir Bersama Jadi Kedepan Itu Bahaya Pandemi Yang Mungkin Lebih Besar Daripada Covid Itu Bisa Terjadi Itu Observasi Kami Yang Pertama Sekarang Observasi Yang Kedua Saya Ingin Membandingkan Spanish Flu Dengan Covid 19 Spanish Flu Itu Merebak Hampir Satu Setengah Tahun Maret 1918 Juni 1920 Ini Influenza Juga Tipe A Subtipe H1 N1 Jumlah Korban 50-100 Juta Orang Termasuk Di Indonesia Waktu Itu Menamanya Hindia Belanda Dan Globalisasi Belum Seperti Sekarang Ini 1 Juta Sampai Satu Sengah Juta Orang Di Hindia Belanda Jadi Korban Sudunia 50-100 Juta Kenapa Dinamai Flu Spanyol Padahal Spanyol Itu Negara Netral Dalam Perang Dunia Pertama Itu Karena Para Peserta Perang Negara-Negara Sekutu Dan Juga Central Power Itu Menerapkan Sensor Kepada Media Sehingga Media Negara-Negara Terkait Tidak Memberitakan Mengenai Spanish Flu Yang Memberitakan Justru Kuan-kuan Spanyol Sehingga Orang Punya Salah Persepsi Seolah-olah Episenter Spanyol Padahal Bukan Itu Disebut Kenapa Dinamakan Flu Spanyol Sekarang Kita Fast-track Satu tahun Kemudian Ada COVID-19 Ternyata Kita Ini Seperti Kakek Dan Nenek Buyut Kita Sama-sama Tidak Siap Gitu Padahal Teknologi Kita Dari Di Awal Abad 20 Gitu Global Health Governance Kita Lengkap Ada WHO Ada CDC Center For Disease Control Prevention Ada Gavi Global Alliance For Vaccine And Immunization Ada World Bank Pandemic Emergency Financial Lengkap Semuanya Tapi Tidak Jalan Kan Gitu Sementara Kalau kita Baca Berbagai literatur Belakangan Ini Itu Banyak Orang Mengingatkan Bahwa Sebetulnya Pandemi Sudah Forward For To Sudah Diingatkan Saya Sering Baca Tulisannya Pak Michael Osterholm Dia Punya Buku Preparing For The Next Pandemic Ditulis Tahun 2005 Lalu Bill Gates Dari Tahun 2016 Sudah Mengingatkan Mengenai Global Health Threat Berkali-kali Berulang-ulang Lalu Ada Profesor Namanya Robert Webster Itu Bulan Desember Tahun 2019 Meramalkan Ada Flu Pandemic Yang Mengancam Dunia Semua Ini Tidak Dihiraukan Kenapa Kenapa Begitu Karena Ada Trend Yang Katanya Disebut Hyperbolic Discounting Para Pengambil Keputusan Itu Cenggu Menganggap Enteng Kalau Politisi Dari Perspektif Hyperbolic Discounting Ini Paling Males Mengerjakan Sesuatu Yang Susah Dan Political Dividend Lama Ingin Sesuatu Yang Mudah Political Reward Cepatkan Gitu Oleh Karena Hyperbolic Discounting Ini Presiden Trump Itu Dismissive Terhadap Peringatan Mengenai Bahaya Pandemik Termasuk Covid Ini Pada Masa Presiden Trump Itu Anehnya Ada Pandemik Respon Teams Di Dalam National Security Council Justru Dihapus Pada 2018 Karena Menganggap Enteng Maka Rencana Jangka Pandang Kita Jadi Kedodoran Pandemi Itu Sesuatu Yang Abserat Yang Tidak Dimengerti Baru Ketika Kita Tergoncang Oleh Covid Sekarang Ini Baru Kita Merasa Betapa Susah Nyidup Kita Dengan Covid Tadi Saya Katakan Plan Dan Planning Itu Mesti Dibedakan Kalau Plan Barangnya Ada Senjatanya Sudah Perangnya Sudah Terjadi Dan Kita Deploy Sekarang Perangnya Sudah Terjadi Kita Baru Mau Bikin Senjata Dan Senjatanya Pun Mungkin Tidak Efektif Itu Amatan Saya Yang Kedua Jadi Kita Mesti Antisipasi Kedepan Akan Ada Bahaya Pandemik Dan Kita Kembangkan Arsenal Dan Kita Mesti Berikir Seperti Tentara Bahwa Perlu Perencanaan Ke depan Sehingga Senjata kita Alat kita Sudah ada Dan Jangan Diserahkan Kepada Suasta Karena Mereka Hitungannya Untung Rugi Terus Negara Amatan Kenapa Pandemik Ini Kemudian Jadi Serius Karena WHO Agak Terlambat Juga Mengumumkan Pandemik COVID Satu bulan Setelah Kejadian Tengah Tengah 30 Januari Ini Artinya Apa Dan Juga Tuduhan WHO Tunduk Terhadap Tiongkok Nah Ini Banyak Orang Berpendapat Bahwa Sebetulnya WHO Harus Punya A Disebut A More Nuance Spectrum Of Alert Jadi Alert Itu Tidak Binary Tidak Hijau Atau Merah Tetapi Ada Hijau Mungkin Orang Kuning Biru Baru Merahan Sehingga Secara Gradual Orang Bisa Dipersiapkan Tidak Menunggu Terlalu Lama Ketegangan Hubungan AS Dan Tiongkok Ini Juga Menurutkan Kerjasama Internasional Untuk Menghadapi COVID Jadi Itu Amatan Kami Yang Kedua Sekarang Observasi Yang Ketiga Sekarang Ini Kalau Kita Baca Media Kelihatan Ada Beauty Contest Seolah Efektivitas Penanganan COVID-19 Terkait Dengan Corak Sistem Politik Saya Khawatir Kalau Ada Yang Berpendapat Sistem Politik Autoritarianism Illiberal Demokrasi Itu Efektif Untuk Menghadapi Pandemi Itu Yang Perlu Kita Debunk Saya Tertanik Dengan Pandangan Francis Fukuyama Dia Mengatakan Bahwa Sebetulnya Pandemi Itu Betapa Efektif Kita Menanganinya Tergantung Tiga Faktor Bukan Sistem Politiknya Pertama Kemampuan Negara Ada Atau Nggak Kalau Amerika Kemampuannya Banyak Sekali Tapi Sayangnya Tidak Dimanfaatkan Dengan Baik Kemampuan Yang Besar Ada Social Trust Atau Tidak Masyarakat Terpolarisasi Atau Tidak Masyarakat Perjagaan Pemerintah Atau Tidak Itu Masalah Amerika Social Trust Kurang Dan Yang Lebih Celaka Lagi Yang Banyak Orang Amerika Kualitas Seedersi Pimpinan Nasionalnya Bermasalah Jadi Bukan Corak Sistem Politiknya Bukan Autoritarianism Atau Demokrasi Tetapi Ada Tiga Faktor Tadi Ternyata Banyak Negara Demokrasi Yang Berhasil Jerman Berhasil Korea Selatan Berhasil Taiwan Taiwan Banyak Negara 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 Autoritarianism Juga De Blok Rusia Yang Punya Vaksin Sputnik Nomor Empat Paling Banyak Jumlah Infeksi Venezuela Yang Autoritarianism keadaannya seperti apa. Jadi, itu observasi saya yang ketiga. Oh iya, saya ingin juga menyampaikan beberapa hal nih. Apa namanya, hebatnya teman kita yang namanya Pak Trump itu. Tidak hanya bersikap misi terhadap COVID, menolak untuk mengedukasi publik, menurut stay at home, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, dan menolak. Tidak mau menge-establish government-wide effort untuk menangani COVID, serahkan saja kepada gubernur, dan gubernurnya disalahin. Sejak dini, sebenarnya Pak Trump itu, menurut orang-orang Amerika, itu mestinya menyiapkan masker lebih banyak, ventilator lebih banyak, testing kapasitinya diperkuatkan. Menyiapkan APD, alat proteksi diri. yang cukup, kontak tracingnya itu diperkuatkan. Ini semua jurus untuk berhasil menghadapi COVID, tetapi kan tidak. Kepimpinan Nasional saat ini, itu kerjanya menyalahkan pihak ketiga, pihak lain, organisasi internasional. Cari kambing hitam kan gitu. Jadi, walaupun demikian, jangan terkesan bahwa sistem politik mempengaruhi efektivitas, tidak saya kira. Ini observasi kami yang keempat ya, mohon maaf ini, mungkin sederhana sekali. Tapi, tidak apa-apa, saya sebutlah. Saya memenangkan beberapa kesan berpikir lah, gitu ya. Karena, saya ini, dulu besar di PBB, saya Diplomat Multilateral. Saya percaya sama Multilateralisme. Karena, betapapun kuatnya satu negara, betapa kuatnya negara, nggak mungkin menyelesaikan masalah internasional, gitu berat sendiri ya. Jadi, kita harus bekerja sama. Dan bekerja sama itu, harus lewat organisasi internasional. Nah, sekarang ini memang ada fakta, bahwa institusi-institusi multilateral itu, kok kelihatannya agak disfungsional ya. Menghadapi COVID, kok kurang angkas, gitu. Entah namanya G7, G20, BBB, atau DKPBB, atau WHO, semua dicelak besar. Tapi, walaupun begitu, saya berpikir bahwa yang salah itu sebenarnya bukan organisasi internasionalnya. Yang salah itu adalah kita sendiri, negara-negara, kan gitu. Karena organisasi internasional itu tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi internasional apa namanya, super actor. Segen PBB. Segen PBB itu adalah birokrat internasional yang dipilih oleh negara dan bertahun-tahun juga oleh negara. Anggarannya PBB, ya, anggarannya PBB itu lebih kecil daripada anggaran kota New York. Ya. Lalu juga, PBB tidak bisa mengambil keputusan secara otonom. Ya kan? Ada orang bilang, mengatakan bahwa kalau Anda melihat PBB, apa yang Anda lihatkan gitu. Kalau melihat charter-nya, wah itu bagus sekali. Ya itu seperti kitab suci itu. Tapi sebenarnya yang boleh dilihat di PBB itu siapa bayar banyak kan gitu. Itu yang menentukan PBB. Jadi, kalau aktor apalagi besar-besar sedang berkelai seperti Tiongkok sama Amerika, saya kira organisasi internasional akan macet semua. Jadi, jangan disalahkan organisasi internasionalnya. karena dia dibutuhkanlah untuk kita survive. Apalagi ke depan masalah kita akan lebih berat. Mengenai reformasi sedikit mengenai tentang WHO ini ya, saya melihat bahwa WHO itu memproduce yang namanya International Health Regulation untuk menjaga sedikit mungkin pandemi. Mestinya International Health Regulation WHO itu harus diikuti oleh negara. Tapi belakangan ini enggak dikubris. Karena apa? Karena di dalamnya ada semacam caveat. Negara punya hak untuk melakukan langkahnya sendiri dengan melaporkan kepada WHO kalau dia yakin bahwa langkahnya itu lebih efektif dari International Health Regulation WHO. Harus laporkan. ini yang kemudian dijadikan tameng untuk negara-negara mendelay laporannya ke WHO sehingga pandeminya jadi parah kan gitu. Yang kedua untuk reformasi WHO itu saya pikir perlu ada protokol lah. Protokol agar semua negara itu punya akses terhadap vaksin. Kita takut kalau ada pandemi seperti ini yang punya duit yang enggak betul. jadi WHO itu harus tadi dan yang ketiga mungkin spectrum of alert tadi jangan binary jangan all or nothing tadi. Kesalahan berpikir yang kedua yang ingin saya sebut di sini adalah kecenengan untuk menyalakan globalisasi. saya kira kita sekarang ini semakin terhubungkan poin destinasi di dunia ini bisa dihubungkan dalam hitungan jam. Karena itu COVID-19 mudah menyebarkan akhirnya globalisasi disalahkan. Tapi juga ada yang terenyuh bagaimana mungkin 154 jenis obat di Amerika yang strategis yang life-saving obat itu. Itu elemennya dibuat di Tiongkok atau di India. Karena 16% produk di global supply chain itu memang buatan Tiongkok. Sehingga bisa diweponisasi dijadikan senjata. Akhirnya orang ingin mengkoreksi ini dengan memperbaiki global supply chain sehingga investor akan keluar dari Tiongkok. Saya pikir ini justru peluangan. Kalau ada deglobalisasi dalam arti investor keluar dari Tiongkok pergi ke Indonesia, pergi ke Batang sana, saya pikir bagus sekali. Jadi kita mesti membuat diri kita lebih kompetitif. Lalu juga saya baca di The Economist itu sekarang ada yang namanya gejala technological split. Itu produk-produk teknologi Tiongkok dilarang menggunakan produk-produk Amerika. Microsoft tidak boleh dipakai, Google, apps segala macam ya. TikTok dilarang, Huawei dilarang ikut mengembangkan 5G network dan lain sebagainya. Majahat ekonomi itu membayangkan ini adalah suatu perkembangan yang besar. Disebut sebagai tectonic split. Jadi patahan teknologi split. Dan diperkirakan dampak itu luar biasa. Tapi mungkin dibahas Pak Hulusi ini. Kalau buat saya orang awam, saya melihat dari perspektif konsumer. Kalau ada persaingan antara Tiongkok dengan Amerika, walaupun patahan teknologinya sekarang sudah sedemikian rupa, mungkin yang beruntung adalah konsumen. Kita benar-benar mendapatkan produk yang baik dan murah karena ada persaingan. Pak dan Ibu, observasi terakhir sekarang ini. ini saya mendiskusikan pertanyaan teknis yang diajukan oleh PPI mengenai travel restriction di Uni Eropa. Saya ingin berbagi bahwa di Uni Eropa sejak Maret 2017, 17 Maret 2020, sorry, 17 Maret 2020, itu diterapkan yang namanya blanket ban kepada semua non-essential visitor untuk ke Eropa. Turis nggak boleh ke Eropa. Dari tanggal 17 Maret 2020. Kenapa? Saya pikir logikanya dipakai oleh semua negara. Uni Eropa tidak mau mengimpor infeksi. Uni Eropa ingin melindungi kesehatan masyarakatnya. Dan Uni Eropa tidak mau mengekspor infeksi. Karena kalau pendatang datang ke Eropa berdangkit pulang ke kampungnya juga akan mengekspor infeksi. Saya kira itu logika yang baik sekali. Sejak 17 Maret blanket ban baru kemudian dilonggarkan kemudian tanggal 30 Juni mulai ada negara-negara yang dimasukkan dalam list agar dan mereka bisa datang non-essence travel bisa masuk ke Eropa. Dan setiap dua minggu daftar ini di-review. Kriteriannya jelas. Kriteriannya adalah bagaimana situasi kesehatan di negara terkait. Yang kedua bagaimana menjamin proses transport yang aman. Ketika berangkat ke Uni Eropa infeksi bisa dicegahkan dalam perjalanan. Lalu yang ketiga ada Azaz Timbal Balik. Apakah mereka merangun Uni Eropa tidak? Itu apa namanya non-essence travel orang non-Eropa ke Eropa. Nah sejak tanggal 19 Maret 2020 di dalam Uni Eropa sendiri pergerakan orang itu terbatas. Saya ingat saya di Brussel masih di Brussel 16 Maret itu nggak bisa kemana-mana karena internal borders itu di setup lagi kan gitu. Bahkan ketika saya mau pamitan selesai tugas hampir nggak jadi klub sembuh yang tetangga Uni Belgia karena sampai tanggal 15 Mei perbatas internal itu di setup lagi kan gitu. Tapi kemudian melakukan relaksasi mulai tanggal 15 Mei begitu. Bapak dan Ibu apa namanya di Eropa saat ini banyak negara yang menerapkan apa yang disebut travel bubble dengan negara-negara tetangganya apa namanya bisa saling kunjung gitu misalnya Finlandia dia punya travel bubble dengan 6 negara Hungary 7 negara Spain dan Greece itu semua 27 negara Uni Eropa bisa apa namanya datang ke Spanyol dan Yunani tanpa perlu karantina kalau Belgia tempat kami bertugas punya travel recommendation jadi cities areas provinces di Uni Eropa dikasih simbol aman aman dengan catatan dan bahaya yang pulang dari daerah bahaya tidak ke sana tapi kalau pulang harus karantina dua minggu nah juga di Eropa belakangan ini ada perkembangan mulai perjalanan bisnis misalnya Denmark Denmark itu 800 ribu pekerjaan di sana tergantung pada foreign orders pesaran dari luar negeri oleh karena itu bisnismen dari Denmark sekarang ini bisa melakukan perjalanan ke luar negeri dengan catatan berangkat dari swap pulang dari swap Belanda juga begitu arah ke depan Eropa misalnya kita perlu wait and see kalau kita nonton CNN Euronews kelihatan bahwa second wave itu di depan mata kita ketika saya berangkat dari Brussels pulang ke Indonesia setiap hari itu infeksi cuma 30-50 sekarang sudah mulai 600 di belanja sudah 1000 jadi ke depan itu musim dingin mungkin akan lebih tinggi lagi infeksinya jadi kita wait and see kalau belum perlu ke Eropa saya pikir tidak perlulah ke Eropa karena di sana apa namanya bahaya kalau nanti situasinya agen serius saya tidak menurutku internal border itu akan di setup lagi tapi yang jelas kelihatannya lockdown nationwide lockdown itu dihindari karena harga ekonominya luar biasa besar dan dipilih flexible targeted lockdown kami kira itu yang ingin kami sampaikan mudah-mudahan nanti ketika kesempatan jawab kita bisa alami lebih lanjut demikian terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Yuri mungkin Bapak mau memberikan rangkuman pendek saja 3 menit dari poin-poin tadi Pak apa oke ya saya mau menyampaikan beberapa hal pertama pandemi ini sangat berbahaya yang kedua mudah-mudahan karena pengalaman covid ini dunia akan lebih siap menghadapi pandemi yang lebih besar yang bisa saja datang lagi krisis yang kita hadapi ini akan berlanjut karena belum ada vaksin dan belum ada obat kalau melihat trajektori untuk pembelian ekonomi orang mengatakan bahwa v-shape recovery cepat gitu itu kelihatannya gak mungkin gitu ya yang mungkin itu ada dua sekarang ini ada l-shape dengan buntutnya itu panjang dan pendurung ke atas atau double dip gitu ya seperti huruf w jadi lockdown apa namanya work from home mungkin akan lebih lama Pak Husi Rizal kita seling di rumah tapi kita akan bangsa pejuang kita terus mencari peluang dan kesempatan walaupun situasinya lebih sulit saya kira itu Pak Oke baik terima kasih banyak Pak Pak Yuri selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Yose Dr. Yose dari CSIS Indonesia Ketua Departemen Ekonomi Dr. Yose Pak waktu dan tempat saya persilahkan Oke terima kasih banyak moderator Pasya atas waktunya serta juga terima kasih kepada PPI yang sudah mengundang saya untuk sharing mengenai mengenai berbagai isu yang terkait dengan COVID-19 ini serta terkait juga dengan mungkin pergerakan manusia selamat malam juga untuk Pak Yuri senang ketemu Bapak lagi Pak Tirta juga serta rekan-rekan PPI sekalian yang baik yang berada di Indonesia mungkin ada yang berada di Indonesia juga dan tentunya kebanyakan yang berada di luar negeri saya pikir Pak Nitya memberikan beberapa pertanyaan kepada saya untuk melihat bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap pergerakan manusia serta juga bagaimana ke isu-isu politikal ekonomi yang mungkin melatar belakangi terhadap berbagai pergerakan tersebut tetapi saya mungkin tidak akan menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin saya lebih banyak akan membahas mengenai apa saja pergerakan konsekuensi-konsekuensi dari pembatasan-pembatasan yang ada tersebut terutama dilihat dari sisi ekonominya dan bagaimana ke depan kira-kira trajektorinya dan terkait juga dengan globalisasi trend globalisasi yang ada jadi di sini saya mungkin akan sharing screen saya saya tidak menyiapkan presentasi sebenarnya tetapi ada beberapa slide yang mungkin akan membantu apa yang saya akan saya kemukakan yang saya akan akan coba pertama-tama yang akan saya share di sini adalah bagaimana pilihan dari kebijakan atau tindakan yang diambil ketika menghadapi COVID-19 ini dan bagaimana ini terkait dengan pergerakan manusia jadi seperti kita ketahui wabah COVID-19 itu mulai mungkin ada sejak bulan Desember atau bahkan ada yang memperkirakan sebelum bulan Desember bulan November tahun 2019 itu virusnya sudah mulai menyebar tetapi kita ketahui ini mulai menjadi pandemik menjadi wabah yang global sifatnya pada tahun 2020 awal-awal tahun 2020 bulan Februari dan bulan Maret tiap-tiap negara itu sebenarnya mempunyai pilihan apa tindakan yang mereka harus lakukan yang pertama tindakan yang bisa dilakukan itu adalah memisahkan setiap orang dari setiap orang yang lainnya jadi infeksinya diharapkan tidak terjadi kalau saya dengan Anda dipisahkan jaraknya ini physical distancing dan social distancing yang ditempuh yang mungkin secara policy secara kebijakan itu diambil melalui kebijakan lockdown dan karantina jadi dipisahkan satu sama lain pilihan kedua atau pilihan kedua itu sebenarnya adalah memisahkan orang yang sakit dengan dari orang-orang yang sehat jadi bukan memisahkan antara satu orang dengan orang yang lain tetapi kita mengidentifikasi orangnya orang yang sakit kemudian mengidentifikasi orang-orang yang kemungkinan juga terkena kemudian mengisolasi dan menyembuhkan orang-orang yang sakit tersebut nah masing-masing pilihan ini ini punya konsekuensi ekonomi yang beragam kalau pilihannya yang pertama memisahkan antara satu orang dengan orang yang lain maka sudah pasti konsekuensi ekonominya akan sangat tinggi sekali karena aktivitas ekonomi itu membutuhkan interaksi sosial interaksi yang face-to-face diperkirakan antara 80-85% aktivitas ekonomi itu masih membutuhkan interaksi sosial dan interaksi fisik jadi kita bisa lihat kalau memang lockdown dan karantina itu dijalankan secara penuh itu ekonomi 85% mungkin tidak bisa berjalan dan ini membutuhkan implementasi yang konsisten agar bisa berhasil kalau ini bisa dijalankan dengan konsisten dengan dengan keberhasilannya akan sangat tinggi kita kan apalagi virus seperti covid-19 ini ini memang ditularkan dari person to person walaupun ada yang namanya airborne tapi tetap airbornenya itu juga tetap harus person to person kalau bisa dipisahkan masing-masing orang ditaruh di dalam satu kotak itu akan sangat sukses sukses ratenya itu tinggi sekali tiap orang ditaruh di dalam satu kotak gak boleh berinteraksi satu sama lainnya dalam waktu mungkin dua minggu atau satu bulan itu mungkin bisa berhasil tapi sayangnya implementasi yang konsisten ini gak bisa dijalankan jangankan di negara-negara seperti Indonesia negara-negara seperti India atau Filipina yang memilih menjalankan ini itu di banyak negara Eropa pun implementasi yang konsisten ini sulit dilakukan nah bagaimana kalau pilihan yang kedua pilihan yang kedua konsekuensi ekonominya lebih rendah memang lebih kecil tetapi tentunya untuk mentes semua orang dan testingnya ini yang bagusnya itu adalah testing sebanyak-banyaknya orang supaya kita bisa menemukan orang-orang yang sakit itu butuh resource yang tinggi sekali resource yang intensif sekali dan harus konsisten dijalankan tracingnya harus konsisten dijalankan ketika ketemu orang yang sakit harus langsung diisolasi harus langsung disembuhkan beberapa negara yang punya resources yang cukup tinggi cukup baik itu kelihatannya cukup berhasil contohnya adalah Taiwan ditambah dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker serta kemudian ada fisik social distancing yang yang cukup itu bisa dilakukan begitu juga di Korea Selatan sebelum sebelum ada hal-hal yang lain yang membuat second wave itu TTI ini cukup berhasil dijalankan tapi sayangnya memang butuh resource butuh sumber daya yang sangat tinggi sekali biasanya negara-negara itu memilih yang pertama dulu kemudian dalam waktu beberapa lama karena gak akan mungkin terus-terusan melakukan ini konsekuensi ekonominya tinggi itu berpindah kepada yang kedua jadi yang pertama ini seperti buying time-nya membeli waktu dulu sebelum kita mempersiapkan sumber daya yang tepat yang cukup untuk melakukan separasi ataupun memisahkan antara orang sakit dengan orang sehat karena yang pilihan kebanyakan negara itu adalah yang pertama bahkan juga untuk yang yang memilih kedua ini ini pemilihannya adalah pemilihan untuk di dalam negeri untuk luar negeri tetap dilakukan yang pertama semua orang yang datang dari luar negeri harus dikarantina jadi dianggap semuanya adalah sakit semuanya dianggap sebagai penular sebagai medium penularan jadinya tetap saja tentunya internasional mobility itu terganggu sekali bahkan di negara-negara yang menerapkan TTI seperti Taiwan seperti Korea Selatan mereka menerapkan ini tapi tetap harus ketika bicara tentang internasional mobility itu tetap karantina dan lockdown itu dilakukan begitu juga dengan Singapura apalagi untuk negara-negara yang memang memilih untuk kebijakan yang pertama nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya permasalahan yang kita bahas malam ini itu sebenarnya adalah satu permasalahan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan yang diambil kebijakan untuk memisahkan orang per orang ini karena kita tidak mempunyai resources yang cukup untuk mengidentifikasi seperti tadi Pak Yuri katakan jangankan kita perang untuk dengan vaksin ataupun dengan obat yang ada untuk mengidentifikasi orang yang sakit saja di awal-awal itu kesulitan tidak ada tidak ada alat yang bisa cukup baik bahkan kalaupun ada alatnya instrumennya itu tidak tersedia cukup cukup banyak dan harus diproduksi sebanyak-banyak jadi perangnya memang kita sudah kalah duluan sehingga kita harus memilih yang pertama ini konsekuensinya terhadap ekonomi seperti apa tentunya saya pikir sudah banyak pembahasan-pembahasan mengenai konsekuensi ekonomi dari lockdown karantina ataupun juga kebijakan-kebijakan yang diambil saya tidak akan mengulangi ke sana lagi bagaimana konsekuensi ekonomi yang tinggi itu tetapi saya lebih banyak akan menyoroti bagaimana konsekuensi ekonomi yang sesuai dengan ini kita dengan topik kita malam ini mengenai pergerakan pergerakan manusia secara internasional mobility international mobility nah yang mau saya angkat di sini ini adalah adanya fakta atau adanya bisa dibilang fakta ya atau adanya tren bahwa yang namanya globalisasi ekonomi yang namanya hubungan ekonomi internasional itu semakin hari semakin ditandai atau didominasi oleh hubungan dalam bentuk jasa kalau dulu-dulu ketika kita bicara tentang hubungan ekonomi kita bicara tentang perdagangan barang barang kita bicara perdagangan itu kita bicaranya misalnya ekspor dengan import barang kita satu negara mengekspor barang tertentu negara yang lainnya mengimport kemudian negara tadi juga saling mengimport barang dan kita melihatnya pada tingkatan apa yang diekspor barang apa yang diekspor dan barang apa yang diimport tetapi selama 20 tahun belakangan ini bukan hanya barang atau mungkin bahkan sejak 30 tahun belakangan bukan hanya barang yang diperdagangkan tetapi juga jasa yang diperdagangkan ini adalah data yang saya ambil dari World Bank World Development Indicator dimana bisa dilihat bahwa persentase perdagangan jasa itu sudah melampaui persentase perdagangan di dalam PDB di dalam GDP itu sudah melampaui persentase perdagangan barang sejak beberapa tahun yang lalu kita bisa lihat disini jasa itu semakin mendominasi disini kita bisa kemudian lihat bahwa dan ini peningkatannya terus-menerus kita bisa lihat juga bagaimana kedepan-depannya jasa itu akan terus meningkat pergerakannya akan terus meningkat nah permasalahannya jasa tersebut perdagangan jasa itu sangat tergantung kepada interaksi manusia nah di dalam WTO kita mengenal ada yang namanya General Agreement of Trade in Services jadi agreement perjanjian mengenai perdagangan dalam bidang jasa itu dibagi perdagangan dalam bidang jasa ini dibagi dalam empat cara ini agak teknis tetapi kita bisa lihat disini bagaimana peran dari pergerakan manusia untuk memfasilitasi perdagangan jasa tersebut yang pertama adalah yang disebut cross border supply cross border supply ini artinya jasanya itu sendiri yang bergerak dari satu negara ke negara yang lainnya jadi jasa menyebrang perbatasan kalau ini adalah perbatasan satu negara ini adalah service suppliernya suppliernya memberikan jasa kepada konsumen di negara A ini negara A dan negara B disini gak ada perpindahan manusianya karena servisnya saja yang di yang di berikan ini kira-kira sekarang ini sekitar 10% dari perdagangan jasa seluruhnya mengambil mode seperti ini 10-15 10% sekitar 10% kemudian yang mode kedua itu adalah consumption abroad istilah teknisnya seperti itu kenapa disebut consumption abroad karena konsumen di negara A yang mengkonsumsi jasanya pergi ke negara B dan disana mereka mengkonsumsi jasa yang diberikan oleh servis supplier di negara B disini ini termasuk misalnya jasa-jasa turisme pariwisata dimana orang konsumen itu bergerak dari satu negara ke negara yang lainnya ini adalah konsumennya kemudian menikmati berbagai acara budaya mungkin menikmati nature alam kemudian menikmati hal-hal yang lainnya ini kita sebut dengan consumption abroad consumption abroad ini sendiri sekitar 15% dari perdagangan jasa dunia nah yang ketiga ini sebutannya adalah commercial presence yang paling besar itu sekitar 50-55% ini yang bentuknya investasi sebenarnya jadi disini disebutnya juridical person artinya perusahaan yang menanamkan modalnya di negara A perusahaan dari B menanamkan modalnya di negara A kemudian melayani konsumen di negara A jadi yang lebih banyak bergerak ini adalah modalnya jadi bukan manusianya keempat mode yang keempat ini adalah yang disebut dengan presence of natural person ini istilah teknis hukum legal di dalam WTO tetapi ini cuma untuk ilustrasi saja dimana disini orang-orang itu orang-orang dari negara B yang menjadi service supplier penyedia jasa itu pergi ke negara konsumen dan melayani konsumennya disana contohnya misalnya adalah dokter yang berasal dari negara lain membuka praktek di negara yang lainnya atau juga ahli hukum dari negara B yang kemudian membuka praktek di negara A atau melayani konsumen di negara A atau juga orang-orang yang bekerja dalam bentuk non-profesional misalnya GATS ini hanya mengurusi yang sifatnya profesional saja sehingga diperkirakan untuk mode 4 ini sekitar 15% 15% tetapi kita tahu bahwa yang bergerak seperti ini ini bukan hanya profesional orang yang bergerak dari negara B untuk melayani di negara A untuk bekerja di negara A itu bukan hanya profesional tetapi juga orang-orang yang non-profesional yang mungkin biasa kita sebut dengan unskilled workers unskilled workers ini malah yang lebih besar lagi dan itu mungkin jauh lebih besar dibandingkan dengan profesional services tadi jadi kita bisa lihat di sini ekonomi akan terganggu karena pertama orang-orang yang tadinya mengkonsumsi jasa dari luar negeri datang ke negara kita itu akan tidak lagi bisa datang yang mungkin melakukan yang datang sebagai turis misalnya atau yang datang untuk melakukan bisnis juga itu tidak akan bisa lagi di sini kita bisa lihat bahkan di dalam sekitar 30% itu dari perdagangan jasa memerlukan tatap muka yang seperti ini sehingga kalau itu kemudian tidak bisa dilakukan karena adanya restriksi restriksi tadi ini pertama tentunya immediate reaction nya adalah jasa perdagangan jasa itu sendiri akan turun itu adalah immediate reaction atau immediate consequences basisnya tetapi dalam jangka yang waktu yang lebih medium atau long term yang bisa dilakukan adalah merubah cara dari modes of supply ini mungkin tadi bisa kita lihat bahwa ada yang namanya cross border supply dimana service supplier itu perginya konsumen tidak pergi ke negara A tetapi jasanya yang dikirimkan ini sebenarnya banyak sekali yang sudah lama tapi masih kecil sekali hanya sekitar 10% nah kalau kondisi seperti ini terus-terusan terjadi maka yang dari mode 4 ini ini kemungkinan akan berubah menjadi mode 1 dimana supplier jasanya sendiri itu akan tetap berada di negara B tetapi jasanya yang dikirimkan ke negara A bagaimana caranya caranya adalah melalui digital platform makanya sekarang ini digital platform itu menjadi sangat-sangat penting bahkan ada estimasi bahwa COVID-19 ini kemungkinan akan mendorong penyerapan penerapan atau aplikasi digital sejauh 6-7 tahun artinya yang seharusnya terjadi 6-7 tahun lagi itu kemungkinan akan bisa terjadi pada saat ini atau pada tahun depan karena adanya kebutuhan tadi kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian jadi sekali lagi ini kemungkinan akan merubahnya seperti itu dan memang sebenarnya tanpa COVID-19 pun digital services itu sendiri sudah meningkat lebih tajam dibandingkan dengan jasa-jasa biasa secara total ini kita bisa lihat bagaimana gambar yang biru ini adalah gambar jasa-jasa yang diberikan secara digital pertumbuhannya itu sekarang ini bisa mencapai 7% per tahun bandingkan dengan perdagangan barang yang makin lama makin turun pertumbuhannya atau perdagangan jasa sendiri yang memang masih tumbuh tumbuhnya masih meningkat terus pertumbuhannya tetapi makin lama makin mengalami penurunan nah disini kita bisa lihat bahwa digital services bahkan sebelum COVID-19 pun sudah meningkat jadi sebelum COVID-19 itu karena karena sebenarnya mode 4 yang tadi mode 4 ini ini sebenarnya tidak bebas ini restriksinya sudah lama ada orang seperti kita misalnya orang dari Indonesia kemungkinan besar kalau mau melakukan perjalanan ke negara lain kita mungkin memerlukan visa itu artinya ada restriksi belum lagi kalau mau bekerja dari dari satu negara ke negara lain pasti diperlukan special permit dan special permitnya ini tidak tidak mudah untuk dilakukan sejak beberapa tahun belakangan 10 tahun belakangan ini sudah dengan digital platform yang semakin masif itu mode 4 ini ini sudah banyak yang berubah menjadi mode 1 dimana jasanya yang kemudian diberikan jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini banyak sekali jasa-jasa yang bahkan jasa-jasa secara individu gitu ya dimana kita bisa lihat di berbagai job job platform itu orang-orang menawarkan jasa-jasa mereka misalnya untuk membangun website ataupun juga membuat program membuat membuat coding program dan lain-lainnya serta juga bahkan misalkan untuk keperluan medis ada ada pekerjaan-pekerjaan dimana pekerjaannya atau jasa yang diberikan adalah mentranskrip diagnosa dari dari dokter jadi dokter di Amerika Serikat misalnya ya dibandingkan mereka harus mentranskrip membuat laporan untuk diagnosa pasiennya mereka kirimkan apa hasil-hasil hasil-hasil diagnosanya itu ke ke seseorang di Filipin misalnya atau di India yang punya latar belakang medis dan mereka yang membuatkan laporan tersebut di dalam bentuk transkrip karena begitu juga rumah sakit misalnya digital services seperti ini makin lama makin meningkat dan peningkatannya tajam sekali COVID-19 kemungkinan akan meningkatkan digital services tersebut sehingga salah satu pertanyaan yang dari dari panitia adalah bagaimana ini mempengaruhi globalisasi sebenarnya ini bukan salah satu hal yang baru karena globalisasi sendiri sejak beberapa tahun belakangan memang sudah agak tertekan begitu ya tetapi globalisasinya sendiri menjadi berubah bentuk berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih bisa disampaikan secara digital dan ini yang kemungkinan dengan bantuan teknologi yang ada ke depan-depannya akan seperti itu jadi anda-anda nanti mungkin teman-teman di PPI mungkin beberapa tahun ke depan gak usah gak usah lagi terlalu mengharapkan untuk misalnya bekerja di negara-negara lain tetapi bisa berada tetap di Indonesia cuma bekerjanya tetap bekerjaannya pekerjaannya di negara lain semuanya dilakukan melalui platform digital dan ini sudah banyak sekali teman-teman kita yang melakukannya apalagi kalau teman-teman yang bekerjanya dalam bidang IT misalnya itu hal-hal seperti ini tentunya sudah lama ini contoh dari digitally delivered services yang sedikit saya coba kumpulkan tapi sebenarnya ada banyak lagi dan sekarang ini karena kebutuhan makin lama digitally delivered services ini makin banyak juga makin beragam dan mungkin nanti-nanti kita bisa lihat tukang potong rambut pun juga mungkin bisa digitally delivered jasanya kalau sekarang ini yang jasa yang bisa di delivered itu kan masih terbatas tetapi jangan salah surgeon pun juga jasanya ahli bedah itu jasanya sekarang ini sudah bisa disampaikan melalui digital jadi orang ahli bedah itu bisa melakukan remote surgery dengan peralatan peralatan yang ada nanti-nanti mungkin potong rambut pun juga bisa dilakukan secara digital jadi kita tidak usah keluar rumah untuk menghindari infeksi dengan hairdresser mereka menggunakan alat kemudian kita bisa melakukan secara lewat digital itu yang yang saya mau ini kan apa tetapi juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di dalam di dalam ini di dalam tor yang diberikan kepada oleh panitia salah satunya adalah apakah ini restriksi-restriksi ini juga dipengaruhi oleh sikap-sikap politik ataupun juga oleh konsiderasi-konsiderasi politik saya pikir ya tentunya sangat berpengaruh sekali politik akan berpengaruh sekali terhadap restriksi-restriksi tersebut selain juga masalah pertimbangan epidemiologis karena apa karena seperti Pak Yuri juga tadi sudah jelaskan secara cukup detail bagaimana pergerakan ataupun apa namanya persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok misalnya yang membuat tatanan dunia itu mungkin harus berubah jadi perkembangan teknologi ini sebenarnya juga merespon dari apa yang selama ini sudah terjadi dengan adanya tensi yang meningkat antara berbagai negara yang membuat membuat travel ataupun juga membuat mobilitas antara negara ini makin sulit dilakukan itu teknologi juga mencoba mencari jalan keluarnya dan tentunya ini maaf sekali saya sela pak waktunya sudah habis 30 menit mungkin kita bisa lanjut ke rangkuman pendek saja pak sekitar 3 menit pak dari poin-poin bapak yang sudah disebutkan jadi begini jadi memang apa yang kita tentunya kita pun ini akan terus menjadi tatanan baru yang ke depan yang akan banyak dianut atau dijalankan ke depannya gitu ya bagaimana restriksi-restriksi itu tidak akan gampang diangkat juga ketika misalnya covid-nya sudah bisa diselesaikan akan ada banyak sekali aktivitas-aktivitas ekonomi yang akhirnya bisa dilakukan atau orang menganggap lebih mudah dilakukan lebih konvinien dilakukan melalui digital platform nah bagaimana kemudian Indonesia menghadapi situasi ini saya pikir salah satu yang harus dilakukan adalah pertama tentunya kita mempersiapkan diri untuk memasuki era digital yang lebih masif tadi baik itu dari sisi infrastruktur dari sisi sumber daya manusianya maupun juga dari sisi paradigma kita memandangnya jadi kita tidak bisa lagi memandang bahwa foreign worker itu berbahaya buat perekonomian Indonesia misalnya karena foreign worker kita usahakan untuk restriksi pun juga tetap bisa masuk melalui digitally delivered platform tadi pandangan-pandangan itu paradigma juga harus kita ubah sebelum kita berbicara tentang regulasi atau kebijakan-kebijakan yang terkait begitu juga kita juga harus ikut Indonesia juga harus ikut secara aktif untuk mendesain berbicara atau berbicara menetapkan aturan-aturan baru yang kita mungkin perlukan di dalam tatanan baru ini contohnya di dalam bidang perdagangan dan ekonomi ini itu biasanya diatur oleh WTO tapi aturan-aturan WTO itu aturan-aturan 20th century ada aturan-aturan 21st century yang kemungkinan akan kita perlukan Indonesia mungkin harus lebih aktif lagi untuk ikut bersuara di dalam aturan-aturan rule of the game yang baru ini yang kita perlukan untuk tatanan dunia baru baik itu dalam bidang ekonomi maupun juga dalam bidang politik mungkin itu penjabaran dari saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang ketinggalan atau belum saya bahas kita mungkin bisa bahas di dalam diskusi berikutnya terima kasih baik terima kasih banyak Pak Yose atas pemaparannya oke berarti last but not least kita ada pemaparan dari guru besar HI Universitas Bina Nusantara BINUS Profesor Tirta silahkan Profesor waktu dan tempat saya persilahkan ya baik terima kasih Mas Basya yang terhormat Pak Dubes Yuri dan juga Mas Yose ya yang sudah banyak sekali memberikan paparan pencerahan ya ini Pak Yuri adalah senior jauh saya di HIOI dulu salam hormat dulu sama senior baik tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes maupun Mas Yose ya saya kira sudah sangat komprehensif gitu nah cuman saya ingin mencoba juga mengkombinasikan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nitya tapi juga saya mungkin coba mau mengisi diantara beberapa hal yang mungkin tadi belum bisa belum sempat dibahas ya semoga nanti bisa jadi bahan diskusi gitu yang pertama saya akan mencoba ini saya harus menyampaikan pengakuan dulu ya ketika diundang sebenarnya topik safe travel koridor ini saya tidak terlalu familiar nah ini Pak Dubes cocok lah ini kan saya cek-cek banyak yang di Eropa di UK dan lain-lain gitu ya nah tapi karena PPI ini ya kita semua yang pernah sekolah di luar itu menjadi pernah besar bersama dalam kapasitas apapun dan di belahan bumi manapun saya di Jepang ya pernah lah sedikit-sedikit bikin konferensi gini dulu ya walaupun ini sudah jauh lebih hebat dulu tidak ada seperti ini nah saya ingin karena itu ya saya ingin berkontribusi begitu ya saya ingin mencoba dengan apa yang saya bisa nah beberapa waktu saya mencoba melihat satu literatur-literatur terbaru lah atau yang banyak yang dilihat di apa namanya di website gitu ya yang bisa saya cari saya menemukan dua artikel yang menurut saya menarik ya yang pertama ini teman-teman yang mengkaji hubungan internasional ada tulisan diplomat veteran senior di Amerika itu Richard khas ya itu di Presiden of Council on Foreign Relations itu tanggal 12 Mei 2020 itu mengeluarkan tulisan deglobalization and its discontent kalau kita ingat itu pasti wah ingat punya stiglitz nih gitu ya globalization and its discontent nah ini sebenarnya menawarkan satu cara pandang ini sebenarnya ini kan kita banyak sekali isu-isu ya tadi fenomena dan lain-lain nah karena mungkin di akademik coba saya mau tawarkan sesuatu apakah itu nanti kita bisa untuk menjadi pisaunya gitu ya menurut pemahaman saya ini bacaan saya yang terbatas juga Profesor Richard Hass ini menyampaikan bahwa globalisasi itu sebenarnya masih menjadi satu resep yang baik gitu yang ada di tengah walaupun ada upaya deglobalisasi seperti sekarang ini jadi semua tahu bahwa globalisasi itu ada positifnya ada negatifnya gitu tapi beliau singkatnya mengatakan bahwa ya itu kita harus memanajikan itu kita harus mengatur itu kekurangan-kekurangannya seperti apa dibandingkan deglobalisasi nah walaupun itu perdebatan nanti kita bisa berdebat panjang satu juga mungkin beliau adalah diplomat senior Amerika mungkin Amerika juga punya ketandingan Council of Foreign Relations juga think tank yang juga punya pandangan yang berpengaruh juga gitu ya nah jadi mengharapkan apa yang saya tangkap dari ucapan tulisan beliau ini ini adalah ya sekarang bagaimana multilateralisme itu diatur kembali gitu jadi ketatatan dunianya kan seperti itu nah tidak mengarah kepada yang lebih tadi apa sangat nasionalistik atau austerity gitu ya nah yang selalu fokus kepada internal gitu nah itu pun diungkapkan oleh seorang diplomat Amerika ya yang mestinya juga dia melihat sendiri Amerika sebenarnya tidak memilih jalan itu gitu ya nah ini yang menurut saya bisa menjadi satu apa namanya pisau kita menganalisis bahwa ada loh pandangan yang yang memang oke ini mungkin deglobalisasi ini bukan bukan juga satu fenomena yang tiba ya tertiba sekarang ini cuman utamanya tadi Pak Dubsuri sudah sampaikan bahwa ini memang efeknya lebih besar bahkan juga apa namanya ya dampak dan resursusnya jauh luar biasa resursusnya yang dikerahkan sedikit dibandingkan dengan dampaknya yang apa namanya terjadi gitu ya mungkin ya kita selama hidup kita ini mungkin mengalami satu hal ini ya kalau bisa sekali ini aja gitu ya nah jangan sampai kan katanya siklus 100 tahun nah itu hal yang pertama kemudian hal yang kedua saya juga coba cari-cari gitu tulisan saya ketemu ya jadi googling aja nih saya jujur saja kita googling teman-teman googling sekarang juga ketemu ada komen ya tulisan singkat komen di nature ya di nature.com saya lihat itu juga kita tahu kalau nature ya itu pasti reliable lah ya sebenarnya terpercaya karena saya pakai keyword the globalization itu tadi karena saya sangat ngelihat wah ini topik ini pasti berat nih di globalisasi karena ya tadi saya kembali ya bukan satu apa namanya terminologi yang tertiba ada ya dulu kalau saya ingat saya di akhir-akhir 2008 gitu ketika mulai krisis mulai banyak semacam bahwa ya dari ekonomi ya ekonomi mulai menarik diri gitu kira-kira upaya yang dulu bahwa ada dunia mengglobal menjadi satu dengan standar yang satu begitu ya adanya waktu kecepatan teknologi dan lain-lain ternyata di sisi lain juga menciptakan satu kelompok-kelompok tersendiri salah satunya yang di tempat Pak Yuri dulu ya Uni Eropa itu ya salah satu contohnya lah gitu sampai seperti itu jadi integrasi-integrasi apa wilayah-wilayah itu ada nah satu tulisan tadi saya kembali tulisan yang kedua The Globalization in a Hyper Connected Itu menarik karena ini apa ditulis oleh apa namanya mirip Mas Jose ini Jose Balsa Barrero ya bisa 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 langsung di Google ya dari MIT dia di di Maklang Institute gitu melihat sebenarnya kajiannya sepertinya sosial dan komputer sains lah kira-kira gitu tadi saya coba mengikuti pensi antar oleh Mas Jose tadi gitu nah disini dia pakai teori of complex system melihat bahwa hal-hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya apa yang terjadi ini itu adalah karena suatu sistem yang kompleks lah kira-kira dan dia bisa di breakdown dari elemen-elemen kecil yang kita tahu ada struktur atau dia sebutnya topologi ada notes-nya nah di antara notes-notes itu ada yang punya networking relationship punya relationship punya jaringan-jaringan dalam teori kompleks sistem itu terkenal ada ada tiga topologi lah kira-kira satu yang lebih centralize bahwa ada satu hub yang utama lainnya notenya kecil-kecil gitu ya tapi memusat ada yang lebih centralize jadi ada beberapa hub yang memiliki beberapa note gitu kemudian ada yang memang distributed gitu bahwa antara note sama semuanya itu equal nah dia dengan satu apa ya learning data dan lain-lain mengatakan yang menarik buat saya ini adalah sebenarnya dalam dunia politik ekonomi sosial itu aspek interdependensi hubungan antara note ini disini dia mengatakan note ini ya dalam konteks sosial atau hubungan internasional ya saya interpretasikan seperti itu adalah national economics ya negara-negara bangsa lah nah dalam globalisasi kan keterkaitan satu sama lainnya itu sangat kuat nah ternyata menurut teori ini ketika hubungan itu sangat kuat ternyata suatu saat tertentu menciptakan inefisiensi sebagai satu katakanlah satu central government gitu ya sebagai satu total governance itu udah gak kuat lagi gitu nah sehingga macet lah kira-kira seperti itu ada kemungkinan collab dari sistemnya itu nah tapi di sisi lain kalau penjelasan yang lebih decentralized itu ketika notesnya itu membuat satu kelompok-kelompok kecil ya dia membuat satu ya interdependensi baru gitu katakanlah di EU ada EU ada kelompok di dalamnya negara-negaranya di ASEAN mungkin konteks sama sama China ada beberapa mitra nah mungkin di ya regionalisasi lah di regionalisme ya di beberapa kawasan itu juga bisa mengatakan bisa dikatakan itu juga suatu saat bisa collapse ketika notesnya itu gak mampu lagi meregulasi dari relationship yang mungkin makin kompleks gitu nah ini memang eksperimental ya eksperimental cuman yang ingin saya katakan ini menariknya buat saya oh bisa juga ini katokal kalau kita melihat sekarang kan soalnya pertanyaannya itu sangat skenario ya apa ya sangat apa ya mungkin prediktif provokatif lah ya ini kan deglobalisasi pasca pandemi gitu saya harus mikir ini jadi kita jadi kayak cenayang juga ini mungkin arahnya kemana gitu ya nah tapi bedanya mungkin kita belajar cenayang dengan ada dasar-dasarnya nah dari dua hal ini saya melihat sebenarnya kalau konteksnya saya ingin menjawab tata dunia yang baru gitu nah disebutkan kalau apakah kita memang sepakat gitu ya tadi Profesor Haas mengatakan bahwa ini ada globalisasi masih yang bagus artinya multilateralisme masih ada kita harus memanage aja negara-negara bangsa itu artinya deglobalisasi sebenarnya tidak terjadi nah tapi yang kedua saya mencoba interpretasikan sendiri dari tulisannya si apa Balsa Barero ini dengan dua skenario itu gitu ya kemungkinan kita bisa memilih kapan harus tetap apa namanya hubungan yang mencentral gitu ya artinya kalau tadi saya katakan kalau sentralnya itu harus tetap kuat agar efisiensi tetap terjadi ya atau yang mau desentralisasi gitu yang lebih banyak nutsnya itu berkembang di beberapa kawasan ada itu nah gimana upaya mereka meregulasi nah saya melihat mungkin ya dengan adanya saya coba kaitkan nih safe travel corridor ini mungkin dengan dengan yang kedua itu bahwa ada pembatasan-pembatasan tapi ada satu terobosan-terobosan baru gitu yang mungkin harus muncul harus muncul dengan adanya ya kawasan-kawasan tertentu ditutup ya tapi mungkin di tempat lain dibuka gitu ya nah itu saya memperkirakan oh iya mungkin yang selama ini ada border atau ada masuk dalam EU mungkin EU juga suatu saat atau mungkin dalam kondisi ini mungkin ada ada upaya untuk nyatanya ada Brexit lah kira-kira seperti itu ya nah apakah di ASEAN misalnya konteks kita apakah juga akan nambah nambah apa negara atau atau berkurang negaranya atau ada satu langkah baru dari masing-masing negara itu untuk lebih asertif gitu nah sebenarnya ini semacam ditulisannya si Barero itu juga sampaikan bahwa semacam apa ya chaos of system kalau kita belajar filosofi mungkin Chinese sedikit gitu ya bahwa ataupun dalam ini apa keyakinan kita gitu ya bahwa setiap ada satu apa namanya krisis ya persamaan pulau lah ada kesempatan lah kira-kira gitu ya balance antara hal itu nah tinggal kita mau melihat situasi seperti ini itu mau yang arahnya mana nah ini hanya semacam dua cara pandang saja ya mungkin lebih agak mengawang-awang gitu ya apa namanya bukan membuat sulit tapi saya mencoba oh mungkin ada skenario ya tadi kan mas Jose bagus sekali ada skenario kalau yang orang dipisahkan ada orang yang terinfeksi dipisahkan juga seperti apa gitu nah saya mencoba mencari satu hal yang baru mungkin nanti bisa jadi trigger teman-teman untuk berpikir ya lebih-lebih lebih kencang apalagi ini kan teman-teman yang belajar ya nah menurut Barero tadi juga disampaikan bahwa oke kalau mau kuncinya apa kalau mau ada satu pengaturan yang baru jangan sampai ya nut-nut apa namanya titik-titik tadi yang akan membentuk satu desain yang baru ya desainnya juga harus bagus gitu jangan sampai mengulang yang tadi menjadi ambruk ya menjadi kolaps gitu nah ini gimana caranya ya itu itu yang harus dibahas nah saya coba dari apa cara pandang itu saya coba mau menukik kepada hal yang lebih-lebih konkret gitu ya tadi ke Indonesia ya gitu ya nah saya setuju Mas Hosit tadi sampaikan juga Indonesia harus harus apa namanya lebih terbuka kan ya tadi kalau di di Tori sampaikan apa out of the box thinking seperti itu nah kalau saya ingin melihat mungkin dalam karena adanya restriksion ke apa pergeseran orang yang dibatasi ini kan kita harus tetap apa ekonomi harus jalan gitu ya nah ini bagaimana caranya gitu ekonomi diplomasinya juga harus jalan apalagi justru diplomasinya harus sangat relevan tadi di awal Pak Yudi sampaikan ada total diplomasi saya sangat setuju gitu nah dalam konteks ini mungkin bagaimana total diplomasi itu diarahkan kepada apa namanya ya balance antara ekonomi dan keselamatan manusia kan kira-kira gitu ya nah itu yang balance itu yang gak ketemu belum sepenuhnya bisa ketemu di antara masing-masing negara gitu kalau saya lihat ya nah tadi juga sampaikan kemungkinan second wave itu kayaknya tinggal menunggu saja gitu ya kalau kita baca media kita selama ini sekarang Jakarta juga jumlahnya terus makin-makin meningkat seolah-olah juga apa namanya ada kekhawatiran itu tapi sekarang kalau misalnya di kampus saya udah 50-50 gitu 50% masuk seminggu sekali gitu nah tadi geliran saya masuk minggu ini gitu nah tapi ya itu yang kemudian kalau gak bergerak gitu mungkin mungkin juga akan sulit ya akhirnya ke apa namanya bagaimana bisnis saya tetap jalan gitu itu mungkin bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab karena kenyataan kalau kita lihat mungkin 1-2 minggu ini jalan rame banget ya mungkin mungkin karena ada long weekend juga ya minggu lalu itu macet sekali gitu nah itu tidak terasa apa namanya apalagi di awal-awal pandemi ya tapi kalau 1 bulan yang lalu itu masih-masih lengang juga gitu nah itu kan terlihat upaya dari pemerintah untuk tadi meminjam misalnya Pak Yuri kan ada pembatasan sosial yang mana yang lebih targeted yang lebih pilihannya yang paling mengurangi risiko nah dalam konteks ini saya lihat kalau apa namanya tidak hanya pembatasan orang dalam konteks mungkin turisme ya tapi juga kan berbisnis nah tadi kuncinya menurut saya ya tetap diplomasi untuk mencari investasi luar gitu karena kita tahu ya domestik juga ada tapi kelihatannya gak cukup gitu ya nah untuk itu memang tantangannya gimana yang di luar juga memutuskan untuk lebih fokus kepada negaranya masing-masing kok diminta invest ke sini tapi pasti ada pasti ada beberapa apa namanya perusahaan atau beberapa mungkin BUMN yang dimiliki oleh negara-negara tertentu yang tetap ingin mencari bagaimana uangnya itu tetap bisa bermanfaat ketika dia investasikan di luar negeri dibandingkan di negaranya nah untuk itu ini kesempatan menurut saya bagaimana pemerintah kita mencari satu sumber-sumber investasi yang lebih apa namanya tidak mengulang kesan lalu yang pasti kita membutuhkan uang ya tapi yang kedua tentu investasi ini makin rigid artinya tidak sekedar uang dibawa ke sini kemudian mengeruk sumber daya alam kita gitu ya kemudian akhirnya orang-orang atau penduduk sekitar apa namanya yang ekstraktif industri terutama ya itu kemudian tetap kembali tidak bisa mendapatkan manfaat nah itu harus dihilangkan ya mungkin yang lebih harus lebih susah ngomongnya lebih pro lingkungan kemudian lebih kepada memang benar-benar melibatkan kalaupun ada tenaga asing bagaimana tenaga asing itu kemudian juga benar-benar bisa transfer knowledge ke tenaga lokal artinya unsur tenaga lokal tetap bisa masuk nah memang hal-hal seperti ini kalau menurut saya ada PR dalam negeri satu sisi mungkin di KMNLU atau di beberapa kementerian apakah PKPM industri antar perdagangan mencari investor asing ke dalam negeri tapi ada hal-hal di domestik yang harus diselesaikan misalnya tadi sebenarnya Mas Osit sudah sangat hati-hati menyatakan bahwa kita jangan terlalu kontra dengan tenaga asing bisa menangkap tapi artinya memang itu real bahwa kita butuh itu dan bagaimana hirup piko dengan datangnya tenaga asing itu bisa kita minimalisasi karena kenyataannya kita membutuhkan itu tinggal kalau memang aturannya belum ada apa yang harus dibenerin harus diberesin nah itu saya kira disitulah PR pemerintah kita juga akademisi atau di Kemenlu atau di terutama di kementerian kalau mau bikin aturan-aturan yang bisa meregulasi bagaimana bahwa spillover itu tetap terjadi mungkin akhirnya kembali kepada hal yang sebenarnya basic pengetahuan ekonomi atau HI yang dasar bahwa bagaimana teknologi investasi asing masuk atau tenaga asing masuk itu juga memberikan manfaat kepada yang ada di dalam negeri mungkin saya termasuk juga orang yang setuju daripada tidak ada investasi yang masuk tentu dengan investasi yang masuk akan lebih memberikan manfaat dibandingkan kita tidak dapat sama sekali ini mungkin jalur pragmatis saya kira itu hal yang terakhir tadi saya sampaikan investasi yang dibungkus mungkin yang berkualitas atau inklusif memperhatikan unsur lingkungan memperhatikan lagi unsur bagaimana manfaatnya kepada masyarakat bahkan saya tertarik tadi maksud saya sampaikan dengan hal yang digital saatnya sekarang ini kita bukan memang persoalan-persoalan dengan penggunaan digital ini akan ada jaringan kemudian gak punya uang buat beli pulsa data dan lain-lain tapi saya membayangkan bagaimana kita dipaksa untuk jadi loncatan yang tadi mas usia sampai 6-7 tahun lebih cepat itu saya juga serikali menyatakan beberapa kesempatan karena kondisi covid seperti ini mungkin orang-orang muda anak-anak muda yang sekolah sekarang yang dipaksa kemudian harus berdarah-darah itu mungkin akan menjadi apa ya apakah Einstein-Einstein baru apakah menjadi Mark Zuckerberg baru atau orang-orang hebat yang baru karena kondisi seperti ini saya membayangkan itu kita dulu gak pernah belajar dalam situasi seperti ini jadi saya ingin memilih tone-nya ada tone positif kampanye-kampanye positif kondisi seperti ini tentu ada beberapa hal yang harus kita bereskan di sana-sini tapi saya melihat pemerintah juga sudah berusaha menurut saya sangat baik dengan misalnya beberapa kasus pembelajaran daring kemudian direvisi penanaannya dan lain-lain saya kira itu itu upaya yang baik dari pemerintah untuk mau membuat satu perubahan dari satu kebijakan yang saya nilai memang pilihan itu punya konsekuensi dan ketika itu diambil mungkin ada kesalahan ya diberesin gitu nah mungkin itu saja sedikit apa mungkin tidak terlalu terstruktur ya tapi saya coba menawarkan kalau saya dapat tiga menitnya sekarang ya daripada saya diminta tiga menit kira-kira cara memandang dunia itu tata kelola dunia yang baru itu menurut saya bisa ditawarkan dilihat dari apa yang tadi Profesor Hass sampaikan bahwa globalisasi masih hal yang penting gitu tapi bagaimana membereskan hal-hal yang negatif dari globalisasi itu artinya multilateralisme tetap ada gitu ya tapi mengaturnya kembali seperti apa tapi saya juga memahami itu tidak semudah dikatakan karena tadi Pak Dubes Jury sudah sampaikan bahwa lembaga-lembaga internasional itu terkutip yang membela yang bayar gitu ya nah ketika yang membayar itu kemudian menarikan suara atau tidak lagi membayar ya mungkin agak repot ini bahasa yang apa namanya Kak Sarai seperti itu yang kedua adalah dengan eksperimennya dari apa namanya Borero tadi mungkin kita bisa melihat dalam tataran sosial gimana kita pakai yang apakah yang lebih centralized ataukah yang lebih decentralized sama-sama sebenarnya punya punya kelebihan kekurangan nah mungkin kita bisa belajar sebelum sistem itu meledak sebelum sistem itu kolaps nah apa namanya interdependensinya ini seperti apa yang harus dikembangkan terakhir untuk Indonesia saya kira lebih baik tetap optimis dan mengundang investor asing untuk menemani investor dalam negeri sehingga menimbulkan optimisme bereskan persoalan-persoalan domestik yang yang mungkin tetap akan apa namanya akan ramai gitu ya tapi menurut saya itulah tetap akan bisa dimanage lah bagaimana misalnya ada upaya pemerintah apa namanya undang-undang omnibus law lah atau mungkin juga ada berbagai undang-undang yang menimbulkan kegaduhan tersendiri gitu ya tapi saya kira itu dinamika yang sejauh ini tetap bisa diatur dan kita apa namanya mengapresiasi yang disampaikan pemerintah gitu ya itu Mas Pasya mungkin sedikit yang saya sharing untuk bahan diskusi kita malam ini terima kasih oke baik terima kasih banyak Profesor Tirta kalau gitu kita masuk ke dalam sesi berikutnya yaitu sesi tanya-jawab kita saat ini sudah ada satu pertanyaan ini dari Miha dari PPI Tiongkok Miha nanya langkah apa yang harus diambil Indonesia menyikapi trade war antara Amerika dan Tiongkok alih-alih hanya bersikap bebas aktif sudah saatnya Indonesia turut ambil peran dan jadikan situasi ini sebagai momentum kebangkitan bagi bangsa ini maksudnya seperti alih-alih hanya bersikap bebas aktif sudah saatnya Indonesia turut ambil peran dan jadikan situasi ini sebagai momentum kebangkitan bagi bangsa ini begitu pertanyaan dari Miha mungkin ada yang mau menjawab di pertanyaan ini mungkin kalau misalkan tidak ada mungkin saya pecah jadi tiga aja kali ya jadi misalkan mungkin pertama Pak Yuri setelah itu Profesor Tirta setelah itu Pak Yose saya pecah waktu sekitar lima menit masing-masing atau ada satu orang yang mau menjawab terlebih dahulu Pak Yuri boleh Pak Yuri oke silahkan Pak Yuri kita masih banyak waktu Pak tenang Pak maaf mikrofonnya Pak mikrofonnya Pak di unmute dulu Pak maaf Pak oke baik terima kasih Pak ini jawaban saya mungkin amatir perang dagang Amerika dan Tiongkok itu tentu saja ada peluang dan juga ada tantangan buat kita kan gitu apa namanya Amerika yang tidak lagi mengikatkan diri pada ide untuk apa namanya non-based material trading system itu tentu apa namanya tidak sejalan dengan apa yang seharusnya kita pursue ya gitu karena sistem perdagangan berdasarkan nomor internasional lebih baik daripada tidak begitu tapi pada saat yang sama juga ada peluang perang dagang Tiongkok dan apa namanya Amerika menyebabkan banyak pengusaha-pengusaha investor keluar dari Tiongkok mencari destinasi baru dan saya kira itu tentu perlu kita manfaatkan dan sudah kita manfaatkan misalnya saya baca berita di kawasan industri di Batang di Batang dekat Semarang itu ya itu sudah mulai apa namanya mampu menarik perhatian dan menjadi tujuan investasi yang keluar dari Tiongkok tapi tentu kita tidak bisa berpuas diri kompetitor kita banyak dan kita harus men-sharpen apa namanya apa namanya keunggulan kita sebagai tujuan investasi itu jawaban saya Pak Mas pastinya belum di unmute juga maaf sekali ya jadi apakah dari Profesor Tirta atau mungkin dari Pak Yose ingin menambahkan jawaban dari Pak Yuri atau mungkin ingin memberikan perspektif sendiri Pak saya dulu ya Mas Yose pasti nanti bisa sampaikan ada aspek ekonominya kalau tadi sebenarnya kalau kita melihat tidak hanya trade warnya kalau saya melihat sekarang kan kita melihat dari kacamata hubungan internasional misalnya apa namanya satu sisi China memang meningkat dulu dari awalnya regional power sekarang sudah mencoba menjalankan Amerika menjadi satu global power begitu di sisi lain Amerikanya dengan kepemimpinan tadi yang disampaikan Pak Yuri tadi bagus sekali bahwa tanpa kutip itu quality dari national leaders itu ya bukan jelek menurut saya juga pilihan-pilihan kebijakan itu yang mungkin tidak mencerminkan seorang leader kelas dunia global leaders jadi lebih pada fokus ke internal dalam hal ini misalnya kalau Amerika lebih unilateralis kemudian selalu domestic oriented kemudian juga agak-agak negatif ada rasis dan lain-lain sentimennya tapi kita tahu sebenarnya itu kan untuk menciptakan satu emosi di warga negara Amerika yang terutama agar seperti menciptakan kontroversi-kontroversi yang terus-terus diingat terus media ngangkat terus nah mungkin juga berkaitan dengan apa namanya pemilu atau popularitas gitu ya nah sebenarnya tapi ini kosnya kan peran Amerika menjadi menurun dalam dunia global jadi satu sisi kalau tadi apa namanya dalam konteks seperti itu konteks seperti itu nah Indonesia kan sebenarnya bebas aktif itu relevannya begini umur maaf Pak Yury ya mungkin nanti bisa diluruskan atau disampai oleh Pak Yury sebagai diplomat gitu bahwa kita kan memang tidak blocking kalau dulu ya non-block tapi kan sekarang kita juga tidak pro Amerika tidak pro China juga gitu nah memang dalam setiap kepemimpinan ya atau katakan rezim itu pasti ada kecenderungan dia akan lebih dekat kemana gitu nah tapi independensi kita kan ada gitu nah kalau kalau saya melihat ya kita kan tidak meninggalkan Amerika sebenarnya nih kita tidak meninggalkan Amerika kita tetap berhubungan baik dengan Amerika tapi kita tetap menjaga hubungan baik juga dengan Jepang ya Jepang dulu digadang-gadang ingin meningkat menjadi satu global power tapi juga gak menurut saya itu jadi kurang mampu gitu ya sudah terancur diungguli oleh China gitu nah tetapi bagaimana Indonesia tetap berhubungan dengan Jepang tetap terjaga nah di sisi lain sangat logis pilihan-pilihannya ketika pemerintah Jokowi sekarang menengok ke China kenapa karena masalah ekonomi nomor dua di dunia bahkan mungkin kalau nanti ada data-data ya Mbak Sosie bisa mengatakan mungkin juga sebenarnya de facto sudah nomor satu gitu dengan dia punya bond punya dimana-mana itu ya investasi nah sehingga menurut saya untuk beberapa pilihan-pilihan strategis kecenderungan ke China itu ada dan itu menurut saya tidak bukan merupakan satu apa ya serta-merta satu kesalahan bukan memang ada kebijakan ekonomi Jokowi yang yang lebih pragmatis gitu nah tapi tapi tahu poinnya tadi yang Mas Sosie sampaikan tadi mungkin tolong Mas Sosie juga memberikan ulasan lebih lanjut bahwa kita tidak tidak apa namanya mempermasalahkan terlalu mempermasalahkan tenaga-tenaga asing itu tinggal kita memang atur nah menurut saya yang belum selesai itu apanya jadi bukan kita against foreign investors ya tapi kita melihat bahwa kebetulan dengan dengan China ini kita ada masalah dalam telakutip masalah history yang yang bukan dengan Chinanya tapi ada satu kelompok-kelompok yang kemudian mengkapitalisasi persoalan-persoalan berkaitan dengan dengan berkaitan dengan China gitu ya kan bukan Chinanya mungkin apa isu komunisme isu apa nah kaitannya itu apa coba ada beberapa kalau disurvey gitu apakah Anda benci apakah Anda tidak setuju dengan dengan investasi China hubungannya ada dengan komunisme ada gak gitu nah itu saya ingat ya mungkin bukan di Indonesia tapi saya ingat ada satu survei satu apa gue loop kalau gak salah itu Amerika yang menanyakan warga Amerika Serikat antara China sebagai ancaman atau bangkitnya komunisme gak ada hubungannya gitu itu maksud saya nah itu tadi sebenarnya ketika saya menyampaikan paparan itu yang saya maksudkan perlu ada semacam dual strategy yang Pak Dubes yang internasional yang global itu tetap dimainkan tapi teman-teman yang punya ranah di domestik itu menjaga gitu surplus diplomasi yang dilakukan oleh Pak Dubes dan kawan-kawan di luar untuk mendatangkan investor berhubungan baik dengan negara-negara lain atau lembaga internasional maupun juga investor internasional tapi gak ada gunanya kita datangin investor ke Batang habis itu di Batang di demo Pak misalnya ya atau kemudian direcokin gitu persoalan-persoalan domestiknya gak selesai lari lagi investornya gitu nah saya melihat sebenarnya upaya pemerintah dengan adanya apa namanya ya kawasan industri khusus ya atau ekonomi khusus di Batang ini salah satu terobosan lagi gitu selain kita udah punya yang lain-lain ya di Batam dan mungkin juga yang ada di sekitar Jabodetabek gitu atau mungkin yang kawasan ekonomi ada berapa biji itu ya nah menurut saya itu Mas Bika ya ini kebetulan LO saya sendiri nih kesempatan saya jawab nih bahwa apa yang kita bisa lakukan kita asertif kita tidak terjebak untuk membela Amerika atau membela China tapi mungkin ya justru karena kita harus di tengah-tengah itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih gitu nah itu itu mungkin teoretically seperti itu ya tapi Pak Dubas atau Mas Julesi mungkin bisa menyampaikan dari perspektif lain atau yang mungkin di lapangan kan mungkin tidak semudah kita nih pengamat nih Pak Dubas mohon maaf dari kampus kan kayak gitu tapi mungkin ketika berhadapan dengan diplomat-diplomat itu kan mungkin berbeda ya itu sedikit Mas Pasya observasi saya terima kasih oke baik terima kasih banyak Prof. Tirta mungkin Pak Yose ingin menambahkan sedikit Pak tambahin sedikit aja kelihatan Pak Yuri dan Mas Tirta sudah panjang lebar membahas ini saya pikir malah pada saat kondisi sekarang ini politik bebas aktif itu malah menjadi kunci gitu ya yang strategi yang cukup tepat sekarang tinggal bagaimana menerjemahkan bebas aktif itu tentunya kan tentunya walaupun kita punya prinsip bebas aktif ini itu tidak merupakan sesuatu hal yang statis ya Pak Yuri ya ini juga berkembang secara dinamis tergantung dalam konteksnya sendiri yang yang penting sekarang ini kita sadari adalah bahwa antara berbagai ada nexus yang semakin kuat antara interest-interest dalam bidang politik dan dan security misalnya dengan kebijakan-kebijakan yang mengambil bentuk sebagai kebijakan ekonomi maksud saya seperti ini kebijakan ekonomi ini sekarang sering sekali digunakan untuk mendukung interest-interest yang 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 sebenarnya adalah interest politik atau strategik contohnya trade war ini perang dagang ini perang dagang antara Amerika dengan China itu sebenarnya adalah salah satu manifestasi dari itu tadi menggunakan kebijakan-kebijakan ekonomi internasional yang sebenarnya dimotivasinya adalah kepentingan-kepentingan interest-interest yang sifatnya lebih strategik dan mungkin tidak politik bisa misalnya mengenai penguasaan teknologi yang sifatnya strategik jangka panjang ataupun juga politik dalam arti kata teritorial misalnya mungkin nah ini ini kelihatan sekali dan ini bukan hanya dilakukan oleh Amerika tetapi juga dilakukan oleh negara-negara lain terhadap negara lain dan juga dilakukan oleh Tiongkok tentunya dilakukan oleh China sendiri menggunakan berbagai instrumen-instrumen kebijakan ekonomi tadi jadi disini kita bisa memang harus pintar-pintar Indonesia Indonesia harus pintar-pintar juga Pak Tiltar tadi sudah menekankan misalnya bagaimana pentingnya investasi tetapi dan ini saya pikir sangat kuat sekali walaupun kemudian kita juga tentunya harus melihat juga politik di belakangnya itu itu mungkin memang harus ada pasti ada dan atau strategiknya juga pasti ada cuma jangan terlalu kita berpikirnya hanya pada politiknya saja jangan juga terlalu terpengaruh ke sana jadi kita disini memang nexus yang makin kuat ini overlap yang makin kuat ini membuat kelihatannya memang kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia baik itu kebijakan luar negeri terutama kebijakan luar negeri Indonesia baik itu dalam bidang politik strategis ataupun juga dalam bidang ekonomi harus makin memasukkan berbagai unsur-unsur tadi tidak hanya kita bisa melihat pada satu sisi saja tetapi seperti yang dikatakan ini sebenarnya adalah kesempatan kita bukan berarti kita kemudian memihak kepada salah satu salah satu ini ya salah satu dari parti yang bertikai ini seperti misalnya Australia misalnya Australia itu sering ada yang bilang perutnya di China tetapi otaknya di Amerika gitu loh ini jadi kita nggak usah mendikotomikan antara mana yang apakah kita harus mendukung China atau mendukung Amerika tetangga kita di bawah itu sangat pintar sekali bermainnya mereka untuk ekonominya mereka tergantung kepada China puluhan persen gitu ya tetapi tetap mereka kemudian politiknya mendukung kepada Amerika Serikat bukan bukan maksud saya kita kita mengikuti cara seperti itu tetapi kita bisa mengambil posisi-posisi yang yang tepat pada kondisi yang tepat pada konteks yang tepat mungkin posisinya akan berbeda pada kondisi-kondisi yang berbeda pula ya begitu baik terima kasih banyak Pak Yose kalau gitu kita menuju pertanyaan terakhir ini dari Rizki Irshad ini Rizki bertanya salah satu unsur ini juga ada yang bertanya ke saya secara private mengenai kehadiran e-commerce nanti saya mungkin bisa coba jawab oke oke baik mohon maaf kalau begitu tadi saya menyelesaik kira tadi sudah selesai mungkin masalah jaringan di sayanya tadi oke berarti kita selanjutkan pertanyaan dari Rizki Irshad Rizki bertanya salah satu unsur yang terkait dengan investasi adalah faktor resiko dimana resiko berkaitan dengan uncertainty risk is manageable uncertainty is not what should our government do to convince investors especially in this unprecedented situation jadi kurang lebih seperti bagaimana cara pemerintah bisa meyakinkan investor kalau resiko di Indonesia itu sebetulnya bisa diprediksi dan tidak terlalu bahaya resikonya terutama di situasi pandemi seperti ini oke baik mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan ini berhubung waktu kita tinggal sedikit mungkin saya batasi kira-kira maksimal 4 3 menit 3 menit per narasumber kalau misalkan cuma ada 1 atau 2 orang berarti waktunya mungkin akan lebih panjang silahkan siapa yang mau menjawab saya duluan oke baik pertama investasi secara global itu memang akan mengalami penurunan dipertirakan bahwa investasi secara global itu akan turun 30 hingga 40% artinya kemudian kompetisi antara negara-negara penerima investasi itu akan semakin kuat nah investor di sini berada pada posisi yang lebih diuntungkan karena apa karena yang mau banyak ini seperti wanita cantik banyak yang mau jadi pacarnya padahal mereka cuma bisa memilih satu orang sebagai pacarnya jadi masing-masing negara itu harus memberikan memberikan karpet merah memberikan insentif atau memberikan keyakinan kepada mereka bahwa investasi yang datang itu akan menjadi lebih baik nah permasalahannya adalah kalau kita bicara tentang Indonesia bahkan di luar COVID-19 ini pun lingkungan investasi di Indonesia tidak terlalu bisa dikatakan tidak bisa dikatakan sangat baik banyak sekali permasalahan permasalahannya nah dengan adanya COVID-19 ini seperti tadi dikatakan bahwa resikonya meningkat resiko yang meningkat ini tentunya datang dari berbagai sisi dari misalkan entah itu dari sisi apa pelaksanaan produksinya ataupun juga keberlangsungan usahanya belum tentu bahwa kalau sudah menanamkan uang di Indonesia kemudian sudah berproduksi barangnya itu ada yang akan beli entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri misalkan ini jadi resikonya macam-macam tetapi kalau ada satu hal yang harus kita ketahui juga dari investor-investor ini ataupun juga dari dunia usaha global bahwa dunia usaha global itu harus berkembang perkembangan itu merupakan pertumbuhan atau ekspansi itu harus dilakukan dalam kondisi apapun jadi mereka memang tetap harus akan perlu ekspansi sekarang bagaimana yang penting itu adalah memberikan memberikan karpet merah kepada para investor-investor tersebut salah satunya mungkin yang perlu dilakukan itu adalah dengan memberikan memperbaiki salah satu yang secara konkret yang bisa dilakukan oleh Indonesia itu adalah meloloskan UU Omnibus Law Cipta Kerja karena kalau UU Omnibus Law itu tidak bisa diloloskan maka ini mengirimkan sinyal kepada dunia usaha internasional dan juga dunia usaha domestik bahwa pemerintah tidak serius dalam merakukan reformasi ekonomi yang diperlukan di dalam masa COVID-19 ini jadi itu merupakan salah satu hal yang krusial bagi keberlangsungan investasi ataupun juga perekonomian Indonesia ke depannya oke baik oke baik terima kasih banyak nah ini juga ada satu pertanyaan nih tapi langsung saya gak tahu kenapa pertanyaannya langsung kepada saya gitu ya private lagi chatnya bagaimana kehadiran e-commerce bagaimana kehadiran e-commerce bisa meningkatkan perekonomian Indonesia kalau produksi dalam negeri kita masih sangat lemah sehingga produk import masih merajalela oke mungkin bisa ditahan dulu sebentar pertanyaannya Pak saya memberi kesempatan dulu kepada Pak Yuri sama Profesor Tirta kalau mereka berdua ingin menambahkan di pertanyaan sebelumnya soal uncertainty di Indonesia dan bagaimana pemerintah bisa menyakitkan investor Pak Yuri Profesor Tirta apakah ada yang ingin menambahkan atau memberikan perspektif perbedaan saya melihat negara kita itu menarik buat investor penduduknya besar domestic consumption bagus sumber alam dan lain sebagainya menarik Indonesia tetapi kemudian ada yang membuat kita kurang menarik kepastian hukum lalu juga good governance corruption itu juga menjadi apa namanya keluhan investor dan kita tahu bahwa pemerintah kita berusaha untuk menjadikan Indonesia itu menarik bahkan saya pernah mengikuti satu webinar dengan kepala BKPM mengatakan bahwa jangan sampai kita kalah dari tetangga-tetang kita apa yang bisa diberikan Vietnam apa yang bisa diberikan Thailand kita pasti bisa juga yakinkan investor bahwa we are no less than those countries jadi intinya bahwa kita sebenarnya menarik karena faktor-faktor tadi tetapi hal-hal yang PR kita itu mesti dibenahi juga seperti tadi ya kepastian hukum korupsi good governance dan lain sebagainya itu Pak terima kasih belum di-unmute ya itu dari moderatornya Pak Dubes belum ini maaf maaf ya jadi ini mungkin apakah mungkin Profesor Tirta ingin menambahkan ini akan jadi penambahan terakhir mungkin kita mohon maaf sekali tidak bisa lanjut ke pertanyaan yang tadi dikirim private ke Pak Yose karena waktu kita tinggal sedikit jadi setelah pemaparan tambahan terakhir dari Profesor Tirta kita langsung ke penutupan silahkan Profesor Tirta ya baik saya sedikit saja jadi memang saya setuju tadi dengan Pak Mas Yose maupun Pak Dubes Yuri ya bahwa sekarang ini justru momentum kita apa namanya pemerintah itu membuka karpet merah tetapi tentu kita harus melihat kita harus melihat juga kesalahan kekurangan-kekurangan kita pada masa lalu itu ada itu harus kita akui tadi misalnya Pak Yuri sampaikan kepastian hukum nah sekarang kita bereskan gitu makanya tadi misalnya pemerintah dengan DPR ya ada RUU Omnibus Law nah ini kesempatan mana yang perlu diperbaiki kita perbaiki itu kan memang ribuan pasalnya nah apakah soal soal kemudian apa soalan buruhnya atau persoalan hukumnya kemudian investasinya soal tanah soal kemudian apa riset pendidikan nah saya kira ini momentum ya karena apa namanya di negara mana beberapa negara pun Omnibus Law itu ada juga gitu nah semoga jangan sampai kita kehilangan momentum gitu nah terakhir saya sampaikan investasi yang harus kita undang ada investasi yang memang berkualitas tadi yang kemudian apa inklusif juga nanti pro pada environment pada ilmu pengetahuan dan juga membela masyarakat gitu yang jangan sampai yang dapat itu hanya mohon maaf ya pengusaha-pengusaha besar saja UMKM nah ini yang penting sekali 50% kita kan ekonomi kita lakunya UMKM nah mari kita kawal sama-sama gitu ini teman-teman PPI ini ya adik-adik PPI ini wah sudah harus bisa menyuarakan juga gitu untuk gimana agar investor datang dan yakin memang tidak ada yang yang apa namanya apa ketidakpastian itu pasti kan tetap ada tapi dengan adanya niat baik terus kita lihat langkah-langkah pemerintah tentu investor bisa menilai kalau semua itu yakin sudah pasti gainnya sekian ini sekian mesti gak ada ekonomi ya gak ada gak ada perdebatan lagi saya kira itu kita harus optimis bahwa sekarang pemerintah lebih baik ya kita lihat bagaimana kita kawal sama-sama Omni Buslo ini kita kawal sama-sama terima kasih Mas Basya oke baik terima kasih banyak ke semua pemapar kita Pak Yuri Profesor Tirta Pak Hose atas pemaparannya yang luar biasa selama 2 jam ini selama 2 jam ini mungkin untuk penutup sesi ini mungkin sedikit kalimat penutup saya batasi deh 2 kalimat per pemapar 2 kalimat penutup untuk acara kali ini Pak dimulai mungkin dari Pak Yuri Pak untuk menutup webinar ini saya batasnya 2 kalimat deh per pemapar saya setuju dengan keperluan menarik investasi yang berkualitas yang gak merusak lingkungan hidup yang pro SME yang bawa ahli teknologi mengerjakan pekerja apa namanya menggunakan pekerja Indonesia yang berkualitas terima kasih Pak Tirta mengingatkan mengenai investasi yang berkualitas betul Pak ya sama-sama oke terima kasih selanjutnya Pak Yose Pak 2 kalimat Pak sebagai penutup acara kita hari ini saya pikir saya cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman PPI ini ini kemungkinan besar banyak hal-hal di dalam yang terkait dengan COVID-19 ini akan stay with us forever gitu ya walaupun COVID-nya sudah selesai masih akan banyak sekali perubahan-perubahan yang tetap bersama kita salah satunya adalah bagaimana penggunaan teknologi secara lebih masif dan tentunya ini menjadi tantangan juga buat teman-teman PPI yang sekarang ini masih belajar bagaimana bisa kemudian mengambil kesempatan di dalam kondisi ini untuk meningkatkan sumber daya manusia serta juga kemampuan di dalam kondisi yang baru yang saya pikir yang new normal itu menjadi lebih tepat lebih tepat menjadi referensi new normal setelah post-COVID-19 oke baik terima kasih banyak Pak Yose terakhir dari Prof. Tirta dengan batasan yang sama Prof. ya mari kita song-song tantangan dunia baru kenormalan baru cara hidup baru cara pandang baru tanpa kehilangan jati diri pangsa Indonesia terima kasih oke baik super sekali terima kasih banyak Pak Yuri Prof. Tirta Pak Yose saya dari pihak moderator mohon maaf sebelumnya kalau saya banyak kesalahan kekurangan dan sebagainya saya yakin saya banyak dan terima kasih juga kepada semua penonton yang sudah menemani kita selama 2 jam terakhir ini saya berharap pasti ini pasti akan berguna bagi masa depan Indonesia insyaallah kita akan bertemu di lain waktu terima kasih banyak telah mengikuti acara kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pagi malam dimanapun kalian berada salam terima kasih terima kasih Pak Yuri Mas Yose terima kasih Pak Hose terima kasih ketemu lagi terima kasih terima kasih ya Pak Riz ya mudah-mudahan bisa ketemu fisik sebentar lagi ya betul-betul Pak Yuri ke Venus lagi ya 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 Pak Yose ya pamit ya izin oke pembicaranya sudah keluar semua ya sudah semua nih berarti saya matikan ya meeting roomnya oke bye